Selamat pagi Pagi Kak Fanyo Pagi Kak Maria Panjaitan Dari Akotik Kak Ian Abah Pagi Kak Ernawati Pagi Kak Diles Sinaga Selamat pagi TSM, SMKM 1 Kandis Psikosomatik bisa tanpa obat Bisa Memang tanpa obat dia sembuhnya Kalau mau sembuh psikosomatik tanpa obat Kalau pakai obat psikosomatik Tidak sembuh namanya Itu konsepnya Maka hati yang gembira adalah Obat yang manjur Pagi Kak Karisma, Kak Inan Saya ada petir kenceng banget Takut apa karena saya ada katuk jantung Bukan Itu karena psikosomatik Jadi ketakutan Tarik nafas Ucapkan terima kasih Tuhan Saya masih hidup Tidak pakai obat Bisa psikosomatik Tidak pakai obat Pakai yang ku bilang Tarik nafas Bilang terima kasih Tuhan Saya masih hidup Ijauh kali kan Kita buat ijauh Kak Po Apa obat pelupa itu dok Saya sering banget lupa Padahal masih muda Bagus lupa lah Lebih banyak katanya yang gak enak dihidup ini Jadi kita lupakan aja Gak ada obat itu itu loh Kak Tapi hati yang gembira 960 kali Mau berapa kali kita bilang ya Chatku gak dibaca Belum kubaca Kak Mardesinawati Semalam habis kita Ibadah itu kan Kak gadis idaman Ngantuk kali aku Jadi tidur ini pun Pagi tadi bangun cepat juga Olahraga ya kan Kak Inan 643 Jantung bener-bener kencang Ia bayangan takut nanti apa Gimana kalau ada apa-apa Coba tarik nafas dulu Kak Inan 643 Tarik nafas Lalu bilang terima kasih Tuhan saya masih hidup Alhamdulillah Masih hidup Yes itu dia Kak Lastri Dokter nanti malam live lagi Pak Bang Sibarani Diusahakan ya Pokoknya semua hanya karena kasih karunia Karena Kalau pasien yang diopname Banyak Dan banyak pula yang Butuh siraman rohani Memang agak Lebih sulit ya Untuk live malam Jadi aku berpikir Apa Aku buat live juga ketika Visit Cuma persoalannya kan Susah Aku megang HP Jadi mau aku cari Nanti holder HP Yang bisa menghadap ke muka Ini ada Ada yang punya ide Jadi dari bawah Dia nengok muka aku Aku live Kalau visit di ruangan Kan gak etis Kalau Terlihat wajah pasir Kan gak boleh Jadi kalau wajah-wajah Bisa Atau pakai Model live yang apa ya Yang Hanya suara aja Kali ya Gitu ya Sama-sama Kak Marlis Prediabetes Bisa sembuh Bisa Semua Bisa sembuh Tapi bukan dengan obat Itu tolong diingat Semua bisa sembuh Tapi bukan dengan obat Dipastikan bukan dengan obat Kalau dengan obat Gak ada yang bisa sembuh ya Bisa sembuh Hanya dengan hati yang gembira Hai Kak Gabriel Pagi Ibu Risma Pagi Kak Novyana Ibu Masurin Hidayah Yes Alhamdulillah Masih hidup Teruslah berkata Terima kasih Tuhan Alhamdulillah Masih hidup Itulah yang akan menjadi penyembuh Buat psikosomatik Kenapa bisa lama sembuh Psikosomatik Kita tanya Tuhan Sama-sama ya Abang tanya Tuhan Saya tanya Tuhan juga Nanti jawab Tuhan bilang apa Sabar Jadi salah satu yang membuat Gak bisa sembuh psikosomatik itu ya Tidak sabar Maka milikilah kesabaran Hiduplah sebagai orang sabar Maka psikosomatik akan sembuh Selama kita belum punya kesabaran yang cukup Kita gak bisa sembuh dari psikosomatik Ya Itu pertanyaannya tadi Kapan sembuh Kapan sembuh Selama masih nanya Kapan sembuh Gak bisa sembuh Ya Mulailah sekarang Daripada nanya kapan sembuh Mulai bersyukur aja Masih hidup Ya bersyukur Terima kasih Tuhan Masih hidup Alhamdulillah Masih hidup Pagi Kak Osti Cuman Kak Osti Udah bisa dicurhatkan Apa yang dialami Biar kita bikin romantis Iya kan Tuh kan ditanya lagi sama Ian Abah RMA Ya Bang Ian Abah mau coba nightlife Kalau mau Biar saya bisa nilai Kapan bisa sembuh Abang nightlife Abang ceritakan semua Yang dalam pikiran Abang Hanya untuk menjawab Kapan bisa sembuh Kita tuh ya Kalau cuma nanya Kapan Kapan Padahal yang kubilang itu Adalah bersyukur Ucap terima kasih Ucap Alhamdulillah Terus Abang dari tadi Cuma nanya Kapan Kapan Horas Bang Beni Nanti malam Lagi berjuang Demi anak-anak Pakai Andalkan Tuhan ya Kak Osti Silalahi ya Semua kita yang berjuang Demi anak-anak Saat ini juga Andalkan Tuhan Jangan andalkan Kekuatan sendiri Kita akan capek Kita akan lelah Sampai kita akan kecewa Dengan keadaan kita Kalau kita mengandalkan Kekuatan sendiri ya Mantap kan Bang Ian Abah Mana Bilang terima kasihnya Belum Terima kasih sama Tuhan Bukan sama aku Hahaha Amen Dalam nama Tuhan Yesus Sakit tak berdarah Oke Kayani Ranitidin Yang bisa dikonsumsi Setiap hari Tidak ada obat Yang dikonsumsi Setiap hari Ya Ini Ini Tegas Aku katakan Jangan Jangan bergantung Kepada obat Selama bergantung Kepada obat Kita gak bisa sembuh Dari aslam Selama bergantung Kepada jenis makanan Kita gak bisa sembuh Dengan aslam Aslam Hanya sembuh Dengan hati yang gembira Gimana supaya gembira Tarik nafas Lalu ucapkan Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Kalau bingung Kenapa Terima kasih sama Tuhan Karena kita masih hidup Aku ceritakan Bang Pambudi Kepala keliang Mual jantung berdebar Apakah itu vertigo Pas sekali Jawabannya Lebih tepatnya Itu adalah Psikosomatik Jawabannya Lebih tepat juga Itu namanya Ansietas Panic attack Panic disorder Ya Jadi semua kita Dipanikan Dengan keberadaan Hidup ini Di rumah sekit Metodis Jalan Tamrin Kak Eldora Medan Hai Ibu Ferinande Oke Kak Yani Kita bikin romantis Vitamin buat usia 62 Tapi stroke Ibu urus mau mati Neurobion boleh Vitamin yang untuk otak Citicoline Si Rina nanti Abang batu ya dok Dok Gak masuk lah Komen aku Masuk kemana kak Kalau dia Rina ini Masuk kemana ya Komennya Ini aku sambilan Sambil ngerjain-ngerjain Semua Ini nyiapin status Pasien dulu Sambil terbaca aku Kubaca ya Yang gak terbaca Tengok-tengok Muka aku aja Tengok-tengok Muka aku Katanya kabarnya Bisa buat Sembuh psikosomatik Kalau percaya Tengoklah muka Gimana ya dok Terjauh ini Tengok mukanya aja Sembuh Ya kalau percaya Amin Kak Gabriela Ibu Nilo Sehat juga ya Sudah dipanggil kok Kak Nur Sama si Kak Gabriel Masih bernapas Salam sehat Berkah untuk hari ini Amin Bu Ani 567 Gembira kita Dua kali aku nanya Lewat dok Ngelek 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 Kak Angel Pingkan WA Kak Angel Pingkan Lagi sempat Gue baca nih Kak Angel Pingkan WA nya Do aku stress Suamiku serangan jantung Baru kemarin pas hari Tapi masih merokok Dok Gimana ya Buat romantis Sama suaminya Bagaimana cara Supaya suami berhenti Merokok Hanya satu caranya Bikin romantis Kalau kita makin marah Makin merokok dia Bikin romantis Sediakan rokoknya Berapa slot Sediakan rokok Sediakan diri kakak Temani dia merokok Nah gitu caranya ya Terus bilang sama dia I love you I love you so much Ya Kalau belum berhenti dia Bilang lagi I love you I love you very much Belum juga berhenti Bilang terus I love you Jangan marah Sekali kakak marah Balik dia ke rokok Ya Yang mau suaminya berhenti merokok Bikin romantis Yang mau suaminya Gak selingkuh Bikin romantis Bikin romantis Ya Eh salah Yang pejuang garis 2 Bikin romantis Jangan gak bahagia Karena kalau gak bikin romantis Berarti gak bahagia Kalau gak bahagia Hormonnya gak bisa Untuk bisa menjadikan kehamilan Pejuang garis 2 Berjuanglah Untuk buat romantis Di rumah tangga Romantis sama suami Romantis sama mertua Romantis sama orang tua Romantis sama eda-eda Ipar-ipar Semua saudara-saudara Romantis di kantor Di pekerjaan Ketemu siapa aja Bikin romantis Ya Ini saya pada waktunya Rokok makan gratis Romantis Rokok makan gratis Ya Dapat pula lagi Istilahnya Gawat Batal 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 Kok jadi rokok Dan makan yang gratis Gak kuat asap rokoknya Tahankan aja Gak apa-apa yang hidup asap rokok 10-20 menit ya Gak apa-apa Nikmati dulu Nanti biar suami bisa melihat Pengorbanan kakak Demi menemani dia Rela kakak menghidup asap Rokok Sebab bagi suami Merokok itu adalah hidupnya Ya Tapi kalau istri belum buat romantis Nanti Dia akan merasa Ya sudah lah Masing-masing saja lah Katanya ya Pejuang tantrum kita ini Nah Orang-orang ini banyak tantrum sekarang Dibuat tantrum Karena banyak masalah Yang dihadapinya ya Siap Bang Hans Tamunan Pemberkati ya Bang Hans Dimana pun berada ya Prediabetes boleh berhenti obat Jika gula darah sudah normal Tetap diet Ya tetap diet dulu Kalau memang tetap diet Lalu tetap normal Berarti boleh berhenti Obatnya ya Bang Udah ada tinggal suami yang belum ada dok Caranya udah ada Tinggal suami yang belum ada Bikin romantis Kak Diri kakak Kemana-mana kakak jalan-jalan Mudah senyum Jangan cerewet Jangan marah-marah Niscaya Banyak laki-laki akan tertarik sama kakak Lalu kakak tinggal pilih aja ya Mana cocok ya Jangan cerewet Jangan sombong Jangan pahit Jangan sok cantik Jangan sok cantik Jangan cerewet Jangan sombong Apa lagi Ya sebenarnya itu berserah Sama Tuhan kak Geb Tapi tampilan orang yang berserah Kepada Tuhan Tidak sombong Rendah hati Mudah senyum Suka menolong Mau memaafkan Kompleks Obat susah tidur Jam 9 malam Abang tarik nafas Sampai jam 10 malam Lalu setiap tarik nafas Abang bilang Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Jangan sok cantik Jangan sok apakali Gitu Kalau udah sok apakali Udah lah Belum punya pasangan Apakali pula Siapa yang mau-mau Iya kan Kira-kira gitulah Dok Kolesterol saya tinggi Apa yang bagus dikonsumsi Jangan dikonsumsi Yang manis-manis Dikurangi Yang lemak-lemak Minyak-minyak Dikurangi ya Siapa kak Oh iya Masih Masih tanda tanya Kak Po lagi dimana Kak Po Jangan pake kali lah Kak Po Kak Po lagi dimana Kak Po Kak Medisa Perutabugadok Penyebab sakit atau imun Karena apa Penyebab atau imun itu Tiga faktor yang saling berkaitan Faktor lingkungan Faktor genetika Dan faktor stres Faktor stres disitu ada Sehingga kalau mau sembuh Ini Hati yang gembira Gula darah 134 Puasa ya Masih ketinggian Bu Ani Salam Bang Joni Minum obatnya dok Obat apa itu Oh ini dia Wis mantap berenang pun semangat ikut live Wih Jadi Kelingan Mual sama jantung berdebar tadi Karena panik berlebihan Yes Panik disorder Ya Dan ketika kita datang Kelingannya Panik attack Makin panik Obatnya apa Tarik nafas Tarik nafas Tarik nafas Tarik nafas Jangan lupa buang maksudnya Terus Waktu udah dibuang Bilang terima kasih Tuhan Saya masih kau beri nafas Ya Berapa kali bisa Dalam satu jam Kita bisa bernafas 960 kali Jangan lebih Karena kalau lebih Nanti kelebihan Oksigen Jangan kurang Nanti kalau kurang Kita kekurangan oksigen Cukup tarik nafas Dan bilang terima kasih Tuhan Saya masih hidup Kok beberapa hari Sering sembuh dan kambuh ya dok Gak apa-apa Abang lakukan aja Yang kubilang Yang kubilang apa Tarik nafas Bilang terima kasih Tuhan Kalau abang hanya tanya Kenapa 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 Gak sembuh-sembuh Kak Soso Praktiknya di Rumah Suki Metodis Jalan Tamrin Kak Soso Rumah Suki Metodis Jalan Tamrin Yes Bang Pembudi Jangan tanya lagi Kenapa Lakukan aja Mulai sekarang Tiap ada Kesempatan Abang tarik nafas Bilang terima kasih Tuhan Saya masih hidup Berlaku juga Bilang dalam hati ya Jangan takut Nanti dibilang Orang gila Bilang terima kasih Tuhan Aku masih hidup Dalam hati abang Udah cukup berlaku Itu ya Sebab Tuhan Itu bisa melihat hati abang Gimana buat hati ini gembira dok Jangan pikiran negatif Bang Jimmy Tarik nafas Lalu bilang terima kasih Tuhan Awak masih hidup Bang Jimmy Tarik nafas Bilang terima kasih Tuhan Awak masih hidup Ulu hati sakit Sampai ke tulang belakang Bang Gavi Tarik nafas Bilang terima kasih Tuhan Awak masih hidup Kalau mau harus bahasa Inggris Tuhan Thank God I'm alive Iya kan Thank God I'm alive Kalau ditanya Kenapa Nanti aku ceritakan Kalau sekarang lagi serangan Bilang aja Thank God I'm alive Natan Natan gimana kabar ya Natan Natan udah sehat Kau Natan Lagi kumpul sumbangan dia Gak tau Biar bisa berubat Berkeringat tiap hari Brands Blackie Boleh diperiksa Tiroidnya TSH Bahasa Inggris Tofel berapa Yang pasti Gak ada ukuran itu Kita bisa punya Tofel bagus Tapi gak punya pengertian Dan pemahamannya Itu apa ya kan Kita bisa punya Tofel bagus Tapi gak percaya Ma Tuhan Buat apa ya kan Tuhan berkati KMNS Metformin sebaiknya Diminum malam apa pagi Pagi aja bu Pagi aja lebih bagus Yang komennya Belum kubaca Jangan marah Karena kalo marah Jadi gak gembira Kalo gak gembira Jadi sakit ya Yang komennya Gak kebaca Komen-komen aja Lagi disitu Biar rame Jadi setiap Mau mengkomen Ingat mengkopi dulu Komen sendiri Lalu tinggal Pasti-pasti Pasti ya Sebab aku juga Sambil Mengerjakan tugasku Kenapa aku buat live ini Membantu Siapa saja Yang perlu Untuk bisa gembira Jadi Kalo aku gak bisa jawab Gak bisa baca komen Liat aja wajahku Ketawa sendiri Udah jadi gembira Ya kan Suka marah Saya gak suka marah kok Pak Biar alimudah Mantap Kak Anastasia Gabriela Itu Tuhan suka Ya Yalah dok Kalo jemur matahari Sebabnya butuh Waktu berapa lama Kayaknya bisa ada Di google itu Abang search di google Hari ini Berapa lama Yang aman Ultraviolet Dan jam berapa Yang aman Karena setiap hari Akan terjadi Perubahan Kadar ultraviolet Dan yang tau Berapa kadarnya Itu adalah BMKG Jadi beda hari Beda Kadar ultraviolet Beda berapa lama Kita berjemur Ya Tengok di google Tengok di google Pagi Kak Eka Susana Kak Tas Haci Dokupateri Bisa sembuh Kalo secara medis Tak ada obatnya Bisa sembuh Tapi kalo Tuhan Percaya Bisa sembuhkan Ya Tips untuk gemuk Dicek dulu Apa ada gangguan tiroid Ya Kalo yang udah makan Banyak Tapi gak gemuk Gemuk Boleh cek tiroidnya Kalo dicek Nanti tiroidnya normal Berarti memang Udah itulah Anggap aja Itu anugerah Dari Tuhan Ya Yes Kak Angel Pagi pak Apa kabar Kaki kiri Kaki kiri ya Makin lama makin gak ada tenaga Kaki kiri ya Oh Nah Hicap Bisa Bapak Biasa di rumah Pak Ornay siapa Di rumah Di rumah Di rumah Di rumah siapa Sendirian Sendiri aja Kenapa sendirian aja pak Anaknya gak ada Anaknya kerja Terus Lagi pacaran Berarti harusnya Jalan-jalan lagi pak Ya Karena itu memang pak Terus Lagi hari Masih ada kebas Oh Masih ada kebas kan Cuma Kadang-kadang Hampir tiap hari lah Datang pusing ya Kalo gak langsung makan obat Tambah Tambah pusingnya Karena gak datang Duitnya ya kan pak Coba datang Duitnya ya kan Gak pusing Gak jadi dia pusing Mulai kopi Kerja hilang Kepasokan gak ada Nanti kita buat romantis aja pak Agak Apa Kadang-kadang Duduk Duduk gitu Datang sosaknya Iya kan Apalagi pas Gak ada du Duit Iya kan Jadi kalo datang uang Itulah obat yang paling manjur Untuk semua penyakit Bener gak pak Setuju bapak Ya gitu Jadi dari mana kita cari uang pak Kalau gitu Ada jalan lagi Rumantis Rokok makan gratis Iya Akan nasi saya gak banyak 2 sendok aja Nasi ya Iya lah Karena bapak kan sakit gula kan Jangan banyak nasi Iya kan Gak lah 2 sendok aja Tepat bapak tarik nafas dulu Tarik nafas Ada nafasnya Ada ya Dari siapa nafasnya Dari siapa nafas Kurang tau ya Kurang tau Ini dunia Siapa yang ciptakan Tuhan Berarti udara dari siapa pak Gimana Udara ini ada Oksigen ada Dari siapa Sama Tuhan Tuhan pak Amin Coba tarik nafas lagi pak Ada udaranya Siapa yang kasih Tuhan Bilang apa kita Amin Terima kasih Iyes Jadi waktu bapak Oyong pak Bapak tarik nafas Bilang terima kasih Tuhan Saya masih hidup Maka di luar Tetap Kukantong Obat kucing Boleh Boleh Tapi utamakan Yang kubilang ini pak Kalau bapak Mau sembuh Mau sembuh Obatnya ini Tarik nafas Bilang Terima kasih Tuhan Aku masih hidup Mana pak Aku gak dengar suaranya Bilang Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Saya masih hidup Gitu Oke Ini udah kukasih Mbak Oyongnya Sama obat gula Tetap ya Iya pak Semoga tambah sehat ya Oke pak Dokter Topi Ikut live Pula disini Gimana Aku katanya Ikut Ikut dia bilang romantis Rokamakan gratis Woy Bang Topi Ikut lah Katanya Udah gak masuk lagi Kesini Ikut dia Kerumawa Ditanya sama Kak Sam Sinar Karena udah kebanyakan Katanya pasiennya Ikut lah Kawan-kawan yang perlu Ke psikiater Ini ada temanku disini ya Jadi tanya sama aku nanti Bisa kan Dokter Topi kan Karena ada Sam Sinar Jadi keluar Kok garaku dok Ayo Jangan gitu dok Jangan gitu dok Jangan gitu dok Jangan kak Mary Jangan kak Mary Jangan kak Mary Jumpa lagi live dok Joseph Artinya masih bernafas Ya kan kak Bibin kan Nah gitu loh Semedang hadir Oke mantap Mau lah dokter sekaternya Itu dokter Wijaya Taufik Follow dia Follow sekarang Wijaya Taufik Tiji Ini dokter psikiater Yang tersohor ini Pokoknya mantap punya Jangan ragu-ragu Dijamin halal Jadi memang Itulah kendala kita Dengan sistem BPJS ini ya Akan sulit memang Untuk psikiater Memberikan psikoterapi Karena psikoterapi Itu tidak ditanggung Oleh BPJS Hahaha Yakin lah Masa gak yakin awak bang Hahaha Psikoterapi Tidak ditanggung oleh BPJS Benar ya Dokter Wijaya Taufik ya Jadi yang ditanggung BPJS Cuma obat psikiater aja Padahal obat psikiater itu Harusnya ada psikoterapi Tapi karena BPJS Gak bisa ditanggung ya Jadi mungkin Semoga nanti Di hari-hari akan datang BPJS bisa tambah baik Sehingga ada Satu Sistem yang diatur Untuk psikoterapi Ya kan gitu ya Thank you bang Wijaya Taufik Silahkan di follow Dokter Wijaya Taufik Sebab kita yakin Dan percaya Halal semua obatnya ya Pikolok dokter Joseph Ngasih obatnya ini Bisa jadi haram Karena aku bukan Psikiater Hahaha Privat akunnya Ya nanti dia permisi dulu lah Pula Soan-soan dulu Kak Liz Iya kan Nanti dibukanya itu Pada waktunya Hai Bu Ieyen Apa kabar Sehat Bu Ieyen Udah mengucap syukur Hal ini Bu Ieyen masih hidup Apa sih? Dari muka bumi Tante ku cek sama dokter Tesanya 71 Hasil led 0,7 Oke berarti Kalau 71 Dia ada minum obat Hipertiroid ya Itu berarti Obatnya udah harus Dikurangi dosisnya Amin Bu Ieyen Puji Tuhan Dok obatku Obat buat kutil Kelamin Coba ke dokter Spesialis kulit Dan kelamin Iya kan Kalau udah di kelamin Ahlinya spesialis kulit Dan kelamin ya Pagi Kak Erlimbong Tetap semangat kita Udah satu minggu Nggak nonton dokter Kangen soalnya Ada di Youtube Kalau yang kangen-kangen Sama aku Tengok di Youtube Oke Bu Valin Good morning Apa kabar Masih hidup Kok bisa masih hidup Bersyukur Kenapa bisa bersyukur Kenapa bisa bersyukur Coba Kenapa Kenapa ya Karena udah dikasih hidup Kan dikasih hidup Dikasih hidup Bersyukur Iya kan Kalau nggak dikasih Yuk hidup Selesai hidup kita Iya kan Cuma Bu Sia Bu Sia ada keluhan Gak capek dikit Capek ngapain Bu Sia Capek-capek Iya ngapain capeknya Capek hidup Bukan Capek penapas Capek penapas Berarti udah nggak penapas Hidup lagi capek-capeknya Capek ngapain Kerjakah Kerja atau kurang tidur Bang bisa tidur Yes Dua faktor itu Susah tidur Bang Wijaya ini ada susah tidur Kusah sama kawan-kawan Sikiater ya Kenapa susah tidur Entah Beberapa Atau Apa ya Capek Orang Oke Jadi capek itu Sebenarnya capek Kita merasa Capek Apa maksudku Kita merasa Capek Jadi capek itu Adalah perasaan Lagi kerja Mau tidur Jadi tidurnya Nanti mau tidak Siap istirahat Nggak bisa tidur Jadi kalau udah kita ngomongnya Capek Berarti kita merasa Capek Perasaan capek itu Sama dengan Banyak pikir Pagi kan kerja Maksudnya mama Ada jualan kan Jadi mungkin Terlalu pagi Bangunnya Bik ada Kalau terlalu pagi Kita bangun Lalu Akibat terlalu pagi bangun Terlalu banyak dapat duit Biasanya nggak capek Karena terlalu pagi bangun Uangnya ku Kurang Itu lebih susah Ya itu Makanya aku bilang Inti capek itu adalah Perasaan Maka bagaimana Supaya kita jangan capek Itu ya Coba ibu tari nafas Tarik nafas Ketawa Tarik nafasnya Belum lagi Tahan nafasnya Nggak bisa lama Nggak ada Kusuruh tahan Kusuruh tarik nafas Tarik nafas Udah Buang Udah Lagi Tarik nafas Buang Ada nafasnya Ada Dari siapa Dari siapa Dari siapa Dari siapa Dari siapa Dari siapa Dari sendiri Oh dari sendiri Bilanglah terima kasih Sama diri sendiri Udaranya dari siapa Itu loh Bilang apa Tiap udah bernafas Kalau kita merasa capek Cukup tarik nafas Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Oh masih capek juga Tarik lagi nafas Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Karena pada waktu Kita bilang itu Dari hari inilah Pagi bangun Biar kayak Orang udah nangis Habis gitu Iya tarik nafas Tarik nafas Oh gitu Tarik nafas Tarik nafas Bilang Terima kasih Tuhan Masih Hidup Kalau hanya tarik nafas aja Gini Nggak ada artinya Obatnya itu adalah Waktu tarik nafas Bilanglah terima kasih Tuhan Saya masih hidup Iya Kalau masih capek juga Bilang lagi Coba berapa kali Kita bisa bilang terima kasih Tuhan Dok mau nanya Kalau misalkan Kari Mama Pagi-pagi Jam 3 Jam 4 Bangun Normalnya Jam berapa Biasanya Tidak Maksudnya Bagusnya itu Tidurnya 8 jam Setiap Malam Jadi kalau misalkan Pagi kan Jam 3 Jam 4 Bangun Jam 4 Karena mau jualan ya Siangnya 16 Jangan Tidur siang Gak boleh Lebih dari 1 jam Gak boleh Gak boleh Sampai Kita harus susahin Gak usah tidur gitu ya Yes Karena kalau kita Kebanyakan tidurnya siang Lebih dari 1 jam Malam malah terganggu Jam tidur Oh gitu Saya jam Jam 4 Bangun Jam 11 Tidur 11 ke 4 Berarti berapa jam itu 5 jam 5 jam Itu kurang Kurang ya Tapi kalau jam 8 Gak bisa tidur ya Kita berarti Didurnya harus jam 16 Kurang 8 Jam 8 malam ya Harus tidur ya Mulai jam 7 malam Ibu masuk kamar Udah kok Masuk kamar Udah kan Tapi gak bisa tidur ya Lakukan Tarik nafas Oh gitu ya Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Tarik lagi Tarik lagi Kadang yang lucunya Setul dong Lama kan Sekarang kan Kebanyakan Kalau Lihat handphone tuh Lihat handphone bisa Ngantuk Tapi kira handphone nya Disinggalin Jadi Bangun Ya kasih lah Kalau udah itu bisa buat tidur Ngapain tanya lagi Kalau udah tau Lihat handphone nya dilepasin Gak gam dilihatin lagi Jadi bangun Ya kasih Dikasih lagi gitu Ya kasih lagi Kita cici tau obatnya Aku kasih tau obatku Cici ajar ya aku lagi Disitu kan karena gitu Jadi lucu kan Sore-sore kan Saat lagi duduk-duduk gitu Di meja makan terkantuk-kantuk Suruh ditidur Ya kita pasti terkantuk-kantuknya Itu karena yang malam sebelumnya Udah kurang tidur Jadi kita harus memperbaiki dulu jamnya Dengan cara apa Start dulu nanti malam Tidurnya jam 8 Oh iya Di start dulu Dia pun anak kecil Atau dia lapar 8 jam 8 jam Oke Cici ya man Nih kan lagi diam-diam kan Tapi tetap bernapas kan Dalam hati Bilang terima kasih Tuhan Saya masih hidup Kalau udah diam-diam duduk Sudah mati lah bilangnya Nanti bilang orang gila Kenapa ibu ini Tarik nafas Terima kasih Tuhan Sudah stres Mau masuk rumah sakit jiwa Duduk sendiri Tapi kalau udah lagi sendiri Jadi dalam hati bilangnya Yang tahu cuma ibu sama Tuhan Oke Kalau mau nanya Kadang kan Kalau naik tangga Sering gak sering Kadang bisa sakit lututnya Cici Tapi kadang satu aja Kadang sebelah Ketek-ketek Berarti udah mulai keropos tulang lututnya Jadi Jadi Turunkan berat badan Kalau di rumah pakai skecer Sendal skecer Hindari kalau bisa naik tangga Jangan terlalu sering Karena gimana pun ceritanya Naik tangga itu Beban berlebihan sama sendi lutut Begesek dia Tapi kamarnya di lantai dua dong Di kamar mau ngapain aja Hanya tidur malam kan Udah lah Berarti pagi turun Malam naik Udah selesai Maksudnya kalau mama kan Memang sebelumnya ada Ke dokter Tapi dia tiap hari Dari pagi sampai malam Pakai Bukan sampai mama Kalau udah mau keluar Atau kerja Pakai yang Karet Boleh Itu membantu Hanya membantu dia Tapi prinsipnya Setiap kita berdiri Dan berjalan Lalu ada lagi naik tangga Ini tulang Paha Tulang Betis Itu ketemu Kalau dia ketemu Ini bantal Sama bantal Berantuk Tergesek Tergesek Berantuk Maka kalau kita banyak jalan Dia banyak gesek Kalau dia banyak berdiri Lompat Atau naik tangga Dia banyak terantuk Ketok Ketok Waktu dia meneku Jalan Pasti akan ada Ketemu tulang yang keras Keletak Keletak Lama-lama rusak Udah rusak Bukan lama-lama Udah rusak Sekarang Rusaknya masih rusak Yang ringan Nanti kok dia udah rusak Berat Namanya grade 4 OA Diam pun kita Udah sakit Karena udah ketemu Jadi kalau misalkan Jalan yang pelan Tidak sama Tidak bisa Memang kita udah harus Mengurangi semuanya Yang boleh dibanyakin Hanya Berenang Kenapa Kalau berenang Posisinya begini Maka kita akan Narik Set Yang tadinya udah rapat Ini sendinya Nah Karena berenang Ditarik Tidak bisa Kan berdiri Semua yang dilakukan Berdiri Ya tiap pagi Ada jalan kaki Kira-kira 10 hari itu Berbahaya Yang ku jelaskan tadi apa Boleh jalan Berenang aja Hah gitu Ibu pintar Yang ku bilang gak boleh Jangan ditantang lagi Ini aku jalan 10 menit Boleh Apa gunanya Cici tanya Berenang Turin berat badan itu diet Jangan pakai jalan Turin berat badan Rusak duluan lutut kita Bukan hanya lutut Dipinggang di punggung ini Sendi-sendi semua Sama kayak lutut Gini dia jumpa Maka kalau kita banyak jalan Ya sudah lah Teks 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 Jadi kalau gak pinter Berenang Berenang Beli pelampung Ada dijual pelampung Di toko olahraga Jadi sehingga waktu ibu Terjunkan badan di air Ibu tinggal gini-gini aja Ibu tetap bisa bernapas Sambil tarik nafas Ibu bilang Terima kasih Tuhan Aku masih hidup Terima kasih Tuhan Aku masih hidup Aku pakai spatu Maksudnya sama juga ya Biarpun Itu hanya mengurangi Kaki kena air Dia bisa Kayak ini aja Dingin Kering Bukan Kayak tersemutan gitu Iya Karena belum biasa Karena belum biasa Ini kita sendinya mau diregang Itulah gunanya berenang Kalau udah teregang sendinya Bekurang sakitnya Diminum pun itu ya Belum ada bukti 100% Belum ada Katanya ada Katanya ada manfaat Maka dibeli orang Kansium sama Ini Katanya Iya Katanya Intinya kalau pantangannya itu semua kita langgar Tetap juga akan selamat Maka kunci utamanya itu adalah Diet Lalu jangan banyak kali kerja Jangan banyak kerja Lihat kotor Jangan panik Lihat rumah kotor Pernah ibu lihat rumah kotor? Gak pernah Gak pernah Karena ibu sudah rumah ya Cici Lihat rumah kotor? Iya Panik gak? Iya panik Waktu kita panik Cici pasti mengerjakan dengan buru-buru Tergesa-gesa Waktu kita tergesa-gesa Itu tanpa sadar kita berjejak lebih keras Tidik Tambah marah lagi Kalau ada orang di sekitar marah kita Ya kalau lu gak peduli sama aku Bantu aku Kau buat kotor aja Makin tegang itu Benturannya Jadi Yang buat kita tambah sakit Itu diri sendiri Iya Biarin aja ya Biarin aja Mana lebih penting Kesehatan Atau rumah bersih Jadi untuk ukuran Saya kan Tingginya 170 Berapa dan 70 70 Saya 64 Sudah Sudah cocok Kalau saya 61 Ibu berapa tingginya Ibu pendek 158 Umur 61 64 Tingginya 164 158 Nah Mau kurang 6 kilo Jadi Jadi 58 Jadi 58 Jadi 58 Kurang 3 kilo Oh mau kurang 3 58 Iya ya Tapi susah kali ya Iya Karena untuk jadi kurus itu kuncinya bukan loraga Diet Iya Udah diet Udah makan malam pun gak bisa ya Kurang Berarti harus lebih gak makan lagi Iya Berarti mau makan sekali Kok bisa lemas ya dok Kalau diet ya Kok bisa lemas ya Lemas Lemas itu apa Rasa le Rasa itu dimana Sini Waktu rasa lemas Cici tarik nafas Kadang udah lemas Sakit kepala Kayak anak saya gitu Iya Waktu cici Rasa lemas Dan sakit kepala Tarik nafas Saya makan sekali aja Pun bisa Gak Turun-turun Sama kita Aku kayak gini Mana pernah makan siang Susah kali Terukkan berbadan Diet itu seharusnya kurangin apa dok Masa daging Nasi Nasi Selain itu daging-dagingnya Nasi sama lemak Itu yang utama Minyak, nasi, lemak Tepung-tepungan Sama lah Itu kan tepung loh nasi Mau dikurang dokter makan siang Ada biar dokter punya Iya boleh Mie jangan mie Oh mie jangan ya Gak bisa Kalau mau diet Roti Gak bisa Saya ada biar dokter tiap hari makan Itu sayur kan Ah udah itulah makananku Gak ada lagi Itu versi diet Ini kan aku udah turun Berat badanku udah Turun Dulu Awal 100 kilo Aku yang gak makan nasi Gak makan mie Total Total Tapi kalau udah berat badan gini Aku cuma gak makan siang Pagi sayur Sekali sehari Pasti ada Kemakan Boleh minum? Boleh Boleh ya Tapi susu UHT ya Susu kotak itu Saya minum susu Ensor Iya Enggak boleh ya Ensor itu tinggi kalori Tinggi protein Artinya tinggi gula Tinggi protein Gulanya nanti buat ibu tambah gemuk Oh iya Dok Mananya anak saya kan Yang umur 15 Lewat Jadi Dia susah sarapan Jadi Maunya hanya minum Kemakan energi itu Bagus lah Bagus lah Maksudnya dia takut Takut Mami Meminum Ini bisa Nanti gula darah Gak takutnya Keci-keci udah tau Dia takut Makanya Gukosannya tinggi gitu Enggak ya Dia kurus Atau kemuk 5-2 Tingginya 152 Udah ideal sebenarnya Yaudah Gak apa-apa Kalau kita punya rasa takut Dengan gula Itu bagus sekali Itu bagus Itu takut yang Bagus Jangan takut Baru minggu-minggu ini Mami Iya berarti dia belajar Boleh gak minum Egeden terus katanya Iya benar Pinter itu dia nanya Kalau puasa Kalau Agno yang tensi Gulanya 121 100 lah Kalau bisa Kalau gula puasa Maksimal 120 Kalau puasa Sebelum sarapan Kita ukur 120 Maksimal Kalau bisa 100 aja Berarti anak saya Kalau pagi Minum Egeden Satu bungkus gak apa-apa ya Jangan bilang gak apa-apa Energen itu kan Apa namanya itu Instan ya kan Kimia Semur hidup kita minum yang Saset-saset Kira-kira jadi apa Jadi harusnya kasih apa Kalau memang harus susu Minimal susu yang kotak Susu UHT itu Kalau memang dia gak mau sarapan nasi Makan telur apa Boleh dok Boleh Telur boleh Saya makan nebus telur Perti hari Satu biji Selat pagi Sama ini Memangnya BF Kuaker 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 Mengandung Asam urat Oh iya Jadi kalau yang dia Bakat Ada asam urat Di badannya Menumpuk Makan kuaker Tambah cepat naik Oh iya Masam urat Dari kuaker Buat ya Dia aku gak Kasih gula Gak sama dong Iya Saya gak Sama Kan dia dari jert Jert tepung kan Biji-biji yang Berarti anak saya itu Kalau energen Sementara dia Katanya Atau saya minum susu yang Susu bubuk itu Boleh gak Susu bubuk Boleh Kalau bubuk Gak masalah ya Sudah Apa ubatnya tadi Apa ubatnya Bernafas 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 bilang Ucapan syukur Bernafas Bernafas tapi ucapkan syukur Terima kasih Yes Amen Amin Amin Terima kasih ya Iya Terima kasih Well move tadi apa ya Isinya Aku belum tahu apa isi well move Coba aku lihat ya Tadi yang bilang Keletak-keletak Jadi dia kalau pas Keletak-keletak itu Radangnya lagi berat ya Di lututnya ya Well move Kita lihat isinya apa Well move Isinya glukosamin Oke Jadi isinya hanya untuk Menambah Kelembutan dari tulang Tulang rawan Di sendi Bisa menambah sedikit Cairan pelumasnya Intinya harus Teruntungkan berat badan Jangan baik jalan Udah Itu aja Kalau masih Kalau masih dilawan juga Dia pasti akan tetap sakit Selamat siang Ibu kurupai ini Enggak Semana Sudah bahagia Bahagia ya Bahagianya Gembira Sudah Tiap hari Oh takut Kanan kencang ya Aku banjir Perganggu tidur Jadi perganggu Terbangun Jadi aku Di rumahku tadi Pertinggalan kencang ya Rumah dokter kan Rumah Wak Daerah-daerah Rumah dokter Kedep suara Kedep suara Enggak rumahku Agak dekat dia ke sorga Jadi sekalian kencang Ya terangkat sekalian ke sorga Jadi aku gak takut Enggak lagi rehat Terjadi Tetap pias Terbangun Mas Masuk air gitu Ketepak tidur Sampai basah Oh enak juga ya Dingin lah ya Enggak enak Enggak enak Enggak enak Enggak enak Enggak enak Berpasir-pasir Sama enak Berarti gak bersyukur lah ya Tapi gak enak Tapi gak enak Ya gak enak Masih enak hidup Masih enak hidup Karena mau makan enak-enak Berarti gak enak hidupnya Maka perlu makan Sama yang enak gitu Enggak enak Enggak terbangun Tadi malam Lainnya enggak Hari biasa Normal Iya Sampai sih Makanya tadi Saya kari Bagus kok Mana ada tinggi lu 114.6 Oh iya Bukan 177.000 Bukan saya yang salah liat Per-nya Per-nya 77 Oh Makanya saya bilik Tadi pagi Pancinya ya Salteng 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 Oke Berarti abak tetap ya Enang ya Mantap Oke Semangat Tuhan berkati Yang suaminya udah lama aslam Terus tadi Buangkan besar darah segar Baiknya ya Amannya ya Di kolonoskopi Jadi diteropong ke bawah Ya Kalau gak kolonoskopi Kalau gak mau terlalu sakit City scan abdomen Ya City scan Kuping berdenging terus Sampai setahun Padahal sudah di Berobat ya Ibu Normani Itu karena banyak pikirannya Kak Mami Arashi Ada benjoran di atas tumit Seperti Ya Tulang menonjol ya Ya Benar Gak ada obatnya itu Kak Pakai sendal Atau sepatu sketcher Sendal Sepatu sketcher Atau sejenisnya lah Ya Jalan-jalan di mall Tengok-tengok Sendal atau sepatu yang Tapaknya itu lembek Yang modis Yang modis Nah Yang modiscon pun ada ya Penyakit kanker hati Bisa dioperasi Ada yang bisa Ada yang gak lagi Kak Parida Toding Kalau dokternya bilang Bisa dioperasi Berarti operasi Kalau gak ya gak usah Biasanya Yang di benjoran tumit Tadi ya Kalau makin banyak Kita pakai sepatu Yang bersentuhan Dengan benjolnya itu Bisa tambah besar Ya Kak Anisfir Susu bubuk Yang tidak ada gulanya Ada Tinggal tanya aja Sama mereka Minta susu bubuk Tanpa gula Apa dia? Kita gak Jambu Halo Pak Apa kabar? Apa kabar? Tidak 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 Tensi mantap punya Ya 137 274 Ya Ya Kenuhan gak ada ya Pak? Enggak ada Wih Pak Tenggal ya Nanti obat Bapak tetap ya Ya Oke Pak Andri Salah belaku Mantap Pak Ngurangin pegelnya Istirahat Kak Kak Mamiarasi Coba WA aku Kak Mamiarasi Fotokan benjolannya dulu Aku mau lihat dulu Gimana WA saya Fotokan benjolannya Kaitan name Gangguan mental Distorsi kognitif Sudah mengganggu Harus Kalau udah gangguan mental Namanya Harus ke dokter Taufik Wijaya Tiji Wijaya Taufik Tiji Ya Yang tadi Siapa yang sempat Memfollow dia Is Gitu kalah Kak Diana ini Hahaha Tuan berkati Kak Diana Supaya gerd gak kampul lagi Tarik napas Bilang terima kasih Bukan sekali Bukan dua kali Bukan tiga kali Satu menit Manusia harus bernapas 16 kali Satu jam Berarti 960 kali 24 jam Berarti kita bernapas 23.040 kali Maka Perkatakanlah Terima kasih Tuhan Selama sadar Kalau ada orang Bingung nanti mau gimana Dalam hati aja Itu apa Oh siap Kak Cordata Salam Kak Nomi Oh gitu Jadi ini bisa cepat Ya Kanti aja Bila ada pasir Dan perlu dikasih resep Uso deoksi Boleh Eh Susu kambing Janganlah Kalau dia ada Batu pedua Atau pasir-pasir Dia menghindari lemak Kretinnya 1,24 Aman Bang Rio Okta Aku juga berenang Boleh tutupi yang sakit Tapi kadang jalan suka di kolam Bagus Oke Jalan di kolam itu bagus Karena kita jadi lebih ringan badannya Doko gak dijawab Kalau gak dijawab Jangan ditanya Buat lagi komennya Gak tau aku menjawabnya ya Sorry ya Jadi marah Nomor WA aku Lihat di Youtube Lihat di Youtube Lihat di Google Biar pinter dikit Iya kan Tengok disitu Dr. Joseph Zibaranis BPD Ada Youtubenya Follow Ada disitu nomor WA aku Selamat siang pak Apa kabar Udah bahagia Coba tarik napas Ada napasnya Ada Dari siapa napas bapak Dari Tuhan Coba tarik napas Bilang apa Sama siapa Berapa kali Tiga kali Tiga kali Bapak ada dari jam berapa disitu Dari Setengah sepuluh Berarti kira-kira dua jam Kalau dua jam pak Satu menit bapak bernapas 16 kali Satu jam bapak bernapas 960 kali Berarti dua jam Bapak bernapas Seribu Seratus Eh Seribu Lapan ratus Seribu Sembilan ratus Dari Udah berapa kali Terima kasih Baru tiga kali kan Harusnya bapak Udah bisa bilang 1920 kali Kalau ada orang pak Gini caranya pak Dalam hati Coba pak tarik napas Dalam hati bilang Terima kasih Tuhan aku masih hidup Bisa Nah gitu pak Biar apa pak Biar bahagia dan sehat Sebab hati yang gembira adalah Sehat Sehat Betul Betul Hati yang gembira itu sehat Ya Mantap pak Apa kak Apa kak Apa Sering gembung perut Itu obatnya Gembung perut Apalagi Asam lambung Asam lambung Apalagi pak Itu saja Itu obatnya tadi pak Apa obatnya Hati yang senang Hati yang senang Bilang terima kasih Tuhan Saya masih Amin Kalau oyong Gak ada ya pak Oyong-oyong ya Gak ada Oke Mana tau kalau oyong ada Itu juga obatnya Tarik nafas Makasih Tuhan Awak masih hidup Kalau ada orang Di sekitar Cukup dalam hati Begitulah Iya kan Oke pak Iya pak Tidak 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 Lutut sakit 5.4 Naik turun tangga ngilu apa ubatnya Pasang lift di rumah Nanti marah sama awak Gak bagus berobat ke dokter Joseph Gak sembuh lututku Kalau mau sembuh lutut pasang lift di rumah Kalau memang harus naik turun tangga Makanya jangan naik turun tangga Kalau udah tua 5.4 Kalau perlu pake luncuran di rumah Terus naik ke atasnya pake apa ya kan Gitarik Pake katrol aja katrol Gak bisa diobati itu nang Karena sudah keropos Kita hanya bisa menjaga Jangan tambah keropos Jangan tambah parah Masa itu enak didengar Kak Nir Pake tanjakan Kenapa saat sakit gigi Lalu telinga ikutan sakit dan berlingung Karena berhubungan dia Gigi disini Sarapnya itu sama dengan sarap yang ke telinga Assalamualaikum Apa kabar Puji Tuhan Paten Lagi naik harga gula Naik gula Lagi naik harga gula Lagi mau urang gula Udah turun harga gula Udah turun dia ya Jadi tertimbun ya Aduh Kalau tadi lagi naik harga gula Turun gula Jadi minum gula sih Tambah badan berapa enak? Nggak dibang Ih cuti banget Kayaknya tambah gemuk enak Tengok Iya Agak naik tuh Makin tenang pikir Sih Makin tenang pikir Makin tenang makan Makin enak makan Iya kan Itulah Orang yang lebaran Enangnya makan Nampak 58 ya Tinggi enak berapa Kira 152 Akan lebih 6 kilo Lebih 6 kilo Iya dong Iya lah Maksudnya 52 Kurus sekali Kalau tua enggak tua Itu tahu Dari mana yang enak Bukan dari gemuknya Dari hati Iya lah Kalau udah gembira Wajahnya ketarik ke atas terus Ini Gitu lah Aku gembiranya terus dong Coba-coba Gimana Aku gembira Oh Siapa yang bisa nengok Siapa yang bisa tengok Kita gembira atau enggak Diri kita sendiri Oh diri sendiri Kalau orang lain Nggak bisa tengok Kita gembira atau enggak Bisa juga Ya udah Tanya lah Sama bapak Kadang-kadang orang dari luar Bisa diwara dong Hah Orang yang luar Itu jenis diwara Oh Tuhan Apalah gunung Apa untungnya Awak bersandiwara Kadang-kadang kan Kita nampakkan Sama orang Bahwa kita itu Nggak susah Yang sandiwara siapa? Oh kita ya Nah itu Itu persoalan Dan kalau kita Hanya menampakkan Nggak susah Padahal dalam hati susah Itu double susahnya Double Double Kalau apa adanya Kita tampakkan Hati susah Muka susah Yaudah Memang susah Terkadang Tidak bisa diatasi Masalah Oke bagus Siapakah yang bisa Mengatasi masalah Perum pegadaian Mengatasi masalah Tanpa masalah Tidak bisa diatasi Lega Dari tadi ada masalah Selesai Gak ada to Masalah tetap berlanjut Iya Berlanjut Maksudnya seminggu sekali Kok seminggu sekali Tiap hari Nang bisa nonton liveku Makanya taruh lah Biar bahagia Kasihkan kali Nang ketinggalan Udah makin banyak Orang di Indonesia Bahagia Bukan gara-gara Tambah duit Gara-gara nonton liveku aja Tambah seneng dia Karena kalau tambah duit Udah terbukti Nggak bahagia Iya kan 271 triliun Hilang kebahagiaan Itulah kalau berpikir Karena uang Inangnya berarti harus Tambah obat gula Metformin Satmi Kalau perasaan inang Tambah berat-berat atau enggak Tetap-tap aja ya Oke Kukasih Ditambahkan obat gulanya Demi pirit ya Nah itu Kalau ini inang mau Berat badan enggak naik Atau bahkan turun Ini Nasi Harus bisa enggak dimakan Nasi? Iya Kurangilah Sampai semampu inang Kurangi lebih kurangi lagi Dari yang terakhir ini Lalu jangan makan kue Jangan makan mie Jangan makan bubur-bubur Jadi semua yang disuka itu Itulah yang menaikkan Gula Berarti yang membuat naik gula Siapa? Karena dari nasi Udah dimasak Beras dari nasi Dimasak lagi dia kan Dipanaskan Sama Bukur kacang hijau juga Jadi naik Namanya itu dia Indeks glukosa namanya Glicemic index Jadi ikatan kimia glukosanya Menjadi sangat mudah Dipecah Sehingga dia cepat diserap Jadi kalau kita makan Set Langsung cepat naik gula Zerb Nah Yang sakit gula Tertimbunlah gulanya Di pembudarannya Jalan-jalan dia Gulanya Gula darah yang jalan-jalan ini Yang merusak mata Merusak jantung Merusak ginjal Merusak sarap Semua yang dibilang gak boleh Semua yang dibilang gak boleh Coba bilang Tuhan terima kasih Bila Masih ada makanan Yang boleh kumakan Itu obatnya Karena yang Inang pikirkan Apa lagi Gak bisa Inang gak ada Buat dulu ya Jadi gak ikuti Inang perkembangan dunia ini Nomor 1 08 Atau nomorin Amor apa 08 13 Disitu Aku udah kebuat Soalnya Dietnya 08 13 Bentar Ya 08 13 75 15 75 15 8 4 5 7 7 7 8 7 7 8 8 9 11 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 19 19 20 20 30 21 22 21 22 21 Nah itu ya Terus aku kasih inam TikTokku sama Youtube ya Jadi malam-malam itu nonton Sayurnya yang paling kuat Yang sering saya makan Yang pantangannya kan Itu dia Jepang gak bisa ya dok Gak bisa nak Jepang, labu Sawi hijau masih bisa Yang pahit jangan Bapak aman? Aman dok Mantap Wartel gak bisa Iya, wortel Karena gulanya? Iya, kalau dia wortel pak Masih aman tuh pak Biar gak terlalu capek Jantungnya pak Berarti buat bapak tetap ya Gimela Aly buat bapak yang Tama-tama Tama-tama hai 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 dia tengok nanti live Hai perkembangan dunia bandotongon kan hahaha kenapa Gigi ibu Gigi tadi anaknya city skin kenapa ditolak ya dokter supaya nggak ada gulanya bolehkah kita makan ampasnya aja ya bagus nggak usah makan lah bagus makan yang lain yang nggak mengandung gula sayur gitu dok badan pegel-pegel dulu ke Angel tarik nafas dulu ke Angel dan nafas buang Terima kasih Tuhan masih hidup ya Hai naik obat untuk batu pedu apa urso deoxycholik Kak Nelvasialoho Hai trigger finger itu biasanya karena terlalu sering menggunakan apa ya jari-jari tangan untuk menggenggam terlalu kuat atau sering begini-begini ya gitu ya obatnya apa istirahat dulu kemudian dikasih ini dikasih support yang di sendi-sendi jari Hai ya kasih support dia ya Hai Bang Bata perpanjangan tangan Tuhan janganlah nggak kurang panjang tangan Tuhan ya kan tangan Tuhan tak kurang panjang kalau tangan kurang-kurang panjang kalau kita tidak melihat pertolongan Tuhan bukan tanganku Tuhan yang kurang panjang tapi segala dosa ya persendian lutut sakit minum obat apa kalau dia lagi sakit ada obatnya diclovenak omeprazol boleh ditambah glukosamin ya Hai tapi kalau mau sembuh yang bisa sembuhkan ya Tuhan ya Bagaimana supaya enggak tambah sakit Nah tengok di way aku siang belum punya way aku biar sekalian di follow YouTube ku tengok di YouTube link YouTube nya ada di profil tiktok ku tadi ya di profil tiktok obat vertigo ya betahistin 24 mili hanya mengurangi gejala vertigo kalau mau sembuh tarik nafas bilang terima kasih Tuhan saya masih hidup berapa kali sampai sembuh Kak Berlinda tengok di YouTube sekalian follow YouTube ku YouTube nya ada di profil tiktok jari-jari suka kaku istirahatkan Kak Angel hai 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 jumpa lagi kita eh sama itu sekarang salam salam waaah puji Tuhan ikut ibu selama ini kupikir ibu dimana nih banyak ada ibu sehat bapak sakit ya kan sakit dibuat-buat iya pas kan minggu bilang kan lama-lama ibu jadi sakit untung ibu masih sehat 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 Tuhan sehat nafas dulu kita kenapa nih ibu bilang terakhir I love you sama bapak iya pernah nggak pernah ya udah lama ya dari mulai kami belum matanya 2006 belum pernah Oh hai 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 dan aku nggak perlu gitu iyalah makanya bapak sakit masih ini lubatnya karena nggak pedulian tadilah maka bapak sakit artinya gini sok jago hahaha mana bisa kita hidup tanpa cinta Hai manusia menjalani kehidupannya tanpa cinta itu akan stres Hai kalau ibu aku yakin dia dekat Tuhan jadi bapak dipaksa itu ya Coba ibu bilang I love you Hai isi pak biar sembuh loh kuitung-hitung bapak ini sama aku ngomong udah mau 4 jam makanya lalap bicara terus sama dia tengok nggak sembuh-sembuh dia rupanya suara ibu yang menyembuhkan dia tapi di awang-awang terus ya makanya ibu balikkan dia ke bumi cowok bilang dulu aku dengar dulu ibu bilang I love you papi iya lu gimana pak ikut gimana ditanya dia bilang lah I love you bilang itu obatnya iya pak eh ikut ditanya iya pak eh Inang bilang lah kalau nggak bisikkan biar nggak dengar aku cepat lah bisikkan dulu I love you oh iya nah 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 holong lo rohaku tuh ho iya 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 oh berarti kurang terasa bilang lagi udah rusak otaknya soalnya baru baru bapak lah orang ketika dibilang I love you holong roha bilangnya biasa aja berarti lagi rusak oh otak berarti harus kita bikin romantis bu iya bilang lagi holong lo rohaku tuh ho holong lo rohaku tuh ho holong lo rohaku tuh ho pae gimana pae oke oke heheheheh udah mulai kan udah mulai bagus otaknya kan coba bapak bilang sama ibu i love you aku seringkali bilang sama ibu iya oh iya kering dolar betul itu nam berarti inang yang gak mau balasin tanya oh ala inang panteslah sakit bapak untung bapak sakitnya kayak gini loh sempat dia ketemu sama pelakor jadilah sudah kalau prinsipnya beda dong apa tuh kata lagu itu gak perlu kau katakan semua itu cukup tingkah laku memang benar sih sekarang pertanyaannya tingkah laku apa yang udah dibuatnya berarti bapak gak mendapatkan tingkah laku itu kan betul gak pak harusnya bapak katakan sama inang memang kau gak perlu katakan tapi mohon maaf perilakumu menyakitiku contoh apa yang mungkin perilaku menyakiti antara suami dan istri istri cerewet cerewet gak ibu keras kepala aja tuh malas ya aku langsung tau aku entah kayak mana yang aku jadi dokter ini sekarang entah jadi dokter atau apa jalan begini ya ibu kau baca dulu ini ibu keras kepala apa baik gimana ada orang gak keras kepala ibu kalau gak keras kepala namanya gak ada tengkora ibu bacakan ini kuat kuat ya ini obat bapak 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 bacakan demikian juga kamu hai istri istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada diantara mereka yang tidak saat kepada firman mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya dimenangkan disembuhkan dipulihkan berhubung tadi bapak sudah ngomong ibu dianggapnya keras kepala berarti obat bapak adalah ibu mau mau ibu mengobati bapak dimana keras kepala ya berarti apa saja yang dibilang bapak ibu siap jadinya selesai terus terang bapak gak pernah ngomong loh ibu yang keras kepala payah kali ngomong sama bapak ini panjang kali ceritanya ini disini apa yang salah dengan bapak ini yang karena udah syukurlah bapak datang sekarang 2 bulan terakhir ini memang dinamikanya banyak ketemu masalah antara suami dan istri udah ketika suami dan istri bermasalah kebanyakan itu suami cari jalan pintas apa jalan pintasnya kegede tua merokok yang merokok sampai main cewek kalau hanya main cewek masih syukur kawin lagi dia tinggalkannya istrinya hanya karena apa karena ini loh harusnya suami dan istri itu diciptakan Tuhan menjadi suami dan istri saling menyembuhkan dengan apa dengan cinta makanya waktu pertama menikah ditanyakan maunya kau mau ngapain mau mencintai oh mau 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 iya tapi bukan asal mau kata pendeta dalam suka atau duka dalam sakit atau sehat dalam miskin atau kaya mencintai nah gitu tapi sebelum saya berumah tangga sama dia pun udah sakit kiannya saya dong iya siapa suruh bapak berumah tangga tanpa sakit bapak maksud aku apakah kira-kira dia juga termasuk penyakit ini ya memang itulah sekarang yang kita bilang pak kadang dia bukan penyebab kita gak mau nyalakan perempuan laki-laki menikah ini kan udah hidup berapa puluh tahun udah 20 tahun misalnya kita menikah umur 25 sampai 30 ya 25 tahun sebelumnya inang pun pasti banyak sakit hati dari dulu sakit hati inang itulah yang inang bawa sama bapak berharap suami baik ih maunya kalau suamiku ya maunya peduli lah sama aku ya baik kok dia dong iyalah maunya nah kalau dia baik kenapa inang gak baik lari dari cekian ngulur dia dong itu dia inang pasti kecewa sama bapak enggak enggak udah cukup dia kayak gitu kan aku kan yang kututut cari dia ibadah dong iya dia kenapa gak mau gereja nang ya pak inang gak dalami dia sakit hati sama Tuhan kenapa dia sakit hati sama Tuhan nang oh dulu waktu pacaran rajin betul pak betul pak nah karena dia lagi ngejar inang inang tuh gak tau laki-laki itu akan menempuh gunung lembah laut kuseberangi apalah kok ke gereja aja kok payah kali kalau hanya mau ke gereja ngejar cewek cocok pak jadi awak ke gereja pokoknya gara-gara mau ke gereja mau ngejar inang iya tiga kali seminggu di jepuk jauh-jauh udah dibilang gunung lembah lautan pun kami seberangi kok kalau mendapatkan minggu enggak minggu ketemu minggu sempat minggu ketemu minggu 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 terus minggu sening kesini tiap hari jumpahin udah pasti dia kecewa sama inang rupanya gak seperti yang kupikirkan iya pak yang mana kejogalan inang ini versi bapak tau iya sekarang inang tadi bilang yang mananya aku jogal manalah aku tau inang bapak yang sudah menyatakan inang jogal atau bapak mau bilang yang mana dia jogal satu ya paling mungkin ya satu paling mungkin inang pasti inang rajin ngasih makan sama bapak rajin rajin namanya makan orang dia jamnya beda iya tau inang hewan peliharaan tau gak tau kayak mana kita ngasih makan dengan peliharaan buatkan makanan nah terus kita kawani dia eh sehat kau pi pi bukan orang dia kan makan di meja kerjanya segini sambil dengan handphone di kawani lah ya kami di meja makan sini makan masing-masing kan kayak mana di kawani dia merokok asapnya ngerikan tanya dia kenapa merokok gak tanya dia kenapa merokok dia merokok karena merokok yang bisa menghibur hatinya ngilangi stres katanya yaudah kenapa gak ngilang-ngilang stresnya sampai sekarang padahal udah merokok artinya dia sekarang perlu kita tolong maunya inang tolong dia yang intinya kan ketema dia gak mau berubah gitu ya iya lah namanya juga lagi sakit otaknya sekarang ketanya inang maukah inang menolong dia mau kenapa karena Tuhan memang memberikan perempuan kepada laki-laki sebagai haleluya kayak mana cara menolong dia inang kalau kasih makan sama bapak temani dia sampai diusirnya inang selama gak diusirnya duduk terus sama dia kalau merokok gak tahan pakai masker gak apa-apa iya pak iyalah yang menentukan bukan dia aku karena aku dokternya tapi banyak kali dokternya ya makanya kan banyak kali dokternya gak pernah ngomong gini kan ada pernah ngomong gini gak pernah aku diajaknya disuruhnya juga dibawa istrinya tapi gak mau dia udah pasti tanya pak ada pernah dokter yang ngomong kayak gue bilang gini gak ada gak gak kan ada udah kawani dia kalau makan makin banyak waktu kalian eh tunggu belum masih satu kamar enggak nah kan udah penyakit kalian dua suami istri tapi gak satu kamar oh pantes ragamu ke gereja dia tau gak siapa yang mempersatukan suami dan istri tempat tidur tempat tidur tempat tidur ada lucu-lucu juga ya pernikahan lah Tuhan kan Tuhan kan Tuhan kan lalu kalian gak satu kamar kecewa sama siapa dia ya dia kecewa sama Tuhan aku yang mengasihkan diri dong gak usah gak usah bapak dulu banyak apa bapak udah lagi sakit dia masih tuh bapak pasti kecewa sama Tuhan karena berpikir kayak gini hidupnya menikah menikah wak sekian tahun satu kamar lama-lama gak satu kamar lagi katanya Tuhan persatukan ah bohong kok Tuhan kupikirnya aku dengan menikah bahagia ternyata aku gak bahagia marah dia sama Tuhan merokok dia malam dia gak bisa tidur yang dikejarnya apa uang dia pikir uang bisa membeli segalanya itu dipikiran dia makanya kita bikin roman bilang sama dia malam ini kita tidur satu kamar bilang dia bilang dia dong gak pernah tidur malam kawani dia gak tidur malam lelah 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 dia melayak kemana-mana ikut ikut pak dengar itu baik gak mau dia dikawam masa gak mau dia dikawam sama Inang malah dia sakit hati nih ngom Inang karena kalo udah malam emak kawan Inang kan dia tidur kau tak bisa tidur cocok pak ha tidurlah kaliannya biar aku pergi kan ya iya iya sebenernya dalam hatinya maunya kalian tahan lah ku atau entah siapa kayak nanya aku kawan nih kau ya pak jadi lucu-lucu berpikir karena masih kecepatan ketep orang meninggal iya iya sakit atau sehat sakit sakit oh udah itu sakit bapak kok pak ya apa obatnya pak ini obatnya Inang makanya dibilang ini jempat dokter itu nanti hati yang gembira iya iya bapak gak bisa bergembirakan diri dia iya dia perlu Inang karena masih ada Inang kecuali Inang udah dipanggil Tuhan yang mempersatukan suami dan istri tempat tidur iya iya itu loh intinya tadi jadi udah berapa tahun kan gak salah tempat tidur udah berapa tahun pak iya jawab iya udah lupa udah lama kali aduh awak tiga hari aja pening kepala kayak matang aku agak apa agak aneh agak lain yaudahlah pak jadi artinya kan capek kita nanti dia hanya membahas penyakit bapak sementara ada solusi di hadapan kita yang bisa kita kerjakan maksud aku gak ada penyakit fisik pun dok bapak mau apa sekarang bapak mau disembuhkan atau bapak mau cari penyakit nah udah mbak Inang sembuhkan satu kamar kalian lagi dulu kan dok ini mending udah mau di kamar dulu di luar luar dok tidur nah depan tv tv itu yang nonton dia gak mau berubah dok udah ini udah maulah masuk ke kamar coba bilang dulu i love you i love you i love you bas mas Ani namanya oh bas Ani jadi satu kamar nanti gak bisa dong buruk itu udah ada kawannya gila bapak udah bapak kan udah gila kurasa buruk itu dari kawannya kayak mana buruk kawan kawannya tidur jadi maksudnya kira sampai mati nanti gak satu kamar lagi kayaknya dong sebenarnya kamarnya gini dong dua tapi pintunya kan terbuka konekting terus mereka disini gak disini jadi cuma saya kan tidurnya tiap hari kan pagi tadinya kan aku di terus bapak kan mau bisa tidur lagi kan memang saya tidurnya saya tidurnya pagi kakas dong oh berarti memang bapak udah agak lain pertanyaanku bapak mau sehat iya oh kalau kita mau sehat tidur malam itu harus 8 jam malam saya kerjanya malam dong bapak agak lain bapak mau sehat atau mau sakit betul enang udah bisa kurasakan yang enang rasakan keras kepala luar biasa juga makanya enang jadi jogal seharusnya dia yang sakit jiwa tapi kok jadi aku kan dia dekat sama Tuhan dia kuatirnya tinggi kali dong pikirannya uang aja tanda orang dekat sama Tuhan dia gak kuatir tanda orang dekat sama Tuhan dia gak dekat sama uang ha komentar nah jadi kalau bapak mau sembuh terserah bapak ikut aku atau ikut dina terus cari makan saya marah-marah emangnya aku yang bertugas cari makan bapak coba bapak jawab apa dokter yang bertugas gak sembuhkan bapak bukan maksudnya bukan kan bukan kan lalu bapak bilang sembuhkan aku kan lalu ku bilang tidurlah malam 8 jam iya kok dia sebetulnya mau berubah kan dok bisanya sampai jam 12 jam 1 bapak di luar udah pulang kan udah tinggal beres-beresnya orang itu ke rumah udah 1 jam udah tidur ini gak masih enak begadang-begadang itu dok kok gak dipikirin usiannya enak sering minta uang sama dia gak pernah ku minta ku ambil-ambil aja gimana sering ambil-ambil aja iya gitu ambil-ambil aja gitu oh jadi misalnya dia baru siap nutup kede enggak enggak gitu di transfer kan bu enggak diambil dia lah uang jualan itu dia yang ngitung yaudah aku perlu ku ambil dari dombek ku ambil dari paling padanya jadi pencuri lah ya enggak memang udah kayak gitu dari awal menikah apa perjanjiannya gak ada hutangannya memang dok karena dia ini ada uang terus kau pergunakan lemak gitu bebas gitu oh bapak bebas juga mempergunakan bebas juga bapak mempergunakan uangnya jadi uang itu diletakkan di satu tempat netral iya karena ada juga gitu kami latih minik bersamalah ini iya gak ada gak ada masalah terus berarti banyak lah lebih uang kalian karena sikit gak dibuat gitu dok kalau banyak dibuat di bank lah dok karena sikit gak tau di rumah dok dari mana bapak tau sikit biasanya ibu rumah tangga yang tau kebutuhan iya penghasilan kan saya yang tau dok kebutuhan ibu yang tau iya saya juga tau luar masuk saya tau dok kurang kah selama ini kurang dok kurang kan ya cukup-cukup aja sih dok nah lain bapak bilang kurang inang bilang cukup mana betul ya maksudnya kan kayak dia untuk mikiri sewa nanti ya puji Tuhan nanti giliran mau bayar ada aja gitu oh tetap yang dicukupkan Tuhan nah itu dia yang terlalu kuat kalau dari logika gak mungkin jadi sebenarnya kalau bapak mau terima saran ya bukan salah kita punya bisnis yang dia malam tapi kalau kita sebagai owner harusnya kita bisa berpikir demi kesehatan buatlah shift pekerja berarti bapak udah harus mempekerjakan orang yang diatur shiftnya supaya semua bisa sehat masalah penghasilan yang gak bermadai kalau harus menggaji orang lagi iya paham karena bapak khawatir tadi makanya saya harus terjun lah oh coba bapak tarik nafas ya pak dari siapa nafas ya dari siapa dari siapa bilang apa terimakasih Tuhan itu istri yang bilang bapak bilang apa terimakasih Tuhan kenapa bapak berterimakasih berterimakasih berapa kali bapak udah bilang terimakasih tadi pagi bangun jam berapa ketepatan semalam saya gak tidur dong gak bisa tidur dari jam dari gak tidur malam gak tidur pagi gak tidur seharusnya kan saya tidurnya pagi gak bisa berarti dari jam berapa bapak gak tidur semalam dari pagi sampai malam lah jam 12 saya baru tidur ketepatan bisa saya tidur tadi jam 12 sekarang udah gak tidur satu hari ya terus bangunnya jam tadi jam 6 ya berarti jam 6 pagi tadi sampai sekarang jam 12 siang bapak belum tidur ya iyalah dari tadi udah terbangun kan dari jam 6 pagi ya berarti ada 6 jam kan 6 jam 1 menit bapak berapa kali bernapas gak tau menurut kedokteran 16 kali harus bernapas kalau mau sehat 16 kali kelebihan gak boleh kurang juga gak bagus berarti 16 kali bapak tarik nafas buktinya bapak masih hidup sekarang oke 16 kali dalam satu menit berarti 6 jam 6 jam dikali 16 dikali 60 menit 5760 kali bapak tarik nafas selamat menit iya berapa kali bapak bilang terima kasih baru sekali dong apa yang salah sama bapak apa yang salah sama bapak apa yang salah sama bapak bapak cuma bersyukur sekali itu kan karena disuruhnya tapi walaupun disuruh bapak rasa sesuatu gak waktu bilang terima kasih Tuhan haa lega kan waktu lega itu pak kalau 5760 kali bapak lega 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 gak akan kuatir lagi bapak mikir kayak mana ada uang kayak mana udah pasti hilang kekuatiran sebab kalau bapak bisa bernapas bersyukur kita sebanyak ini pak sadar kali kita luar biasa kali Tuhan ini ya apa perlu kuatir ku ngapain ku kuatirkan ngapain ku kuatirkan permisi pernah bapak pernah pas haa gak pernah kan udah ngak permisi gak bilang terima jadi apa bapak bapak udah jualan datang aja orang ambil bapak apain bapak tepuk kan untung bapak gak jadi Tuhan haa kayak mana aku bilang ya aku pun merasa sejak lahir pun aku udah berdosa pencurinya aku sejak lahir pak sejak lahir pak pencuri diputuskan awal dari janin ibu kali pusar langsung menguak ngapain aku nguak-nguak tiba-tiba kekurangan oksigen badanku maka aku berusaha menarik haa permisi aku aduh mana ada bayi bisa berpikir gak permisi berarti mulai dari aku lahir udah aku curi nafas bapak udah berapa tahun hidup? biar ku hitungkan 56 tahun kali 365 hari dikali 24 jam dikali 60 menit dikali 16 470 juta 937 600 kali bapak mencuri nafas kurang satu lah sekarang sebab pada waktu bapak kontrol sama aku beberapa kali aku gak pernah tahu mengajarkan ini sama bapak tapi Tuhan baik itu baiknya Tuhan kita jumpa berapa ya kemarin tahun lalu masih ya 6 bulan lalu kali itu aku tidak pernah terpikir terbayangkan kebenaran ini sehingga kalau orang tanya mana obatnya mana obatnya ya gembira aja lah kau bilang aku pun tak bisa mengajarkan orang gembira ternyata ini obatnya jadi kalau bapak tanya lagi sakit apanya aku ini bapak tarik nafas bilang apa? tarik nafas tarik nafas tarik nafas tarik nafas bilang apa? terima kasih Tuhan tarik nafas banget orang memang masih dikasih nafas ya bapak walaupun sakit ulu hati sakit dada sakit gak mati-mati bapak udah berapa tahun ya kan dok masa gak syukuri itu dicari-cari penyakit gak ada oke kemarin itu udah MRI-nya kita TH apa? CT scan MRI apa lagi? tarik nafas pak tarik nafas tuh pak bilang apa sama Tuhan terima kasih pak sedangkan waktu diam gini bapak harusnya bisa bersyukur dalam hati makasih datang pulak lagi bapak ini ku sakit kan dok ini ku sakit dok tarik nafas lah ku suruh tarik nafas apa Tuhan gak sanggup penyembuhkan bapak? apa jawabmu pak? sanggup apa jawabmu pak? setau saya sanggup tapi kenapa gak disembuhkan bapak percaya? percaya sanggup ya Tuhan percaya Tuhan sanggup amin kenapa saya gak disembuhkan bapak? bapak percaya? ya percaya dok ya iman bapak lah yang apa ubatnya? apa ubatnya? iya kayak mana biar gembira tarik nafas bilang terima kasih Tuhan cocok puji Tuhan entah formularium dari mana lah ubat hari ini dan yang sudah berlangsung dalam beberapa bulan ini dikasih Tuhan hikmat bukankah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu nafas? kalau bapak masih belum bisa juga nyambung gak apa-apa cerita kita pak kenapa bisa ada nafas itu? ha? ujungnya Tuhan Yesus ujungnya Tuhan Yesus karena maulah dia mati di kayu salib rela dia berkorban di kayu salib rela dia menyerahkan nyawanya untuk kita manusia tapi terserah mau percaya atau tidak sebab intinya bapak masih dikasih hidup sama Tuhan karena bapak masih mengampuni bapak aku masih hidup karena aku masih diampuni Inang masih hidup karena aku diampuni dari mana diampuninya? udah ada korbannya matilah kau Tuhan Yesus di salib kau biar bisa kuampuni dosa semua manusia ini mau kau? kehendakmu lah bapak kalau memang ini kehendakmu bapak jadilah padaku rela dia mau bapak terima mau bapak gak terima gak persoalan penting bapak masih hidup karena apa? karena Tuhan sudah mengampuni bapak pernah Tuhan gak ngampuni manusia? aku tanya dulu bapak pernah gak? makanya bapak waktu ngejar Inang dulu ke gereja denger-dengar juga kotbahnya pak jangan cuma nengok Inang aja wala ini ngejar Inang tapi yang gak denger kotbahnya sia-sia aja bapak ke gereja ini tau kisah tentang Nuh? Nabi Nuh tau ya? banjir itu ya? kenapa Tuhan membanjiri dunia ini? karena Tuhan habis sabar udah jahat kali manusia ini saya aku tanya mungkin kan lebih jahat manusia dulu dibanding manusia sekarang? ha? gak mungkin gak mungkin udah pasti lebih jahat manusia sekarang daripada dulu udah? segitu aja jahatnya Tuhan bilang apa? enggak, mau kubinasakan ini udah jahat kali Nuh buat Bahtera kau ajak keluarga kau kau ajak binatang sepasang-sepasang kau ajak siapa yang mau apa yang terjadi? diketawai dia udah gila kau Nuh memang udah gila kau Nuh kau berdiri kan pula Bahtera di atas gunung udah gila kau memang agak lain kau kata orang udahlah masuklah kau sendiri masuk dia lalu diturunkan Tuhan 40 hari hujan seluruh dunia terendam air mati semua apa yang dibuat Tuhan? apa yang dibilangnya? aduh Nuh nyesel kayaknya aku Nye? Bapak pernah lihat pelangi? apa arti pelangi? ya kalau menurut pengetahuan proses awam habis hujan biasa matahari iya ya siapa yang ciptakan itu? ya kalau menurut pengetahuan perjanjian pengandangan manusia gak pernah ya itulah artinya apa? mulai hari ini gak akan kubinasakan lagi manusia kuampuni sampai diselesaikan di kayu salib sudah selesai kata Tuhan Yesus kau mau terima kau mau gak terima urusan lo pokoknya Allah Bapak mengampuni manusia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruni akan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa beroleh hidup kekal di dunia hidup ya silahkan aja hidup di dunia saya persoalan untuk masuk sorga atau tidak? percaya atau tidak? melainkan melainkan beroleh hidup yang kekal hmmm waktu Bapak mau bersyukur terserah Bapak apa yang Bapak syukuri yang pasti yang diberikan Tuhan sama Bapak adalah nafas oksigen berarti sensasi saya semua ini kata apa gitu? iya Pak dari otak Bapak berarti kok bisa ke tulang ke otot ada sarapnya gak itu? tulang otot Bapak itu? itu kok ya jawab lah ada oh ada dari mana sarapnya? dari otak dari otak berarti kalau otak rusak sarapnya rusak gak? iya iya gak masuk sama Bapak ini tuh dia harus logika semua aku jawab masa anggar logika sama dokter kalah? aku udah belajar ini gak sih dong gak mau laga bukan mau gak laga memang cuma pasti Bapak pikirannya pasti jauh ya aku cc aja bilang gitu iya Pak ada yang gak sakit loh Pak walaupun sakit otak tau apa? rambut satu lagi kuku gak ada sarapnya hahaha mau Bapak potong-potong gak sakit kukul hahaha coba yang lain Pak wiii muka bisa sakit telinga sakit mata kabur lidah pahit mulut kering leher kering ini sakit ini sakit ini sakit ini sakit tundung sakit perut sakit kenapa? sarapnya semua turun dari otak iya sampe empat kali berapa kali ganti kacamata gak cocok iya karena kabur terus waktu dites matanya Bapak pura-pura gak bisa kok bisa dipaksanya udah sampai rumah iya kabur dok termata pernah gak tangan Pak kau cari aja dok termata lain Pak gak tahu caranya iya dibawa pulang nah gak cocok iya karena Pak syarat kita biar cocok mata dites Pak harus dalam keadaan relax serilaks-rilaksnya jangan datang ke dokter mata waktu dalam keadaan stres ini kontraksi matanya pasti kacau pulang ke rumah udah beda belum lagi dengar dokter berapa barinya dok? tiga juta hahahahahaha mau pecah kepala pulang ke rumah kabur Ini otak kita Ini bagian yang ini Otak luar Semua yang bapak pikirkan Kaya mana cari uang Kaya mana kalau aku 10 tahun lagi Kaya mana kalau aku 2 bulan lagi Kaya mana besok Kaya mana minggu depan Waktu bapak mikirkan itu semua Enak atau enggak Enggak enak Maka disini akan dirasakan enggak enak Hipotalamus, basal ganglia, amigdala Inilah pusat stres manusia Yang merah ini pak Disitu pula pusat tidur Saklar tidur Ini saklar tidur Tidur, bangun Itu yang merah ini Maka kalau kita rasa enggak enak dan stres Ini akan Kacau Tidur Bisa terganggu Saraf-saraf semua Turun lewat dari sini pak Woi zeh Sampai ke punggung bapak Semualah Kecuali rambut dan kuku Maka kalau kita mikir yang enak tadi Mikir besok Mikir 2 hari lagi Mikir 3 bulan lagi lah Mikir uangku kurang lah Mikir Semua rasanya Pasti tidak Enak Burunya mau masuk asrama sekolah pun Nah dia yang nangis Iya Tidak enak Karena dia takut Nanti ada apa-apa sama burunya Iya gak Udah mulai datang Serangan Mau nangis Mau nangis Nangis-nangis aja Nangis dulu Baru sembuh Bapak harus sadar Tuhan itu baik Sama bapak Cuma bapak aja Yang gak menyadari Gak apa-apa Tuhan sabar Udah janji kok dia Apa Aku jadi seorang yang gak bisa Apa dok Maksimal Menjalani hidup ini Berbuat sama Anak pun Yang gak bisa Maksimal Iya saya paham pak Karena otak bapak Udah terganggu Bapak sendiri yang membuat itu Obatnya ada Ada loh obatnya Tarik nafas bapak Makasih Tuhan Aku masih hidup Itu aja doanya Saya kan nanya dua perempuan Satu itu masuk asal kamar Ini adiknya udah testing Tinggal pengumuman Kalau jenis masuk lagi Terus Apa yang bapak sedihkan Di DEL Terus apa yang bapak sedihkan Orang senang anaknya masuk DEL Bapak sedih Terbalik di dunia bapak Terus Siapa Bisa lagi saya liat di rumah saya hari-hari Pasang video call Bisa dok Mereka satu minggu Damping mereka kasih Oh iya benar Dari mereka satu minggu ya Satu minggu kan Ternyata saya juga Video call Kenapa Ya saya tau Didur malam itu Harus komunikasi dulu Mana Tuhan dimana pak Bapak sadar Bapak bisa nyampe kesini Dari mana tadi Dari mandala Pancing Krakatau Krakatau Dari Krakatau Bapak sampai metodis Karena siapa Karena jago bapak Bawa mobil Hah Bapak tau Berita Kilometer 58 kemarin Yang mati 12 orang Kurang jago Apa itu Supir Grand Max Itu Udah dibilang Dia udah bertahun-tahun Supir travel Hah Nah Kalau bukan karena Tuhan Yang melindungi kita Hah Siapa lagi Tinggal persoalannya Bapak Mau gak Percaya Serahkanlah hidup Bapak Kedalam tangannya Hah Gak bapak Serahkan Padahal Anaknya Enjoynya Kan pak Iya Dia sedih Sakit Serahkanlah Hidup bapak Selalu menjadi Tuhan Untuk anak-anak Tapi artinya Ini pun gak akan bisa Membuat bapak sembuh Ini perlu proses Sebab otak bapak Sudah Ruh Ruh Yes Inilah yang mau disembuhkan Ini ayam putih Hipokampus namanya Disini teringat semua pak Hal-hal yang gak enak Coba bapak ingat Mulai dari kecil Kecewa bapak apa Banyak lah dong Iya Banyak orang diangkar palit dong Pernah dicipu orang ya Sering Pernah dipukul orang Sering Pernah dibully orang Sering Semua sering kan pak Hah Terus bapak kok masih hidup Kenapa bapak gak mengampuni mereka Karena aku tau bapak pasti belum mengampuni Udah bapak ampuni Oke mau bapak ampuni Aku tanya mau atau gak mau pak Ya Mau gitu loh pak Maunya kau pergi kesana Persoalan mau Dengan akhirnya bisa pergi atau gak Lain cerita Mau dulu Maunya Berarti memang gak mau Artinya apa Agak lah Agak lain Dikasih obat Gak mau diminum Itulah yang terjadi Aku kasih bapak obat Hah Mau bapak minum Apa jawab empat Nah gitu lah pak Mau mengampuni Mau Berdoa lah Ikut doaku ya bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Bisa bapak sebutkan namanya Boleh bapak sebutkan Dalam doa bapak nanti pribadi Inang ajak dia Kalau sama istri Masa gak diceritakan Siapa aja yang buat sakyat hati Karena Kecuali mantan pacar lah Jangan diceritakan Kau sakyat yang mantan pacar Inang pacar keberapa Apa Jawabannya agak lain Pacar keberapa Dibilang terakhir Mana aku tahu berapa Yang udah pasti terakhirlah Di orang di istri bapak Oh agak lain Kau bapak Ke 10 kah Ke 20 Iya Karena inang pun Belum tahu Belum tahu Sudah Khusus untuk yang masalah pacar Bapak berdoa sendiri Tak usah ikutkan ibu Sudah Ibu terima bersih aja Tapi kalau yang lain Bapak perlu Ayo doa dulu kita Kawannya aku berdoa Inang pun boleh mengajak Yuk berdoa kita yuk Jangan suruh dia berdoa Karena dia lagi sakit Orang yang sakit Didoakan Atau diajak berdoa Kalau disuruh dia doa Makin marah dia sama kita Dikiranya kita yang gila Awak sakit Awak suruh berdoa Iya kan pak Oke Tapi gak ada obat-obat untuk apa Disini sakit Oh kan namanya lagi sakit Sabar kita tarik nafas pak Yuk pak Tarik nafas pak Sama-sama kita bilang Terima kasih Tuhan Masih hidup aku Udah dapat bilang Tanya lagi pak Bagus Berarti udah pintar Apa buatnya pak Bersyukur Bersyukur Ya Satu kamar Kayaknya itu gak masalah Menurut aku Gak bisa pak Kasih itu Gak bisa kita Gimana ya Yang kalian lakukan Sekarang udah Melawan Tuhan Sekali-sekali kami Pas sama-sama Bersamaan Bisa lihat dok kan Coba aku tanya sama bapak Bapak bayangkan Dulu ini masih hidup Opung Orang tua bapak masih hidup Udah meninggal Waktu masih bapak kecil Yang bapak tau lah ya Apa bedanya rasa bapak Sebagai anak Melihat Bapak mamak kita Akur Mesra romantis Dengan bapak mamak kita itu Berantem Atau saling cuek Mana lebih enak Terus bapak Kalau satu kamar Sama ibu Kira-kira anak berpikir apa Bapakku romantis Sama mamakku Atau enggak Karena bapak egois Aku kan bilang bapak Anak bapak Anak bapak Anak bapak Aduh pak Agak lain memang kok pak Ini bukan hidup bapak Tentang bapak aja pak Banyak orang hidup di dunia ini pak Termasuk anak bapak Ya biasanya Pasti kayak saya itu juga Pasti dia bahagia kan Terus bapak mau gak anak bapak bahagia Entah lah Agak lain lah Katanya orang tua Mau Mau berpikirkan kasih sayang Ketawa aku pak Kok jadi anak bapak Aku telepon bapak Pak betul banget kau pak Baru bilang gitu loh Untung anak bapak perempuan Aku dulu pak ya Kecewa kali Aku kok liat bapak mama Aku berantem Maka sekarang aku berjanji Di hadapan Tuhan aku berjanji Tidak mau berantem sama istriku Udah Di hadapan Tuhan aku berjanji Waktuku akan kuberikan yang terbaik Untuk keluargaku Tapi yang pertama Untuk istriku dulu Itu janji gue sama Tuhan pak Bapak boleh tanya langsung istriku Berapa kali aku pernah mengeluarkan kata-kata yang keras Kata-kata yang kasar sama istriku Yang ku ingat aku hanya pernah bilang Sekitar 4 atau 5 kali Aku udah menikah berapa tahun Dari 2010 18 tahun aku menikah pak 14 tahun nanti 14 tahun pak 4 atau 5 kali Tanya langsung sama istriku 2024 ini Belum satu kali pun kami berantem Tau apa yang dilihat anakku Kerja kami Sigi-sigi kami ke kamar Berdua ketawa kami di kamar Masuk anak kami nanti Lagi ketawa kami dua Maka aku pastikan anakku bahagia Kenapa? Karena dilihatnya papa mamanya bahagia Tinggal melapor semua itu nanti Pak, ma, oke Bikir romantis Jam berapa aku pulang? Udah kupingan apa-apa? Jaman 6 sore Jam 7 malam paling lama udah pulang ke rumah pak Terus mikir gitu Gak perlu uang lebih banyak Bisa praktek Pertama jam 1 pagi pun bisa Kalau untuk uang yang mau dikumpulkan Pertama jam 1 pagi Sama kayak sekarang Kalau ngecari uangnya aku pak Ngapain aku kasih bapak duduk gitu lama-lama di depanku? Belum tentu pun bapak bayar Bisa ya pak? Semoga pertemuan kali ini yang terakhir Bapak sebagai orang sakit Iya iyalah Ketemunya bergolong sehat ya? Iya lah Aku banyak orang ketemu sakit Tapi akhirnya ketemu lagi Udah udah sehat Dia tinggal bilang Aku udah sehat dong Wih puji Tuhan lah Gak perlu Gak perlu Gak ada pak Tarik nafas Gak untuk yang apa itu? Tarik nafas pak Udah udah tarik? Yuk bilang terima kasih Tuhan Aku masih aduh Udah Udah puas bapak kan? Impetin bapak yang puas Kalau aku ya Inilah yang bisa kuberikan Ayo berdoa kita Yuk maka kita berdoa Tuhan terima kasih Kami bersyukur Tuhan Untuk saat ini Setiap kami Selama kami masih hidup ya Tuhan Sampai dengan detik ini Itu semuanya karena Anugerah Tuhan Karena Tuhan mengasihi kami Tuhan bersabar terhadap kami Kami mohon ampun Tuhan Sebab seringkali kami Tidak menyadari Segala kebaikan Tuhan Yang Tuhan berikan buat kami Kami disibukkan oleh Rasa sakit Kami disibukkan oleh masalah Kami disibukkan oleh Keadaan keuangan kami Kami disibukkan oleh Orang-orang yang membenci kami Kami disibukkan Oleh hal-hal yang Hanya menyakiti perasaan kami Kami sibuk Hanya Dengan hal demikian Tapi kami lupa Kalau kami masih hidup Sampai dengan saat ini Hanya karena kasih Karunia Mujizat Kuasa Tuhan Yang luar biasa Dalam hidup kami Kami bahkan Tidak bisa merasakan Kehadiran Tuhan Dalam hidup kami Kami gak tahu Tuhan ada di mana Padahal Tuhan ada di mana-mana Kalau bukan karena Tuhan Hadir di segala tempat Kami tidak mungkin Selamat Sampai dengan saat ini Tuhan hari ini Hamba berdoa ya Tuhan Buat Amang Benyamin Bapak Di tempat ini Biarlah kiranya Engkau menjama hatinya Dengan roh kudus Hatinya yang saat ini Sedang terbuka Untukmu Tuhan Dengan segala ucapan syukur Yang telah dinaikkan Dari tadi Bapak Hamba percaya Ada roh kudus Yang akan menghiburkan hatinya Membalut luka-luka Di hatinya Menyembuhkan luka-luka Di hatinya Bahkan Hamba muni Tuhan Mulai daripada hari ini Bersedia Mau Untuk apa Mengampuni semua orang Yang berbuat salah Kepadanya Kami berdoa ya Bapak Roh kuduslah tetap Yang menjadi sumber kekuatan Bagi setiap kami Dan kami percaya Tuhan Engkau Allah penyembuh Allah yang bagimu Tidak ada yang mustahil Kami menyerahkan semuanya Segala-galanya Tuhan Hanya ke dalam tangan Tuhan Biar mulai hari ini Kiranya Tuhan kau mengizinkan Untuk boleh menjalani Hidup yang lebih baik lagi Bagaimana hidup Di dalam rumah tangga Sebagai suami dan istri Sebagai papa Sebagai mama Bagaimana orang tua Terhadap anak-anak Terima kasih Bapak yang baik Kami berdoa Tuhan Kalaupun pergumulan ekonomi Membuat tidak bisa Tidur pada malam hari Malam ini Tuhan Kami percaya Bukan suatu kebetulan Kalau manusia memang harus Tidur pada malam hari Tetapi kami percaya Tuhan Ketika kami menyerahkan Hidup kami Seluruh ke dalam tangan Tuhan Engkau Allah yang akan Mencukupkan segala sesuatu Berkati hambamuni Bapak Mulai malam ini Kalau hambamuni berkenan Jam 9 malam Sudah pulang Supaya jam 10 malam Sudah ada di rumah Bersama-sama dengan keluarganya Dalam nama Tuhan Suka yang berdoa Amin Oke Tuhan berkati Terima kasih Tuhan berkati 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 semua disitu ya tapi yaudah kan gak perlu khawatir artinya bagusnya dibuat seperti itu kerinduan itu ya dok aku bangsa perindu dari dulu jadi kerinduan bapak ini obatnya jangan lebay pak gak pernah aku rindu lagi sama dia itulah sakit bapak makanya bapak jadi malah rindu sama anak konyol tapi teringkatnya dok tadi saya jumpa sama maaf dok ya jumpa sama ada guru panggapian masih ada hubungan keluarga dok sama Aaron Rumankal udah aku kandung omongin udah ya nah udah itu adik mamaku kandung kenal rumah saya lainnya si John John abang si Aaron lainnya kakak saya lah iya nanti keren salah iyalah keren salah oke oke berarti panggir tulang lah aku ya emang buru emang buru panggir pasien lah dok mana ada pasien aku aku semua keluarga oke oke rame rame gak apa-apa 1-2 pasien akan ada membuat kita seperti itu tiap hari ya jadi batak kali ya semoga ada yang mau apa ya mengerjakan video-video ku ini ya jadi di youtube di youtube itu semua rekamanku ada saya sih berharap ya bagi yang mau membantu meng-cut meng-cut videonya untuk dia dibuat per sesi gitu jadi yang ku upload ke youtube kan total semua 5 jam 6 jam kadang orang kan kalau melihat jamnya udah ngeri kan lama kali mau ditonton ini kan gitu ya tapi kalau dia udah kita potong-potong ya berdasarkan pasien aku sih senang kali silahkan di download dari youtube-nya di download dari youtube-nya paling yang ku minta ya di tag lah namaku silahkan di upload ya kita tag aja ya kira-kira gitu ya thank you bu Alia iya belum sempat bu Jani sorry bu Jani nanti ku download dulu ya jangan lupa nanti ke lantai lupa ke lantai lupa dia bukan ke lantai lupa kalau lupa kenapa manusia udah lupa iya makanya bilang orang itu manusia itu bisa lupa bilang iya udah udah lama ketandai dulu hari ini berarti youtube-nya tanggal 18 April 2024 tadi udah berapa jam aku bicara ya berarti udah ada satu jam lah ya kira-kira di 01 00 sakit tiroid secara cepat biar cepat sembuh secara Tuhan paten kali ya gak sabar silahkan duduk silahkan duduk itulah sakitnya biar jangan apa sayang pulsanya orang kita lagi berdapat berapa jam dari situ udah dari jam setengah 11 berarti sekarang jam setengah satu berarti dua jam juga ya iya lama kali dua jam itu rasanya lah lama dua jam satu menit berapa kali bernafas jadi dari tadi nengok live aku bukannya diikuti apa yang kubilang biar senang biar gembira kan habis paket hotspot lah sama si kawan oh habis paket oke biar ku kasih tau lah ya 16 kali 6 buru akan tarik nafas coba satu hari satu menit satu menit ulu coba tarik nafas ini ketawa ngaji ucapku coba tarik nafas lagi apa yang ditarik nafas udara ya siapa yang kasih Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus jadi satu menit tadi kita bernafas berapa kali 16 16 satu menit ada 60 kali dan satu jam ada 60 menit berarti 1920 kali tarik nafas dari tadi disana coba tarik nafas bilang makasih Tuhan terima kasih Tuhan masih bernapas aku masih bernapas apa rasanya lega lega berarti kalau tadi masuk dengan rasa gak sabar lama kah itu rasanya lega apa gak lega tadi berapa kali sudah bersyukur ini sudah bernapas bersyukur berapa kali 2 jam ini udah 60 kali 60 kali udah udah mengucap syukur 60 kali masih ini 1 berapa yang udah ditarik nafas 1920 bisa bayangkan kenapa sakit kita tanpa risadarinya iya makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur termasuk ketika kita menunggu gak kusurunya kita bilang tiap ada apa makasih Tuhan aku masih hidup makasih enggak cukup dalam hati tiap tarik nafas apa rasanya enak berarti kalau menunggu rasanya rasanya seharusnya rasanya apa kalau menunggu seharusnya rasanya bersyukur gitu maksudnya ya rasanya kalau menunggu menunggu itu kan rasanya lama berarti kalau lama kita rasa artinya kalau kesal artinya tadi yang membuat enak apa siang kalau membuat enak ya lega apa yang membuat lega tadi bersyukur berarti supaya dua jam menunggu jadi enak apa yang dilakukan tetap bersyukur tetap bersyukur belum pak dua jam berapa kali saya bisa bersyukur gak ngapain-ngapain 1.920 kali apa yang gak enak dalam hidup ini contohnya belum pulang amang boru gusar awak betul gak lama pulang dia kayak mana suami awak ini takut awak tarik nafas disitu gak bisa gak bisa tarik nafas disitu oh namburu awak ini lagi tarik nafas bilang apa terima kasih Tuhan aku masih enak 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 terus pulang-pulang tarik nafas lagi bilang apa terima kasih Tuhan aku masih aku masih hidup aku apa yang sama nih dari nafas lagi terima kasih Tuhan aku masih hidup yes tanya lagi apa mau tanya tanya lah udah habis hanya mau bersyukur aja kan iya udah cukup bersyukur aja kan banyak penyakit lah sekarang tanya lah berapa hari ini berapa hari ini aku mau pening oyong gitu apa gimana kayaknya kepala di ini penuh berat udah pernah nengok kepala udah pernah nengok udah otak lihat otak udah pernah di dalamnya belum oh dalam ini ini kristinya di dalam otak berat ini ada yang kayak cacing-cacing ya itu otak bagian luar kita otak terluar mikir uang mikir kayak mana besok mikir adanya obatku mikir kayak mana nanti anakku mikir kayak mana suamiku ini mikir kok jat kali suamiku ini mikir kok jat kali mertuaku misalnya kalau ada mertua kok jat kali edaku misalnya ada edaku kok kayak ginilah hidup ini disini mikirnya ada mikir itu banyak dipikirkan banyak dipikirkan rasanya enak apa gak enak gak enak gak enak maka yang gak enak tadi akan disimpan disini yang merah hipotalamus basal ganglia amigdala disini akan di memori dia disimpan sebagai yang namanya stress maka ada hormon-hormon stress stress yang dikeluarkan nama hormonnya ada katekolamin ada kortisol oke maka ketika saraf ya ke seluruh tubuh turun dari sini kena dengan kortisol kena katekolaminnya nyeri sakit semua termasuk saraf yang ke kulit kepala nah jadi itu bukan pengaruh juga sama makanan dimana makanan di otak ya dimana makanan di otak terangkan lah sama aku kayak mana caranya masuk makanan ke otak nasi masuk ke otak makan durian masuk ke otak gitu kayak mana caranya masa kera-kera pikiran itu aja terangkan lah kalau memang bukan kera-kera itu kera-kera apa kalau gitu kan gak tau ngerangkan aku rumahnya gak ngasih tau aku gak ngasih tau terus jadi gak usah menyebut pikiran lah gitu siapa yang bilang gak usah menyebut pikiran supaya gak sakit kepala pikirkan lah nanti sakit kepala aku iya cuma yang dipikirkan apa percaya sama Tuhan percaya ya coba ntar nafas udah bilang apa terima kasih Tuhan terus dari mana udaranya udaranya ya di Tuhan nafas ke hidup Tuhan kayak mana caranya ada udara kita menghirup maksudnya udaranya datang lah oh datang dia kok bisa datang dia jadi mau takut mikirlah kan tadi emang harus berpikir hidup pikirkan lah dari mana udara memang Tuhan ciptakan kan siapa yang ciptakan ya Tuhan kayak mana cara Tuhan menciptakan udara gitu mikir kalau mau hebat pikirkan kayak mana udara diciptakan Tuhan udah hebat gak terbayangkan gak gak terbayangkan mujizat gak kuasa yang luar biasa gak kebaikan Tuhan yang luar biasa gak lalu dengan semua persoalan-persoalan yang tadi Namburu pikirkan bandingkanlah besar persoalan itu dengan besarnya kuasa Tuhan mana lebih besar ada yang gak mungkin dikerjakan Tuhan tidak ada yang mungkin maka waktu kita mikirkan masalah mikir gimana nanti masalahnya ya jawab lah apa jawabnya bagi Tuhan tidak ada yang enak gak sekarang rasa lega sehat atau enggak hilang gak penyakit hilang penyakit ini aku gak tahu mungkin gak hilang penyakit kalau mungkin mungkin kalau kita percaya mungkin yes pikirkanlah itu aku percaya hanya itu aja ya jadi buatlah oksigen bukannya iman tanpa perbuatan siasih ya ya buatlah apa yang mau dibuat buat oksigen buat oksigen bisa gak bisa yang bisa kita lakukan hanya apa menarik nafas perlu dibuat oksigen perbuatan apa yang perlu tapi kalau kita bertanya apa yang mau dibuat Tuhan tanya sama Tuhan mau buat apa contoh kalau ada orang jat sama kita apa yang mau dibuat marah balas ya kan kita tanya Tuhan Tuhan gue mau tanya kalau ada orang buat jat sama gue gue apain dia apa jobnya jangan-jangan udah tahu tapi gak mau buat sebelum gue buka apa jobnya kalau ada orang buat jat sama aku Tuhan aku harus buat apa karena katanya iman tanpa perbuatan itu mati Tuhan mulutku yang bilang buat apa ayo jawab meruat baik dan malas haleluya buatlah biar sembuh makanya manakala ada kesempatan untuk bersyukur bersyukurlah sebenarnya setiap waktu itu kita bersyukur kita bekerja kita bersyukur bekerjalah dengan hati yang bersyukur kerjakan semua dengan menunggu katanya menunggu dokter Joseph buatlah apa yang harus dibuat kalau menunggu duduk disitu bisa apa duduk tarik nafas bilang terima kasih Tuhan masih di bagi suami belum pulang buat apa istri buat romantis lah di rumah ya kan ini awak pulang-pulang pun yang ada kebun binatang misalnya kan contoh yang datang penjaga awak pikir kalau pulang jumpa istri pikir awak yang datang waktu pulang aku ke rumah yang jumpa poltop polisi toba yang kerja cuma nanya kok dimana sama siapa ngapain kok tadi kok lama kali kok pulang yee poltop istri di rumah tunggu suami bikin romantis itu perbuatan iman kuatin lah makanan enak minumannya besi sirawat dasternya agak dibuka sikit ya kan itu yang dibuat ini pulang ke rumah awak pakein apa pula pakein preman apa kau dari mana kau mana uangnya di palak pula lagi kacau Gitu lah kehidupan ini Namburu Makanya hati yang gembira itu adalah obat yang manjur Itu bukan sekedar dibilang-bilang Benar, perbuatannya apa? Mantap kali pertanyaan Ya kita harusnya berbuat Inilah perbuatannya Pasti sehat Enggak mungkin enggak sehat Sebab yang menyehatkan itu Tuhan Kapan itu bisa terjadi Kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Masih mau nanya? Eh berapa gulai? Bagus ya gulainya, aman ya Tensinya itu karena apa? Hah? Paling aku maru makan Tensinya lumbu Enggak gak ini kolesterol ku Enggak dapat kemarin Kolesterol enggak dapat di cek nombor Tensi Tensinya bagus ini 131 Mana ada buat tensi kita kan Hanya novorapik Insulin aja kan? Iya Itu yang aman Berat badan cocok kan? Enggak ada naik-naik Mau naik Gini ya, aku perlu konfirmasi dari dokter kandungan Jadi kalau begitu Aku kontrol aja Nomor dokter kandungan Nanti apa jawaban dokter kandungan? Kalau memang belum sesuai pertambahan berat badannya Maka kita akan naikkan insulin Naikkan jumlah makan Nah ini kan insulinnya hitungannya kan 10-10-10 Itu kan yang pengetahuanku secara Orang normal yang gak hamil Segitu Nah ini kalau memang dia mau dinaikkan Ini ku spare aja insulinnya Nanti ku buat 16-16-16 Nombor dok Supaya dapatnya nanti Jadi 45 Udah? Nanti kan ketemu sama dokter Objin Kalau dibilangnya Oh enggak Udah cocoknya segitu Iya Udah? Berarti Insulinnya tetap pakai 10-10-10 Berarti Itu Kasih jelasan sama surat ini Yang sama dokternya ya? Enggak Aku enggak tahu Mengkalimatkan itu ke dia Tinggal Nombor Tanya ke dokter itu nanti Dok Berat badanku ini masih normal enggak? Oh gitu ya Kalau katanya normal Nombor Aku pakai tetap 10-10-10 Jangan dinaikin Ini aku spare aja Tunggu ya Jangan kembangkan 16-14 ya Jadi dapatnya 4 nanti 14 14 14 Oke Udah ingat ya? Iya Berarti Dibulan depan lah kita ini ya Nah di bulan depan Tapi kan WI aku kan ada Oh gitu aja Iya Kata dokter itu Udah cocok berat badanku Misalnya kan? Berarti tetap lah pakai 10-10 Tapi kalau katanya mau naik 14-14 Itu kemarin dok Yang aku ada Betulan keluarga kan nawarkan Propolis kemarin Jangan Semua yang herbal-herbal tak usah ya Kecuali dokter yang kasih Jadi kalau dia hanya keluarga Usah Teman Usah Pendeta Usah Tapi kalau dokter yang kasih Cukup duit beli Kalau jadi banyak kali uang perlu Jangan Jadi ini dok Kalau Mungkin kok nyuntiknya pas tukar lingkaran Sakit sekarang ini Karena mungkin Makin membesar Bukan Itu karena dia sudah Tumpul jarumnya Oh karena itu itu? Iya Bukan karena semakin Perutnya semakin mengetak gitu Enggak Itu tumpul Itu berapa kali ganti? Kadang mau 2 kali 3 kali lah aku taruh 3 kali Berarti waktu menyuntiknya Kurang romantis Terang tegang Karena-kara takutnya sama suntik Kurang romantik Jadi bikin romantik Gini cara bikin romantis Karit nafas dulu Terima kasih Tuhan Masih hidup aku Emang harus di lompus ya Sekitar itu loh Pindah-pindah lah Pagi di atas Bagian sini gak bisa ya? Jangan Gak bisa Beda dia Paling mungkin yang bisa Kalau memang mau Di tempat lain dari pusat Di pahak Pahak sebelah dalam Yang lembek Oh dalam ini Bagian sininya? Ya cucukkan aja Oh itu bisa? Sampai mentok cucuk Kalau di sini nanti terlalu tegang Karena kita pasti gini kan Jadi keras Kalau keras Jarum pun cepat tumpul Tambah pedi Oke Oke Iya besok berarti ya Besok bersama ya Kekandungannya Besok Bukan dengar Namburu gak mau BPJS? Bisa sih BPJS BPJSku udah mitra medica Kemarin Untuk ini ya Melayarkannya nanti Oh gak mau di sini Jokohan Kalau katumbak Oh yaudah Berarti kabarilah aku nanti Apa jawaban dokter Dokter Angel ya? Karena kalau mitra medica Wajib pagi Hilang aja Dok ditanya dokter Joseph Berat badanku ini udah sesuai belum? Karena dia perlu Menyesuaikan dengan Dosis insulin Oke? Oke Semangat kok dek Iya telan Iya telan Bilang sama mama Mak bikin romantis aja lah Mak bilang ya Iya saya yang kena di jalan bulan-bulan Mak Mak Jangan cerewet kali mak Kata dokter Joseph Kalau cerewet sakit mak Iya kan? Cocok kerasa dek Cas Cocok celan Oke riawa Oke lah Nomor Nomor Kati Orang Salam lah itu Oke 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 Ini jadi apa dokter? Angin tulang Belakannya tulangnya Sebalik itu Tidak ada yang mustahil ya Iya Iya Ayo kak Iya Di rumah sakit metodis Di jalan Tameran Di Medan Selamat siang kak Medina Pak Dede Terlebih dahulu Mohon maaf Banyak yang komen Tak terbaca Kalau memang urgent sekali Komen ulang Tapi kalau lebih urgent lagi Mau nanya penyakit WA Di WA Sahabat juga menunggu ya Obatnya pasti sama Antara di tiktok Di WA Samanya obatnya Hati yang gembira Hanya itu aja Ya Saya sakit benculan tiroid Kak Lenny Udah dicek TSH-nya Dokter asik Kita asik-asikkan Iya kan Supaya bisa gembira Nonton live aja Oke Bang Fahmi Jadikan Bang Fahmi Tarik nafas Kasih Tuhan Masih hidup Iya kan Coba cek TSH-nya bu Fesis hitam udah satu bulan Kalau fesis hitam Kemungkinan kan bu Desi Luka di lambung Jadi kalau memang berkenan Endoskopi Itu indikasi Dilakukan endoskopi Selamat siang Bu Aisyah Bajuber Ini Nangasiolan Obat sinus Obat sinus itu Nggak ada yang bisa nyembuhkan Gembira-gembira aja Nangasiolan Pengen ketemu sama aku Boleh Lu masukin metodis Jalan Tamrin Abis Udah tutup Udah kan Obat diabetes Gila puasa 240 Kak Marini WA saya aja lah Karena kalau Di obat diabetes Agak rumit dia Aku harus Tanya-tanya Tapi sabar ya Biar dibalas Nanti WA Selamat siang Selamat siang Apa kabar Baik Puji Tuhan Ada keluhan Sebulan ini Bapak Sudah lumayan Sikit-sikit Sikit aja Apa aja itu Pak Ya perutnya Sudah lumayan Paten kali Apalagi Yang masih ada Sudah enak Sudah enak lah ya Sudah enak lah ya Sudah enak lah ya Sudah enak lah ya Sudah enak sekilu Sudah enak berapa dengannya Ia tambah gemuk Bapak ya Sudah enak sekilu Karena udah bisa bahagia Ya kan Sudah enak berapa dengannya Mantap pak Berarti obat bapak Gula yang Gula agak naik ya Puasa ya Iya Ini agak naik pak Aku tengok beliau Apa obatnya bisa kita naikkan ya Kira-kira masih bisa Makannya tambah lagi enggak Bisa Bisa ya Jadi kuat sekarang Ya biar Kutambahkan ada obat gulanya Jadi ini Kalau dosisnya segini kan Gula bapak belum bisa turun Sampai Normal Karena udah kuat makan Maka saya akan tambahkan Satu jenis obat lagi Tapi waktu saya tambahkan Satu jenis obat Kalau bapak Enggak selera makan Jangan diminum obatnya Oh gitu ya Sudah Kalau udah sempat diminum Obatnya pagi Berarti bapak sepanjang hari itu Harus makannya Jangan dikurangi dulu Oh Ditambah boleh Ditambah boleh Besok baru Kalau memang udah gak Ah udahlah Kebanyakan makan Jangan diminum yang paginya Oh gitu ya Oke Kalau makan Kalau gak selera makan Besoknya gak usah makan lagi Iya Kalau gak ngedrop dia Iya Tahan badannya Enggak tahan dia pak Karena kurang bulannya jadinya Oke pak Sampai bulan depan ya Iya pak Kalau tesin Udah bagus ya Aman pak Tesin aman Tinggal bulannya Kita sesuaikan ya Terima kasih ya pak Iya pak Oke kak Siti Rama Minum dulu kita Minum dulu kita bentar Menurunkan berat badan berarti jangan makan nasi Jangan makan mie Jangan makan mie Jangan makan gula-gula Jangan makan lemak-lemak Urat kepala tegang Minum Masih mampu Praktikan sekarang Semua yang Aku nangis Pastikan kita hidup Tuhan Tuhan Kalau dokter gak bisa sembuhkan Ibu Tan Hai Hai Apa kabar Sendiri Biasa Sendiri Memang gak sama Cici ya Tanggal kan gak sama Oh gak satu rumah Masih mampu Masih mampu Masih mampu Tapi tanggalnya 25 Dia Aku kan 18 Oh Boleh sama Dateng Sama-sama 18 Harus ada yang mundur Dia tanggal berapa Dia 25 Cici 18 Ah Cici harus beli obat seminggu Jadi Oh jadi ikut sama dia Sama dia Seminggunya belikan obatnya Caranya Jadi aku dateng sendiri Dia 25 Belakangan Boleh Boleh Jadi ini Tensi masih tinggi Habis obatnya ya Udah Baru semalam Berapa lama gak minum obat ini Enggak Semalam kan Habisnya kan Oh hari pagi ini baru belum minum ya Iya ragian Dalu gak baik Oke Sehat Sehat Minta obat gatal boleh Sering gatal ya Enggak Baru ini Jalasannya Panas gitu Panas ya Oke Oke Berarti Oke 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 Sip Semangat Nah termasuk perang Semua dapat udara Dari Tuhan ya Shalom Bang Christopher Tuhan berkati ya Thank you Tuhan berkati Kak Lenny Tiroid TSH 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 aja TSH TSH Kita dicek ya Vitamin untuk perempuan menopaus Kak Jesse Gak ada yang khusus Kalau memang banyak uangnya Beli vitamin Gak ada uang Gak usah beli vitamin Hati yang gembira Ada lobat yang manjur Bisa TSH 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 Sakin baiknya naik gula kali berarti obat tetap aja ya ini dokter ini kak sakit bisa nentak titra boleh sama kak sakit sini ikul aku dari Jakarta itu padahal bukan jatuh aku di Jakarta ngapain aja enak ya gak ada ngapain tidur-makan tidur orang makan tidur atau jalan-jalan sekali seminggu atau jaga bayi enggak enggak ada jalan-jalan pun bukan aku nyapu enggak enggak ada kerja jalan-jalan paling jalan sekali seminggu kan harus jadi makan tidur ya gitu-gitu aja lah apa yang gitu-gitu aja nyuci baju sendiri nyuci itu berarti buat sakit pengaruh itu belum sakit kian udah turun aku udah tiru malamnya di rumah baru terasa sakit berarti capeknya lah baru terasa oh iya ya asalan kalau pas jalan-jalan biasa itu penyepit dan takut aku penyepit dan kalau takut tambah sakit iya nggak usah ya iya ya hahaha aduh itu aja ketakut yang apa hari ini lah itu tapi kurang juga takut 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 enak menarik nafas tuh bilang apa bilang apa terima kasih Tuhan haa iya iya bisa berdapat haa lagi jadi kemarin dulu aku tiru gini pagi-pagi kemarin agak sakit tapi semalam gak palah lagi iya sakit jadi karena udah tua itu kata orang takut takut nggak lah senang lah tuh haa senang lah kita udah tua itu lah tapi kalau kita ada rasa takut maka dia terasa sakit iya 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 kalau gini gak palah pak kalau berdapat diru aku sekali-sekali dia bisa dia makan badan boleh iya gitu aja aku bikin oke iya mantap itu pokoknya jangan bersih jangan bersih jangan bersihkan di rumah enggak gak pernah minyak bu baju bu gak nge-luci aku gak apa-apa gak ada kerja masak nasi aja jalan jangan banyak kali iya dua orangnya makan tiga orangnya makan iya lah arti kalau jalan kalau jalan jalan berjalan kaki iya iya gak boleh terlalu banyak kemarin dulu kami kayak kaldera kan nah itu sakitlah sakitlah bitisku iya lah memang udah tua ngapain lagi naik gunung iya aduh bisa bisa iya bisa aja udah tua itu asal jangan bawa apa-apa iya udah tua itu naiknya ke gunung kudus hahaha iya iya dekatkan diri sama Tuhan jadi bukan naik bersujud hahaha gitu caranya aku mau kau ke Jerusalem sendiri gak usah mau aku mau aku bilang cari penyakit lah ke Jerusalem banyak lancung pulang dari cara meninggal capekan capekan lah iya kalau muda masih lumayan kan gak di medan pun ada Tuhan bilang iya di kamar itu pun ada Tuhan iya gak mau aku bilang terus terang aja gak mau mungkin ya pengaruh orang-orang juga dikawak orang tua aja katanya agak ada itu enggak 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 lah enggak mau aku tunggu baret mengundang ulang aku hahaha katain lagi kesana kayak gini kita kalau lagi kaki ini udah bersyukur aja masih bisa hidup bersyukur aja ya oke enak suara memberkati amin amin enak enak tunggu bentar di luar ya obatnya tunggu di luar obatnya oh iya oh iya enak suara memberkati sehat juga enak enak gak sanggup ya pengennya kan kak bibin dada sering sakit itu apa bang manik atau kak manik cek EKG dulu biar pasti kalau yang dadanya mau sakit cek EKG gak mahal cek EKG kalau nanti normal EKG nya berarti karena stres pikiran kalau gak tau apa yang di stres kan WA aku biar kita cari tau apa yang di stres kan kak eri mariam jari kelingking sama jari manis kebas kenapa ya gak ada apa apa itu bu eri mariam kalau kebas itu coba di istirahatkan jari manis sama kelingkingnya mungkin terlalu sering memegang apa ya kalau gini ya pegang yang di gini kan gitu ya di istirahatkan aja atau boleh ditambah pakai deker pelindung sendi yang di jari jari ya obat flu apa dok udah satu minggu kak Tia rinos rinos sekali sehari atau dua kali sehari masih boleh dua kali sehari kak mama lu rumah holel mengalami sesak shalom kak mama lu udah cek ke dokter belum cek langsung ke dokter udah belum cek ke dokter di dalam itu nomor WA nya di youtube kak obi kak obisirai nomor WA aku ada di youtube sekalian kakak subscribe youtube ku karena semua pembicaraan kita ini direkam di youtube semua gak ada yang gak masuk youtube langsung gaskan disitu sekalian di subscribe terima kasih kak Tia terima kasih kak Tia Tuhan berkati tumit selalu sakit namanya pelantar fasitis artinya apa berat badan terlalu berlebihan atau terlalu banyak kerja terlalu banyak jalan terlalu banyak berdiri obat obatnya apa ganti pakai sepatu atau sendal skecer dan sejenisnya tiap kerja terus sementara istirahat dulu ya kaki biasa udem kalau ada minum amlodipin bisa juga seri udem ya obat ambeien udah satu tahun gak sem sem coba ke dokter bedah dulu mana atau bisa di operasi kalau bisa kata di operasi operasi aja anak sering sakit dan susah makan kak Lenny biasanya itu karena kurang bahagia kenapa kurang bahagia anak karena papa mama kurang bahagia betul gak ya kak Lenny lho Oh lho Pak Lho Twitter Sorry ya Halo Pak ya bapak Said ya Gula 142 ya Aman ya Kira-kira 10-12 menit lalu Saya kan batuk Batuk Ada berdarah kan Saya ke Juga sobat batuk Tapi sirup gak cocok Apa dia? Sirup Oh Bapak mau yang tablet Kayaknya habis yang tabletnya Pak Makanya Bapak dapat sirup itu Ada kira-kira 12 hari yang lewat Berdarah atau kering? Oh ini udah gak lagi ya Udah gak begitu lagi ya Jadi gak siap itu Asam teranik samad Biar jambar darah ya Yang asam teranik samad Tapi ada yang obat batuk yang habis Bagus iluminasinya ya Berarti tambahannya asam teranik samad ya Itu biasanya kamu Pak Kalau terlalu capek Pak Iya Berdarahnya itu Bapak ngapain Janjala Selama puasa itu Imam Trawi Oh Imam Trawi Berarti Apa ya Pakai suara ya Pak Iya Jumus sholai Tiap malam pula Tiap malam Sendiri Bapak Gak ada gantian Gak Jumus sholai itu Gak nengeneng Tepang Bapak Selama babak lah Iya Masam teranik samadぞ Oh, tapi ini pun gue resep Laman atau udah ada Oh, iya Belum juga ya? Belum ya Apa kemarin itu sih ya Rasa sopiri Iya, iya Pak Oke, tambahan asam teranik samat ya Oke, Pak Aku udah klik-klik akun Merah Dokter Nonton-nonton videonya Oke, Tuhan berkati Batuk sama sesak Kak Mickey Mouse Lagi jaga anak Rawat di rumah sakit Kakak yang batuk Batuk tanpa sesak Sesak apa? Kak Mickey Mouse Sesak nafas Coba tarik nafas dulu Kak Mickey Mouse Lalu bersyukur dulu Masih hidup ya Lakukan berulang-ulang Selama Kakak gak ngapa-ngapain Hanya nungguin anak Kakak dalam hati Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Tuhan berkati ya Kak Tati Lubis Kak Lenny perut anak saya Juga sering kembung Udah banyak berobat Iya Kak Len Coba Kak Len Introspeksi sebentar Bagaimana kondisi hubungan Kak Lenny Dengan suami Atau hubungan Kak Lenny Dengan orang-orang lain Kadang-kadang kita bawa itu Kondisi hati kita itu Ketika berkomunikasi Sama anak kita Maka yang didapat anak Adalah kemarahan Yang didapat anak apa? Kekesalan Kecewaan Bukan kasih sayang Ya Kemo terakhir Januari Jadi tangan masih kaku Kalau pagi It's okay Tetap bersyukur aja Masih hidup Itu obatnya Kak Wong Sepilih Kak Mami ada Sakit kanker Boleh makan panas Maksudnya panas Kan panas Dok Kalau berjalan Terasa berdebar Kenapa? Tarik nafas dulu Tarik nafas Tarik nafas Lalu bilang Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Benar bang Anak yang terima efeknya Dari hubungan kami Yang tidak harmonis Yes Selama masih hidup Tenang aja Kak Obi Masih ada harapan Tuhan sanggup Memulihkan semuanya Menciptakan langit Dan bumi aja Dia sanggup Apalagi memulihkan Apalagi menyembuhkan Ya Oh makan pedas Gak usah lah Pedas-pedas Kalau kemo itu kan Agak lebih Lemah kita Ya Jadi makan yang ringan-ringan Udah dokter Balik ke rumah sakit Betulnya Tuhan itu ada bang Pertanyaannya kan jadi gitu Kenapa bisa ada udara Sama kakak Ada yang bisa buat udara Sama kakak Kalau gitu ada Tuhan Atau gak ada Kok bisa tanpa Tanpa tahu kita Tiba-tiba semua ada Lalu kalau kita bilang pun Gak ada Tuhan Lah dari mana semua ini Kalau sanggup kakak Memikirkannya Pikirkan Tapi kalau gak sama Kami mikirkannya Percaya aja Apa yang gue bilang Pasti ada Tuhan Vitamin untuk Gert Gak ada Bu Dursila Hati yang gembira obatnya Masuk Akhirnya Wah haleluya Setelah satu jam nonton Satu jam ya kan Mantap kali yang pendeta Bahagia Kalau enggak itu sudah mantap Puji Tuhan ya Ngantuk Nonton 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 Tiktok Pokoknya semua kesusahan hati Apa yang buat kita enak Sakitlah kita jadinya Tapi kalau kita gembira Bersuka cita senantiasa Bersyukur senantiasa Poda berapa Amsal 17 Poda Poda Sepuluh 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 Ayat apa Ayat 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 22 Poda Sepuluh Pitu Ayat 22 Mas Makasih kepada Tuhan Ingat 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 Cuman Apun Aman Apa aja keluhannya Masih mau panas ini Sudah habis Omen prajolnya itu Panas dia ya Sudah ini sudah Mau Mampel 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 Oyong Oyong Ya kan Coba tari nafas dulu Terlopung Suka hati Bebas Sudah Ada nafasnya Ada Ulang Ulang lagi Tarik nafas lagi Tabur Coba Sini Ulang Ulang Yang nafas enaknya aja Kayak mana Bernapas enak Tarik nafas Ya lah Kalau nafasnya Pelan 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 Jadi Tarik nafas Oh iya 1 2 3 Buang Lagi Tarik Buang Ada nafasnya Ada Siapa yang kasih Bilang apa Terima kasih Berapa kali bilang terima kasih Sama Tuhan Tarik nafas sekarang Bilang terima kasih Terima kasih Tuhan Masih hidup aku Walaupun pendengaranku kurang Walaupun pendengaranku kurang Uangku kurang Semalam Semalam Aku Memang Aku apa itu kan Kasih tau Ada Pertanyangan Aku berpikir Karena Saya takut Tak bisa kamu Malam Padahalnya Ikut aku juga Oh bisa Ikut Kurang Apalah Nama Apa namanya Kurang dengar Jadi gak tau Dia apa yang dikotbahkan Sintwa itu Oh tarik nafas Kurang Kurang Demek sejahtera Di pertanyangan Bilang terima kasih Tuhan Terima kasih Masih hidup aku Walaupun gak aku dengar Yang kotbah Masih hidup aku Semua karena Tuhan Karena Tuhan Baik Karena Tuhan Berkuasa Amen Yang itulah Biar pun Kita dengar Biar bukan Biar ku Disitu aku ikut Biar Apa Ya Sudah Gak Biar usia Aku dengar Lihat pun Tetap Kopah Kedatanganku Kepah itu Ucap Paling Kama Kasa Tuhan Gitu lah Ya kan Kalau Badan ini Sakit-sakit Biasalah itu Tarik nafas Bilang terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kalau saya masih hidup Sampai sekarang Walaupun sakit badanku Tapi kalau aku masih hidup Semua karena Tuhan saja Aku menyerahkan hidupku Kedalam tangan Tuhan Aku berjanji Aku berjanji Enggak mau mengeluh lagi Nanti Enggak mau menyeluh Tuhan lah Jangan mengasihkan menyeluh kan Yang mengeluhi Inang Inang Pulang pula Tuhan yang ngasih mengeluh Kalau Pikirannya Pikiranku Itu Jangan mengeluhi Tapi datang itu Yang mengeluhi itu Mengeluh atau bersyukur Makanya Waktu datang Sakitnya Opung Tarik nafas Ada enggak nafasnya Ada Ada enggak nafasnya Ada Siapa yang kasih Ya bilang apa Terima kasih Enggak usah dibilang Sakit Tuhan Itu namanya mengel Ulang Ulang Kalau dikasih Tuhan Iya ulang Ikut aku Tarik nafas Bilang Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mulai saat ini Kuserahkan hidupku Kedalam tanganmu Tuhan Aku berjanji Daripada aku mengeluh Aku mengeluh Aku berjanji Mengucap syukur sajalah Enggak usah mengeluh lagi aku Sakit apapun yang datang sama aku Aku percaya Aku percaya Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Aku percaya Rauh kudus Akan menghibur hatiku Akan menguatkan hatiku Kalau aku sakit Aku akan bersyukur saja Amin Apa rasanya enak enggak Daripada mengeluh Coba mengeluh Rasanya sakit apa enggak Memang Aku ceritakan sama dokter ya Memang kalau ada Kalau datang sakit Aku berdoa Ya Tuhan Kalau kau kasih Saya masih Mau hidup Dikalah Aku Sehat Jadi enggak dikasih rupanya hidup Jadi kalau Enggak jadi enggak dikasih rupanya hidup Masih hidup Ya ampun Dari nafas Bilang terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Selama ini Kerja aku cuma minta-minta Entah kapan aku bersyukur Mulai hari ini Tak perlu ku minta aku sembuh Tanpa ku minta pun Tuhan tahu apa yang terbaik Tuhan Tuhan tahu yang terbaik Dalam nama Tuhan Yesus Dalam Tuhan Yesus Amin Asalam Siap Kudoakan supaya opung sehat Tetap bersyukur Jangan mengeluh Terima kasih Tuhan Hampir aku mau mengeluh Hampir aku mengeluh Aku mengeluh Tapi enggak jadi Tapi enggak jadi Tapi enggak jadi Aku bersyukur aja Datang lagi entah apapun Langsung tarik nafas Terima kasih Tuhan Mengoludopeau Oh Mau lodang alani bahasa-bahasa ini Tuhan Kalau bukan karena Tuhan Yesus Yang mati di kayu salib Tak mungkin aku masih hidup Sampai sekarang Betul apa betul Porsi aduh Jadi kalau sakit sekarang Gak mana Karena apa Karena inilah daging ini Enggak mananya Enggak apa Kalau kita terus Nah itu dia pas Kalau kita hanya bersyukur saja Rasa sakit di daging Enggak terasa Mana mungkin daging enggak sakit Daging pasti sakit Tapi kita bisa rasa tidak sakit Hanya ketika kita bersyukur 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 Supaya apa Supaya roh kudus Bekerjalah Dihiburnyalah hati kita Gabetabo mapakilalaan Alaniton diperbadia Porsi aduh odisi Nah itu lah Jadi kalau Opung sudah bisa bersyukur Bicara pun gak kuat-kuat lagi Pelan-pelan dia Tenang Sakit pun Mau lihat ya Tuhan Mengeluhi Dihiburnyalah hati Dikasih dikasih Tuhan Dikasih dikasih Tuhan Dikasih dikasih Tuhan Dikasih dikasih Tuhan Dilindungi Tuhan Selamat Seminggu kan berpelongkam Kalau banyak Kalau banyak kendaraan itu Macet padahal Selamat Sehatnya Sehat pergi Sehat pulang Jadi perbaikinnya Tuhan Bapak Terkasih-terkasihnya Terkasih hatinya Terkasih hatinya Sama kalian Sama lah Sama lah ya Sedangkan untuk mati aja Permanen ya kan Apalagi yang masih hidup Janganlah gak sekamar Suami istri Setuju Nanti aku bilang Sama semua orang Eh kalian Kalau gak sekamar Sama suami Sama istri Bertobat Sedangkan aku aja Mati pun Kupersiapkan Di samping Sama suamiku Amin 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 Itu kalau bisa Bisa dengan si Haleluya Haleluya Amin Puji Tuhan Dalam pesawat bilang ya Betul pula ya kan Awak yang agak lain ya kan Oke pun Manapun yang kita pikir-pikir itu Harus Tuhan yang menyusulkan Amin Tuhan yang menyusulkan Tuhan yang menyusulkan Sudah dikasih Tuhan kita hidup Masa gak bilang Tuhan yang menyusulkan Dikasih Tuhan yang menyusulkan Terima kasih Tuhan Tuhan yang menyusulkan Ya pun Yang lain Memang usul-muruh yang lain Yang terkuk best upikirin enggak apa Masa-masa itu kan Menurum Si Daniel itu Yang apa itu Puji Tuhan Puji Tuhan Oke 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 dong Ayo Jalan susi Atau Obat aja Sudis Obat aja bagus lah Se-se-se-lm Sehat juga Ibu Agung Tuhan berkati Kak Bibin Vistor Tuhan berkati ya Kak Pejong TikTok ya Ketawa terus Biar tampaknya muda Siapa mau tanya Rahasia awet muda Dr. Joseph Ketawa terus Hai Semana pak Apa kabar Selamat malam Tensinya naik ya Habis sobat bapak Habis pak Habis Iya Oke Kita bikin romantis ya pak Iya pak Biar jadi ada lagi obat Ini berapa hari gak minum obat Terakhir gak salah Saya ingat 12-12 lah pak 12-12 Jadi mau Seminggu ya Iya Gak apa-apa beli pula Saya tapi ada minum ini pak Apa itu Amelodipin Hanya Amelodipin Iya 10 mili itu Apa aja keluhan bapak Ya sih gak ada sih pak Aman ya Kalau keluhan ya Cuma tensinya pas naik ya Jadi bapak Kalau pun mau Karena tahu Karena kemahalan ini Mau bapak beli Obat tensi bapak Harus dua jenis Jadi belilah Amelodipin Satu lagi si bisoprololnya itu pak Itu kan gak mahal Yang malam Yang lima mili Yang lima mili Bisoprolol namanya pak Itu gak mahal Kalau ada alat ini memang mahal Misalnya tempat habis Biar gak ikut habis uang bapak Jadi bapak beli Amelodipin Sama bisoprolol Tahu saya bisa dipasangkan ke Amelodipin pak Iya bisa pak Bisa Apa tadi pak Bisoprolol 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 yang Pokoknya Jangan yang merah Yang merah itu Dia yang mahal Yang ada alat oros itu pak Bisoprolol ya Iya bisoprolol Jadi bapak harus dua jenis obat tensi tetap Iya Itu Itu sama apa tuh Yang beli bapak itu Sabu yang ini warna yang lupa Ya Terlagi warna biru Bisoprolol warna apa Biru Yang merah ya Yang merah jangan Oh jangan Yang putih Mahal Jadi Amelodipin Sama bisoprolol ya 5 miligram pak Yang lima Oke pak Sampai jumpa bulan depan ya Oke Buka semua ya Iya pak Salam kak Agustina Kak Luhum Hai Diwe aja Yang mau konseling Curhatkan semua Jangan ada ditahan-tahan Sejujurnya Biar cepat bisa diatasi Jangan ada dusta diantara kita Jangan ada rahasia diantara kita Makin cepat Dinyatakan semuanya Makin cepat pulihnya Asalkan ikut apa yang kubilang Ya Biar gak lama-lama sembuhnya Jangan ditanya kapan sembuh Jangan ditanya kenapa kayak gini Kenapa kayak gini Gak apa-apa ditanya Gak apa-apa Bapak darah tingginya Yang tadi Yang sama bapak itu Biasa bapak itu aku kasih ini kak Ada alat Oros Cuma kan itu mahal Maka dia bilang Mau digantinya Boleh gak Kalau beli sendiri Boleh Bisoprorol 5mg Boleh Dengan Amlodipin 10mg Dokter ketawa langsung sembuh Jadi yang adalah Oros ini yang mahal Jadi kalau dia pas Kehabisan uang Amlodipin Dan adalah Oros Ya bu Jani Oke bu Jani Tiga pesan-pesan Bronchitis Oh bronchitis gak Melular Oke Semana pak Silahkan Ya Apa kabar Biasa Penyakit Apa itu penyakit Ini Ha Impol Astaga Ada gula atau asam murad Tadi dari dokter Aditya Semalam Oh semalam Apa katanya Mau di operasi itu Dao Yang tau operasi itu Enggak dokter bedah pak Makanya kan semalam Bapak ke dokter bedah kan Iya Apa dibilangnya Perlu operasi Katanya iya Perlu Mau bapak Oke Kenapa enggak bapak tanya Sama dokter Aditya Efeknya Hahaha Gak ada masalah kakaknya Yaudah Berarti enggak ada efeknya Efeknya sehat lah pak Di operasi ya Bapak pun Cekkanlah gulanya pak Jam berapa bapak makan tadi Tadi baru Jam sehat ya Jam satu Oke cocok Cekkan aja lah pak Cek gula dulu ya Biar tau aku ngobati Oke Si barani Gak pernah takut Udah berapa tahun bapak sakit Baru ini Ah malah mungkin Baru ini Duka Dukanya kan baru ini kan Kalau gula udah lama Gak tau gak pernah cek ya Kalau kurus Udah berapa kurus Cekkan dulu dulu ya pak Di bawah Di lantai satu Pas depan pintu ya Laboratorium Di bawah Pas depan pintu lip Pintu laboratorium Oke Ada ya pak barani Siap pak Iya 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 betul ya Siapa yang mau Sehat Mukanya Cerah Ceria Gak pake sabun Gak pake tonik Gak pake apapun Ikutlah live ku Biar ketawa Gak pake duit Oh pake duit juga lah Beli pulsa internet Hai Hai dok Mana bu cuy Apa kabar Ayo baik Ayo baik ya Ayo perut punya perut Kenapa perutnya Ini kan gak enak Perut ini kan Gembung terus Udah berapa tahun gembung Udah berapa bulan Berapa bulan Dua bulan adalah Ah nanti setahun Gumbung kan Udah itu kan dia Sakitnya kayak ngilu-ngilu gitu Sampai pinggang Sampai pinggang juga Dua bulan Udah pera-periksa kemana aja Gak ada Gak pernah Aku kan ini Jadi kan Gak bisa tempat Untuk lain kan Cuman ya mata Ya mata seminggu sekali Baru operasi Oh baru operasi Oke Ini tadi makan pagi jam berapa ibu Makan nasi Pagi jam setengah tujuh Terus ada makan kue tadi 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 siang makan Ada makan Berarti ini kita cek dulu Kencing Lalu nanti kita lihat hasilnya Kalau hasil kencingnya normal Berarti minggu depan baru kita USG Oke Jadi kalau minggu depan Mata gak bisa juga ya Mata kapan katanya Sebenarnya kan hari ini Jadi kesini Aku hari ini kan Masuk ke dokter Sekarang dulu ya Berarti minggu depan Terus ke mata dulu ibu Berarti kita jumpa nanti Dua minggu lagi Dua minggu Baru bisa USG Itu caranya Cocok Cocok Lain ada keluhan Sakit kepala Kadang sakit kepala Pakai tidur Iya Semalam pun gak bisa tidur Banyak pikir Enggak juga Nanti kan Ini pinggang semua kan Aduh kok ngilu kan Sampai ini kan Nanti sesak Kayaknya ini Angin atau apa kan Oke Napasnya gak nyambung gitu Gak nyambung Coba tarik napas bu Nyambungnya Ini Iya sih Ini kemananya Enggak Waktu-waktu ini Ini gembung gitu kan Kayaknya sesak gitu Oke Sesak Tapi coba tarik napas Ini sekarang gak Oke Enggak Kok bisa disini Emang ini mau diapain Disini kok bisa sembuh Enggak Kadang kan Kayak tadi pagi Perut gembung Udah lah Minum air hangat Udah itu kasih minyak Eh Kok kayaknya susah Bernapas gitu kan Mencok tarik napas sekarang Sekarang bisa Oh bisa Jadi tadi pagi Susah napas Iya loh Kayak gak masuk napas Berarti harusnya meninggal Terus kok masih hidup ibu Iya Makanya kan Entah Karena lambung Berarti gak ada masalah dengan Napas Makanya tadi pagi kan Jam 6 Langsung ke pajak Pegi beli sarapan Makan dulu Mikir apa uang ya Ya semua orang mikir uang Yalah Apalagi Mikir takut mati Enggak lah Kalau memang udah waktunya Oh enggak Cuma uang aja kurang ya Iya Apalagi yang kurang Kurang kasih sayang ada Ya ada lah Siapa anak Enggak sayang atau suami Suami Kawin lagi dia Hahaha Iya memang iya Mencewek dia Iya Enggak pulang dia ke rumah Pulang sih Tapi Ini laki kunyangan yang kedua sih Udah laki kedua Yang pertama kan meninggal Ngapain pelabuk nikah lagi Orang dia pun duda nih Ada laki-laki yang baik Memang gak ada ya Jadi kalau dia kayak gitu sekarang Udah biarin aja Lu suka hati lu lu Membuat apa Wah udah tau gak ada laki-laki yang baik Udah Tidik tinggalkan Gitu lah Hah Pas Pas Jadi Ibu gak kecewa Soalnya Kita Baik sama dia Tapi dianya Kayak ibaratnya Butuh kita dia baik Gak butuh kan Ya laki-laki ya begitu lah Butuhnya cuma untuk itu aja Iya loh nanti kalau sakit Mending kalau sakit Cuma mau yang itu aja Dia datang sama ibu Hah gimana Terus sibuk kasih Mana ada laki-laki yang baik bu Laki-laki itu cuma taunya itu aja Cuma itu di otaknya Ah udah itu kan Dua hari yang lalu Kok ini loh Apa itu Kebas Ada dara lho Apa dara Dara apa Ada Dara suci Keluar dara lho Itu Gak tau apa Dimana Waktu kita hubungan itu Oh Di spermanya laki-laki itu Ada darah Ada kayak darah-dara Siki itu kenapa ya Di spermanya laki-laki Ibu tengoknya setelah dikeluarkan dari kemaluan ibu Berarti yang berdarah siapa Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak Ibu kan Berarti ibu harus periksa lah ke kandungan Iya Ya mungkin ada sperm ada yang Ya mungkin juga Dia soalnya kan Enggak Gak ada Gak ada yang mungkin Gak ada Gak apa itu kan Gak ada yang Gak apa Soalnya kan Apa kan gak ada Bersih-bersih Dan setelah itu kan Kita kan Bersihin Kan Dikeluarin Kok di spermanya kan Ada darahnya Ada Ada darah sikit Oke Oke Berarti ibu ke objin juga lah Kalau kita Bagus Berarti sakit perutnya Ini cek kencing Kalau kencingnya normal Langsung ke objin aja Kubuat Biar di USG dari objin aja Biar cepet ya Jadi USG nya kapan Biasanya setelah minggu depan Tata minggu depan USG nya Minggu depan Tapi mau ke Mana Mata Waduh lah Dua minggu lagi lah Selesaikan dulu mata Ibu lah Ibu mata gimana sih Sini Sini dokter milis Iya Sini seminggu ya Gak apa-apa Kita cek lah dulu kencingnya Nanti kita lihat Kalau memang normal kencingnya Baru kita ke Dokter kandungannya Oke 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 Waduh mantap juga Ibu ini Enggak terus terang kan Lebih bagus kan Harus Kalau enggak dokter Mana tahu Makanya Jadi ada yang bilang Kawan itu bilang Tapi kamu udah Udah gak halangan lagi Dia bilang Aku rasa dari dia Dia bilang Punya dia Aku rasa Waktu Mana tahu Dia udah Hampir gak mungkin Laki-laki berdarah Soalnya Dia kan kadang Udah gak bisa Tapi dia paksa Bisa terjadi Udah gak bisa Dia paksa Berarti harusnya Dia udah lembek Terus berdarah Berarti memang Dia ibu lah Ibu Ibu lah Itu ibu lah Oh iya Jalan-jalan Laki-laki Perempuan Yang ngapain Oh iya Gitu Atau ibu yang pak sadi ya Oke bu Kita cek kencing dulu Biar kita bikin romantik Terima kasih kak Enak ketawa kan Enak Sehat kan Nah itulah dia Apalagi kalau tiap hari Bisa ketemu ya Iya Tiap hari ketawa Bisa gak usah ketemu Tiap hari Ibu ada tiktok Ada Tengok di tiktok aku Aku ada di tiktok Iya Iya lah Nanti gue tahu Ya Urin 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 Nanti dalam ke satu Pastikan itu ya Di samping itu ya Antikopat Antikopat itu kan Iya Oke 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 bu Iya bu Nanti sini lagi Kak Argya Sakit tipus Bisa fotokan Hasil laboratorium ya kak Ke WA ku kak Udah-udah Gue usah di komen Cukup Bro terjosep aja Tuhan berkati kak Sylvia Aduh Kak Nri Nuri Selamat siang Mantap kak Geb Yang masak ibu-ibu Semangat masaknya Ya Moras Janipar ya Cuman udah sehat Iya Bulan satu Tuhan bulan opat Iya dok Kemana aja Lupa kerantau Oh Naik nah gulanya Gak diminum obatnya pak Diminum Yang sama ya Iya Oke Berat badan naik gak pak Tetap 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 aja ya Berarti obatku yang kutambahkan ya Memang yang sama kan Iya Kemarin kan kukasih Metformin galpus Gelimepirin 4 mili ya Iya Cuman ada suka mual-mual gitu Ada mualnya Lampung bapak dong Oh Oh Pahit tidur Tidur gak pak Ini cuman Terganggu lah ya Sebentar Terbangun Oke Terus Merasa Kurang Bahagia Kurang Lampat lah Bapak kurang aksi makan juga sih Kurang bahagia Kan betul Jadi itu asam lambung bapak yang naik Kenapa asam lambung naik Karena satu aja Kurang bahagia Tocok Berarti tugas dokter Joseph sekarang adalah Bagaimana membuat supaya bapak bahagia lah Mau kan Tidak mau Coba bapak tarik nafas Apa yang bapak tarik Udah Siapa yang kasih udara Tuhan Tarik nafas lagi Bilang apa sama Tuhan Terima kasih Tuhan Masih hidup aku Apa rasanya Enak Apa gak enak Enak Berarti kalau kita kurang bahagia Obatnya adalah Enak Dengan cara Bersyukur Berapa kali bapak bisa bersyukur Berapa kali bisa bersyukur Setiap saat Setiap saat bisa bersyukur Pada waktu bapak tarik nafas Bapak tadi nunggu di luar Dari jam berapa bapak nunggu Dari jam 2 Setengah 12 Sekarang jam 2 Berarti sekitar 2,5 jam 2,5 jam Satu menit Bapak harus bernapas 16 kali Berapa kali pak 16 kali Makanya bapak hidup Kalau kurang dari situ Bapak akan bingung-bingung Lebih dari situ juga Bapak bisa akan bingung-bingung Bahkan kalau gak bernapas Bapak mending 16 kah 16 kali Berarti Udah berapa kali bapak bersyukur Dari tadi Udah gak terhitung Masa sih Apa yang bapak syukur Dia mengucap syukur Raya kepada Tuhan Dari masa lama Sampai disini Berapa kali Berapa kali Berapa kali Kalau pun gak kita bilang Berapa kali itu kita munculkan Dalam hati kita Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sebab pada waktu kita munculkan Itu di hati kita pak Rasanya apa Enak Sedangkan tadi persoalan kita adalah Asam lambung yang naik Naik Lalu ku jelaskan sama bapak Kenapa asam lambung naik Karena kurang Bahagia Dengan kata lain Kurang banyak bersyukur Maka ku tanya Dua setengah jam tadi bapak Berapa kali mengucapkan Di dalam hati Atau dari mulut kita Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Oke Ku hitungkan sama bapak Berapa kali bapak Udah tarik nafas Berarti dua setengah jam Kali 60 menit Dikali 16 kali Kita bernapas Dalam 1 menit 2400 kali pak Kira-kira udah ada 2400 kali Kita bersyukur dari tadi pak Karena bapak kan cuma duduk dari tadi Gak ngerjain apa-apa Di rumah Dimanapun juga pak Manakala ada kesempatan Yang terbaik Ucapkan syukur Dan pada waktu keadaan Tidak baik Pastikan bapak masih bernapas Jangan-jangan lupa bernapas Tarik nafasnya Masih hidup aku Walaupun sakit sih Mau lihat ya Tuhan Itu lombak bapak yang terbaik Oke Ini ketambahkan lombak gulanya Pasti ya Gelimepritnya 4 mili kan Berarti ini tambahnya Gelikwidon Gelikwidonnya 30 miligram Tidak malam ya Tidak malam ya pak Cuma ini yang ada Nanti udah gak galpus lagi Namanya Vildaglyptin Isinya sama dengan Gelikwidonnya Oke aku kasih contohnya Apa aja keluhan bapak tadi Perut sakit Terus Dadah ada masakit Dadah enggak Tengku Nah disini Ada Pinggang Iya Ada Sakit kepala Enggak Oyung Enggak ada Lemas Lemas juga enggak Enggak ada Berarti pada waktu Apapun keluhan bapak Oke Tarik nafas Terus Terus Kalau makanan Kayaknya udah oke Lanjutnya seperti itu Belan depan Bisa kontrol kan Gitu Biar tahu Menilai nanti Dacocok atau belum Soalnya ya Dok Ini kan orang bapak Menyai ikan juga kan dok Menyai ikan Kan obatensi juga Oke Itu bisa bersama Atau Palu malam dok Bisa Bisa bersama Animan ya Pokoknya kalau yang obatku Sesuai dengan yang Kutuliskan Kalau pagi dia Pagi ya Satu-satunya Masalah Menyai ikan Cuma dia merusak mata Makan ceret Lah iya Karena kan bukan aku yang ngasih kan Iya dong Karena bukan dokter Bisa juga siapa yang kasih Jadi merusak mata pencarian Kalau ditanya apa gunanya Aku gak tahu Kalau minum vitamin bisa juga Kalau minum vitamin Vitamin itu Itu vitamin yang cocok apa gitu dok Tujuan vitaminnya apa Biar fit itu apa artinya fit Segar Segar itu berarti rasa segar Perasaannya Enak Apa Perasaan Perasaan Iya lah itu pandai kan Kan rusak mata pencarian jadinya Sementara ada efek lain dia Kalau Minyak ikan itu kan Kita jadi selera makan Sementara bapak sakit gula Makin tak terkontrol di makan ya kan Bulan depan Bapak ikut dulu gak ada Atau bisa ngambil obat lagi dok Bapak kayaknya tetap harus Fingerprint aja dia Oh iya Cuma biar jangan Lama anterinya Ambil aja apanya kak Nomor anterin online Tadi pake online Iya dok Cuman tadi Oh kan udah terlambat Udah habis Udah sopan bapak Nanti kakak kebawah lagi Bilangkan sama mereka Bulan depan aku mau online Ambil nomornya Jadi misalnya bulan depan Nomor berapa Ya disitu aja datang ya Gak usah dari pagi Oke Oke Semangat Terima kasih Terima kasih Oras nambu rumel dah Sebarangnya Hujan kak Gabriel Gelap kali pun Saya dari Jakarta Timur Tuhan berkati ya Kak Ita Samosir ya Tuhan memberkati Tuhan berkati kita semuanya Semoga apa yang bisa Aku lakukan ini Gak banyaknya Tapi bisa membuat kita sehat ya Udah pak Berapa gula bapak Parah sehat puluh Itu tinggi apa rendah Ya dokter lah Ah mana tau dokter Dokter tau apa Itu tinggi ya Tinggi ya Olo Jadi Bapak Sekarang sudah Ada lukanya Ya Kapan terakhir minum obat gula pak Ini pagi Jadi Yang semalam dikasih resep Masih ya Ingat bapak namanya Nama obat ya Nah nama obatnya ingat Nah saya ingat Antibiotik baru ada Orang merah merah apa Jadi bapak sekarang Keadaannya adalah Masih belum setuju Untuk operasi Kalau ada jalan kedua Karena perlu antibiotik Yang dari infus Tiga hari Kalau nanti ada perbaikan dia Berarti bisa pakai obat saja Tapi kalau gak ada perbaikan ya Pak Berarti harus diamputasi Obname dimana disini Olo Tiga hari ya Tiga hari Tapi kalau pun lagi Mau gak obname Berarti tetap Antibiotik yang kita kasih Seminggu Minggu depan Bapak kontrol lagi Pilihan bapak Anda kubilang Ini paling bagus Paling bagus itu Pasti operasi Nomor dua Paling bagusnya Antibiotik infus Nomor tiga Yang bagusnya Antibiotik yang dimakan Diminum Rok jalan Rok jalan itu Iya Nomor tiga Levelnya nomor tiga Paling bagus operasi Kalau gak operasi Pakai antibiotik infus Gak mau juga Tapi di bawahnya Antibiotik yang diminum Infus Wajuk Nomor tiga Hah Kalau kita capasi Pusin ya Nomor tiga Yes Yang putasin ya Amputasi Amputasi tetap harus Nama dia Karena kan nunggu lukanya Sembuh Tiga hari lah Empat hari lah Biasa itu Nama kalau amputasi Minum Minum abat dulu ya Minum abat dulu Boleh Nanti kasih salaknya juga ya Berarti seminggu kontrol lupa Minggu depan bapak kontrol ya Apa kerja pak Apa kerja pak Aduh gak apa ya Macok Macok-macok Jadi gak kerja itu Kadang-kadangnya Gak sih Kerja kan Tapi ini tap Cuma pakai Sif bilang Kan tetap kerja Sekarang pertanyaannya Bapak merasa apa Kurang uangnya Hah Merasa kurang uangnya Iya Berapa anak bapak Anak gak ada Menikah atau gak Menikah Sudah berapa tahun menikah Ada banyak Istri masih hidup pak Ada Oke Jadi kalau kita Menikah Tapi anak gak ada Iya kan Iya Terus bapak bilang Kurang uang Kurang rezeki Kurang rezeki Terus bapak kok masih hidup sekarang Kalau kurang rezeki Ya ini lah hidupnya Apa hidupnya Ya ini susah Oh namanya hidup susah Bisa lawan Iya lah Gini pak Itu kan bapak mau sembuh kan Yang bisa sembuhkan itu Bukan dokter Tuhan gitu Iya Percaya Percaya kan Oke Lalu kata Tuhan Obatnya adalah Hati yang gembira Itu kata Tuhan Sekarang bapak tadi bilang apa Hidupnya Bisa Terus Kapan bapak mau gembira Gak bisa Berarti bapak gak bisa sem Kata yang bilang pak Tuhan Oke Sekarang kita buat bapak gembira Mau Coba bapak tarik nafas Enak Enak ya Apa yang bapak tarik tadi udara Benar Iya Siapa yang kasih udara sama bapak Siapa Oke Bilang apa bapak Sama kasih Sama siapa Sama Tuhan Beda gak udara yang bapak hirup Dengan udara yang dihirup sama dokter Joseph Beda atau sama Sama Berarti sama-sama Dikasih itu Oke Apa tadi rasanya Eh Enak Enak Tarik nafas lagi pak Bilang apa Terima kasih Tuhan Saya Masih Hidup Enak gak Enak Atau enggak Enak Kalau enak Kita ulang-ulang Tarik nafas Bilang Terima kasih Tuhan Saya Masih Hidup Enak ya Berapa kali bapak harus melakukan itu Ya Ya Setelah kita hidup Yes Selama kita hidup Kita bersyukur Bersyukur Jadi manusia yang normal Akan bernapas dia Satu menit pak Enam belas kali Enam belas kali ya Bapak tadi antri disitu dari jam berapa Dari Jam delapan Jam delapan Iya Berarti dari jam delapan sekarang jam dua Berapa jam itu pak Lapan empat belas 6 jam Kalau enam jam berarti Kali enam puluh menit ya Berarti bapak nunggu disitu Tiga ratus enam puluh menit Tadi ku bilang satu menit Bernapas Berapa kali Enam Enam belas kali Berarti ku kalikan enam belas Lima ribu Tujuh ratus enam puluh kali Tarik nafas Bapak jam dua ini ya Iya Dari jam delapan Iya Tiap bapak tarik nafas Ada nafasnya Ada lah Siapa kasih Seharusnya berapa kali bapak bilang terima kasih Siapa hari Seginilah Lima ribu Tujuh ratus enam puluh Kali Bapak tadi Sampai sini udah berapa kali tarik nafas Berapa kali udah Bilang terima kasih berapa kali Banyak lah Dari tadi Terus hidup tadi ku tanya Susah atau enak Apa jawabnya Enak Enak Bisa ya Jadi kalau kita bilang hidup susah pak Itu tandanya kita tidak bersiuk Kalau kita tidak bersyukur pak Kita tidak bisa gembi Kalau kita tidak bisa gembira Kita tidak bisa sem Iya Mau bersyukur Biarlah terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Masih hidup aku Mulai hari ini Aku tidak lagi orang susah Aku orang yang diberkati Aku orang yang berkati Aku orang yang berbahagia Aku orang yang berbahagia Karena Tuhan yang berikan aku hidup Karena Tuhan yang berikan aku hidup Amin Amin Ketawa bapak kan Ganteng bapak kalau ketawa Ganteng loh pak Kan yang tengok aku Emang bapak tengok muka bapak Jadi bapak harus gembira Supaya itu kaki bisa sembuh pak Kalau bapak tidak gembira Nanti aliran darahnya tidak jalan Kita perlu membuka aliran darah Ke kaki bapak yang sudah busuk itu pak Tahu bapak itu sudah busuk Bau kan Secara medis pak Itu memang harus diamputasi Sekarang karena bapak sedang menolak diamputasi Kita coba jalan lain Tapi jalan lainnya jangan tanggung Kita perlu pertolongan Tuhan Bagaimana Tuhan bisa tolong bapak Bapak harus gembira Ingat ya Jadi bersyukur Jangan marah-marah sama Inang ya Bapak kan marah-marah sama istri Tidak ada hubungan sakit Tidak ada cerita Pokoknya bapak marah-marah sama istri kan Nanti bapak pulang Ada ikut istri? Nanti bapak pulang Kalau bapak mau sembuh Bapak minta maaf sama istri Maaf ya Selama ini suara itu keras-keras Minta maaf sama istri Istri sehat? Sakit juga? Lemas apa? Karena memang terbentuk usianya Jadi kurang apanya? Lemas juga? Lemas Nanti waktu bapak bilang Minta maaf Lalu bilang Tolong doroh aku tuh Karena udah lama bapak gak bilang sayang sama istri kan Yang bapak kerjakan cuma marah sama istri kan Sikit-sikit bapak bilang Kau gak tau aku sakit ini Aku sakit ini Ya Mau sembuh kan? Amen Pasti bapak sembuh Yakin kali aku Ya Kita bikin romantis pak Ini kasih obatnya Semangat bapak Gembira Jangan lupa sama istri Jangan marah-marah Minta maaf dulu Bilang I love you So much Sehingga bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Boleh pak Bercanya dulu Boleh pak Berbicara di gereja anda Iya Pernah jumpa kita Dibi Benar Bapak dimana? Litton Hah? Litton Oh bapak di Litton Komplek apa itu ya? Yang di simpang ngamplas itu Pak sembiring Oh bapak Bapak sebagai apa? Ruas Ruas bapak? Iya Aku ingat-ingat Aduh dokter ini Iya Iya Bikir Tuhan berkati pak Iya pak Aku doakan bapak Aku yakin Iya Percaya bapak Iya pak Bisa kayak kita yang disini Bisa Iya Karena Tuhan kan? Iya Yuk berdoa kita Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Tuhan Kalau siang ini kami boleh Masih menerima kehidupan Dari Tuhan Itu semata-mata karena kasih Tuhan Semata-mata karena kuasa Tuhan Mulai hari ini Tuhan Nama berdoa Untuk Pak Burucer Bapak Biarlah kiranya Kau menjamai dengan Roh Kudus Roh Kudus memulihkan hatinya Roh Kudus menghibur hatinya Berikan kekuatan yang baru kepada dia Bapak Untuk boleh lebih mengasihi Tuhan Untuk boleh bersyukur dan bersyukur Dan bersyukur senantiasa Atas hidup ini Kami mencabut segala kutuk-kutuk Perkataan yang memperkatakan bahwa hidupnya susah Mulai hari ini Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kau pulihkan hubungan antara dia dengan istrinya Berdoa juga buat istrinya Bapak Tambah-tambahkan kesehatan Dalam nama Tuhan Yesus Hamba juga berdoa Tuhan Untuk sakit penyakitnya Sakit gula Luka yang sudah membusuk Dijama dengan kuasa Roh Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Amin Bisa ditemukan Tuhan kita disini ya Baik Tuhan ya Baik Kalau Bapak gak cari-cari aku kan Puji Tuhan Iya Alhamdulillah Oke Kita minum obatnya ya Pak Bapak kerja apa? Swasta Bilang kerja buat Tuhan Saya kerja buat Tuhan Sama kita Pak Aku kerja buat Tuhan ini Sebab kalau kerja buat cari duit Mana kayak gini aku Iya kan? Betul Pak? Ini kerja buat Tuhan Jangan cari duit Cari dahulu kerajaan Allah Tambah semua Ya Oke Nanti ada salepnya ya Ada dia berdinyut Pak? Iya Mau dia gini ya Memang mata aki ya Merah-merah dan Oke Pak Gula-gula jangan lagi ya Yang manis-manis Gula-gula bombon jangan ya Oh iya Jadi payah nanti turun gulanya ya Yang manis Apa? Apopi bisa gak? Ter manis Tapi jangan pake gula itu Pak Pake gula yang diabetes Iya Kalau gak nanti Nggak turun-turun gula Bapak Kalau gula gak turun Luka gak bisa sembuh Luka Bapak itu Itu udah Keracunan gula dia Lukanya itu Pak Kau bimu gak bisa ya? Iya jangan Pak Pake gula diabetes Kalau gak gula apa namanya itu? Jagung itu ya? Ya gula jagung itu lah pokoknya namanya ya Oke Sampai jumpa Minggu depan Assalamualaikum Salam Kirung salam sama Enang ya Iya Oke emang Tunggu bentar obatnya di luar ya Oh Wimu keluar nasib ya Nanti dikasih Amang tunggu bentar di luar Ada mau dicatat lagi sama peralatan kita ya Di luar saya ya Iya Tunggu berkati Ya Tunggu berkati ya Gula kasih Semangat amang Ya Tersenyum dulu Iya 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 Oke emang Adeng kembira Dalam nama Yesus Oke emang Iya Iya emang ya Iya emang ya Jakarta Tuhan berkati Kak Ilma Surya Ema Apapun pergumulan kita Apapun penyakit kita ya Itu bisa disembuhkan sama Tuhan Degang Karena kan bau Bau dia Masa pilih juga Iya lah Udah pasti itu semua itu Tapi itu tadi Mau diopname dia Istri-istri bapak itu Pasti di rumah itu Makanya dia gak mau Opname Dokter gak pernah makan siang Iya kak Aku gak pernah makan siang Ya makan buah roh Tuhan berkati kak Ilma Makan buah roh Depok hadir Kak Abel Hai Ada tiga si Barani Nasabpulu Namukup Oh Nasabpulu Namburuk Melda Nasabpulu Hai Kak Deles Palembang hadir Tuhan berkati Kota Palembang Berapa kali makan sehari Dua kali Pagi aku makan sayur Aja Kadang pake ikan Malam Sayur juga Jadi gak makan nasi Gak makan mie Kalau karbonnya Gulanya aku biasa Dari kopi susu Tapi gak six pack Belum Makanya kalau mau six pack Aku gak boleh minum kopi susu Memang Tinggal itu aja kelemahanku Aku taunya kelemahanku Diet mayo Kayaknya bagus juga Kak Bernada Tapi mahal ya Mayo ya Kak Itong Tuhan berkati Dari Malang Kak Bibin Multitalent Tuhan berkati Kak Rusma Iya Tuhan berkati Kak Sanca Maury Dari Tangsel Tuhan berkati Kak Valen Dari Tarakan Ini seru Indonesia kita ini Hari ini Bandar Lampung Kak Sar Maulina Situ harus One pack dok Yaduh Tambah ya Ya one pack Bengkulu Kak Jere Pasien 20 Ada benjolan di leher Bisa konsol ke dokter B20 Benjolan di leher Coba lah Kulihat Boleh Tapi biasanya Kalau ada benjolan Kita perlu FNAB ya Di biopsi Pakai jarum halus Kak Li Agustina Dari Bangka Kak 1 rupiah Kami di Medan Kami di Medan ya Kak Saida Si Manjuntak Dari Jakarta Wuih Kita tinggal jalan-jalan Kita ini ya Dan namburumau dok Aku manjoah Mangudatu dokter Aku si baris takoloh Oh siap-siap-siap Inang Jadi manjoah dooh Buru Duduklah kita dulu Biar tau kita mata rombok Hari ini Kita bikin makan lapet Panggil lapet Panggil kacang Siobuka Pak Petrus Dari Bandung Tuhan berkati Tuhan berkati Ya Saya tertular Dari suami Dia sudah meninggal 7 bulan lalu Oke Kak Jerry Gilbert Dihiburkan oleh Rokudus ya Kak Jerry Gilbert Coba UWA aku Ya Coba UWA aku Kak Mami Puput Dari Kalmantan Selatan Hadir Dari Sabang-sabang Jadi dooh Pasien online Tuhan berkati Kak Bibi Sabdang berdagai Oke Silahkan duduk Kenapa? Dekat kali Udah gak apa-apa loh Sekarang udah boleh dekat-dekat Dulunya Ya Makin dekat di hati ya kan Gimana? Apa kabar? Lama nunggu? Lama Enak Enak Makan lagi Enak ini kayak mana nih sekarang Enak Bahagia kah? Bahagia lah Atau agak-agak kesal? Enggak Enggak Atau agak-agak gak sabar? Ya sabar lah Makan Enaknya kan? Tempuk Tenang Tenang Mantap Yes Yes Oh gitu ya Dapat posisi enak tadi Yang di sana selalu Yang di sana Oh yang di sana Oh yang dekat di termata ya Iya Mantap kali Enang Nampak kali udah pengalaman Di tempat kejua saya biar kah? Berat badan 39 Belum naik ya? Belum Belum selera makan? Udah? Ini kayak ada Mengganjal Oh Kayak ada mengganjal Jadi kayak agak susah Nelan Itu aja Saya resahkan Apa itu? Apa obatnya? Ya belum Belum ada lah Cuman minum air hangat Terus Oh itu obatnya? Minum air hangat? Iya Bukan itu obatnya Cuman Kalau minum dikit gitu Terus enak Terus? Tapi gak sembuh-sembuh Minum-minum pun gak sembuh-sembuh Kering Iya Sering kering gitu Iya Kalau masing Bobatnya tau apa? Hati yang gembira Kalau Ini Ini Kayak ada Kedul Iya Coba tarik nafas Enak Oke Lagi tarik nafas lagi Buang Enak Enak Mendingan ya Lagi tarik nafas lagi Enak Dari siapa nafas? Dari Tuhan Dari Tuhan Kita bilang apa Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Yes Hahaha 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 Amen Itu dia Enak gak rasanya? Enak Kalau enak Kalau enak Nanti bisa jadi gembira gak? Bisa lah Kalau muncul nanti dasar disini Ngapain kita? Hahaha Bilang Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Bisa bernafas Yes Percaya Percaya Yakin bisa sembuh? Yakin Apa ubatnya? Gembira Terus Bagaimana caranya? Bersyukur saja Jadi waktu sakit Apa yang dilakukan? Ya itu Kalau waktu sakit Bisa gak tari nafas? Kalau sakit Bisa gak tari nafas? Iya Susah ya Coba tari nafas? Berarti gak bisa Pernapas? Kalau lagi Kayak Pertanya Itu Bisa 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 Paham Terus Gak bisa Pernapas kita? Bisa Berarti Kalau bisa Pernapas Tari nafas Apa Apa bisa bilang? Bersyukur Bersyukur Bisa gak waktu sakit bersyukur? Bisa Kenapa? Kenapa masih bisa Bernapas Bernapas Sakitku masih bisa bernafas Kalau udah gak bernafas yaudah lah Makanya kalau masih bisa bernafas Kita bersyukur Bersyukur Setengah 11 Setengah 11 Enak Sejujur-jujurnya aja Gak usah perak-perak enak Iya Bisa lah Udah rutin kayak gitu Nunggu Gak bosan? Enggak Jenuh? Supaya sembuh Enggak Oke Oke Jadi caranya kayak mana tadi Supaya gembira? Bersyukur Bersyukur Kita hitung ya Dari jam setengah 11 Sekarang setengah 3 Berarti 4 jam Tau gak udah berapa kali bernafas Dari jam setengah 11 tadi? Gak tau ya Biar ku hitung ya 4 jam Kali 60 menit 1 menit Openg itu bernafas 16 kali Berarti napasnya udah Kali 16 3840 kali tarik napas Makanya masih hidup Udah berapa kali Bilang terima kasih Coba 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 Berapa kali udah Memang kita duduk di sofa Lalu kita bilang Karena duduk di sofa Enak dong Sekarang-kenang Tanpa perlu bersyukur Kita Eh Enak Itu 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 Semu namanya Enak Enggak ingat Enak karena duduk so Sopah Tak bersyukur Lupa bersyukur masih Masih hidup Palingan Puji-pujian Boleh Kita boleh menggantikannya dengan nyanyian pujian Ini Intinya apa? Kita mau gembira 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 Ya Enggak Kita Itulah ucapan kita Kalau Bisa Bisa ya Tiap hari Kau pun lakukan itu Hilang itu semua Ini Ini Rengkek-lengkek Di leher Ini Perut Kembong Semua Tidak Hilang itu Hanya dengan apa? Bersyukur Dan bersyukur Dan bersyukur Ini berarti Obatnya kita teruskan ya Sop Sop Ada Susah tidur? Susah tidur Dan cepat tidur Tapi Gampang terbangun? Jam lima Jam lima sudah terbangun Tidurnya jam berapa itu? Sekarang jam sembilan Paling lambat Jam sembilan Paling lambat? Ya udah ngantuk kali Memang Boleh Bangun tidur Ngapain? Bangun tidur Ujian Sama Bersalah kita Itu yang bisa Buat saya Mencik Amin Terus siap Itu ngapain? Baru Kerjaan Kerjai rumah Apa yang dikerjakan? Nyapu Nyapu Kalau dia rumah kotor Kesal Atau senang? Ya disapu dulu Kesal Atau senang? Ya Nah berarti Apa yang harus dilakukan Ketika kita lihat kotor? Bersyukur dulu Jangan kesal Bersyukur Masih ada orang Mau yang kotor Kalau kita berusaha Kalau enggak Kalau enggak Orang datang Kan sepi Gede kita Nah itu Itu bisa disyukur Satu Bersyukur Berarti ada yang kotor Ada lantainya kan? Seperti ada lantai Kapan kotornya Kapan bersihnya Ya kan? Jadi kita akan Tetap bersyukur Baru sapu Sambil menguji tuh Tuhan Terima kasih Tuhan Kotor Terima kasih Tuhan Kotor lantainya Hah? Terima kasih tuh Tuhan masih bisa kita nyapu Haa Udah itu ngapain? Jualan Jualan Waktu enggak ada orang datang Kayak mana rasanya? Bersyukur apa enggak? Bersyukur Dengan nih Haa Kenapa? Ya biar gembira Kenapa? Kok bisa? Bersyukur Waktu enggak ada orang datang Ya karena Tuhan yang tahu Rencananya semua itu Karena masih hidup Jadi waktu enggak ada pelanggan Tarik nafas Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Ya enggak ada juga orang Bisa bernafas rupanya Walaupun enggak ada orang Terima kasih Tuhan Supaya apa coba? Tiba-tiba ada orang lewat Dari depan kede Udah? Opung cuma sedang tersenyum aja Padahal dalam hati bilang Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Udah? Orang yang lewat tadi Tiba-tiba tertarik Lihat Opung Karena gini Kok kayak senang kali Opung itu disitu Di kede itu ya Apa sih rupanya dijualnya? Lalu udah datang Tegur terus Atau kita tegur Halo Dia yang run Yes Baru nanti diketahui sama orang lain Kau kalau mau beli ini Di Opung sana Bagus punya dia Cocok Sampai nanti pada akhirnya Opung bisa lupa Kok terus-terus ada orang datang Belanja Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Iya kan? Itu aja obatnya Itu obatnya Biar cepat gak minum obat lagi Tiroidnya Karena obat dokter Joseph ini Dan obat dokter-dokter yang lain Gak bisa menyembuhkan tiroid Ini obat cuma mengurangi Kejala tiroid Yang menyembuhkan itu Hanya bisa Tuhan Oke? Oke Sampai jumpa bulan depan Sekitar tanggal 18 atau 19 Nanti diketahui Nanti ya Opung ya Oke 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 Pung Pokoknya bulan depan harus tambah cantik Opung ya Iya Ayo Napas dulu dia Karena udah mau cerewet Ayo nafas Apa? Bisa nafas Bye Cas dulu Abis dulu juga Oh TSH ya Berarti mau cek ya Cek TSH nya tuh ya Oh bukan bulan 6 Bulan 5 ya Tapi ambilnya berarti di tanggal-tanggal 16 gitu aja Kak Cekkan ya ya Tanggal-tanggal 16 ya Ini kasih suratnya ya Mau disini aja Mau disini aja Ceknya Atau dilihat tambrin Cekati Disini juga boleh Disini belum 400 ya 400 Kalau disana 300 Enak disini aja Kalau mau sekali datang kesini Disini aja memang ya Kompos pun kesana Sekian Ini aja biar sekali Kasikan apa aja Suratnya ya kan Jadi pagi lah berarti Kak Ceknya Biar bisa cepat hasilnya Biar Biar Tampak aja Nanti ya Biar sekalian dapat tempat dulu Di sofa kan Cocok Oke Kita kasih romantis Abis Udah Udah Tunggu bentar ya Oke ya Oke Pung Bye Bye Hai Pandi ya Keren abis Jantung baik Aorta baik Mediasetnya Terakhir Sorakan Bronchitis Jadi kalau bronchitis ini Hanya alergi udara Hai Kak Diana Tuhan berkati Kami bisa romantis Kak Debbie Kita buat romantis Iya Bu Jan Jangan takut Bu Jan Jangan pernah Membaca Gejala dari Google Ya Buat kawan-kawan Yang sudah mengikuti Liveku ini Please Jangan baca Google Tentang penyakit Nanti jadi takut Jadi gak bisa romantis Ya Tanya aku aja lah Udah Kalau kira-kira Belum sempat terjawab Tengok TikToknya Tengok dari Youtube Iya kan Memang belum sempat Kujelaskan semua penyakit Tapi ya berdoa lah Tuhan kasih Kesempatan Kekuatan Ya Saya sudah bertobat Tidak baca Google Tentang lo nyakit Bertobat ya Jangan kepo Penasaran lah Sama kuasa Tuhan Yang kita mau Penasarankah kita Kok bisa hati yang gembira Jadi obat yang manjur Coba Siapa yang penasaran Hati yang gembira Jadi obat yang manjur Mantap kali Sambil ikut live dia Sampai oyong Pasiennya oyong Dokternya gak oyong-oyong Dokternya semangat terus Iya Pastinya oyong Hati yang gembira Hati yang utensinya Oke lumayan lah Tapi asap aku Apa itu Ini kaki kalau bangun Sama pinggang Kau mau sakit Iya Karena masih Terus ini mau kebas Yes Karena masih Karena masih Karena masih ada Kekhawatiran Kalau kekhawatiran itu Pasti aja datang Sekali-sekali Udah Itu lah Tapi merah aku Cuma lah Kepitanya Nah cuman lah Ah Istilahnya Gak palah kupikir Kali itu semua Gak palah dipikir Yang pentingnya sehat Tapi masalahnya Penyakit yang dirasakan Ini karena khawatir Itu lah Kok bisa kayak gitu Gak pernah kayak gitu Karena apa tadi Penyakitnya Karena apa aku bilang Khawatir Ya udah Jadi obatnya apa Ya gembir aja lah Iya gembir Bawa santai aja Bawa santai lah Pak tanya belum Dibawa santai Bawa juga Gak palah Tapi gak Apakali gitu Belum Tahu aja Tahu loh Masa Berupang gambir Nggak tahu Sama semua Tengok rumah kotor Tengok rumah kotor Tengok rumah kotor Satu ruang Satu ruang Sudah tahu lah Pak payahlah Itu bawa santai Jangan ada Banyak berubah Iya Perubahan itu Harus sampai Sempurna Itu ya Harus sempurna Karena kalau gak sempurna Dia tetap bergejala Gitu Bawanya Apakah yang terjadi Pada persendian Ketika bekerja Tahu Kalau berdiri kita Nggak tergeser gitu Bukan tergeser ya Ini tulang paha Ya Jumpa di lutut Ini adalah lutut kita Iya ini Maka ketika berdiri Nantua Jumpalah tulang atas Dengan tulang yang bawah Cet Cet Normalnya kalau masih muda Ini bantalnya tebal Bantal Bantalnya tebal Sehingga ketika bantal Ketemu bantal Dia tidak sakit Tapi karena Saking rajin Nyalah kerja Nggak bisa Nengok Abu Lantai itu Harus kalau jatuh Makanan Kita boleh makan Dari lantai Maka Berdiri terus Disapu Aduh Waktu kita menyapu Ini tertekan terus Cek 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 Makanya gitu ya Kropos lah dia Jadi keras lah Ini Mengeras Keras Ketemu keras Yes Pudalah udah tua Menopos Dari mudanya pun Udah rajin kali kerja Tau gua Ini orang mama Saya nggak tahu Obatnya apa tau Jangan kerja Jangan kerja Jangan kerja Apa nanya ya Jangan kerja Ku ulang Ku bilang Obatnya apa Tanya dulu aku Jangan stress Tanya dulu aku Apa obatnya Jangan kerja Jangan kerja Enggak Enggak Yang boleh dilakukan Adalah berenang Iya Yang udah lama Aku nggak berenang Udah lah Nggak lama Nggak berenang Kerja terus Yang merusak Sendih Ya si Mulai Kalau memang harus Sekali kerja Pakai Skecher Sambil kerja Sambil kerja Persoalannya Penyakit Kek kalian ini Lantai itu Kalau dipijak Harus pakai Kulit Kulit kaki Harus kesat Baru bersih Maka Kalau disuruh Pakai sendal Skecher Kerjanya Enggak bisa Pakai sendal Skecher Harus Kurasa Bersih Atau enggak Terus Nanti Kalau udah Nggak bisa Lagi Tertolong Lututnya Itu fatal Pasti Enggak Bisa Jalan Pasti Sekarang Bayangkan Aja Dulu Endingnya Kalau Lutut Yaitu Enggak Dijaga Sampai Pada Tahap Nanti Enggak Bisa Lagi Di Lalu Hanya Bisa Di Operasi Di Operasi Tingkat Keberhasilannya Bukanlah 100% Lalu Kekuatannya Pun Bukan 100% Pasti Dibilang Dokter Dokter Juga Setel Operasi Bu Jangan Banyak Kerja Tapi Kenapa Dikali bangun Pagi Dia Terasa Karena Dari Mulai Malam Kan Kerjanya Semalam Kan Istirahat Ini kan Terdiam Dia Ini Waktu Terdiam Ini Sedang Meradang Maka Ketika Pagi Dia Kita Bangkit Lengket Ini Lengket Jadi Caranya Kalau Bangun Pagi Itu Harus Stretching Apa 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 Lagi Masih Bicara Sama Dokter Semua Hepat Nikita Makanya Jadi Sakit Lalu Hepat Kapan Bersyukur Coba Nanto Tarik Napas Bilang Apa Terima Kasih Berapa Kali Berapa Terima Kasi Bangun Berapa Kali Sekali Bangun Tidur Berdoa Nantutan Berapa Disitu Jam Sebelas Sebelas Sekarang Berarti Sebelas Empat Jam Empat Jam Tenang Kalau Empat Jam Kali 60 Menit Berarti 40 Menit Satu Menit Nantutan Tarik Napas Berapa Kali Gak Tau Kan Biar Kuh Hitungkan Sekarang Kedokteran Harus 16 Kali Kali 16 Berarti Berapa Kali Tarik Napas 3840 Kali Lagi Ngapain Duduk Saja Berapa Kali Udah Bersyukur Baru Satu Kali Gimana Gak Khoatir Atas Hidup Hidup Tapi Kalau Kita Bisa 3840 Kali Sedang Menunggu Terima kasih Hidup Dalam hati Aja Dalam hati Aja Oh Gitu Ya Otak Kita Akan Dilenyapkan Dari Segala Kekuatiran Amin Enak Hidup Nyap Pun Kita Tetap Bersyukur Aja Kenapa Harus Bersyukur Waktu Nyapu Karena Kalau Kita Kesel Waktu Nyapu Kaki Kita Jadi Menjejak Marah Kita Tekan Semua Yang Gak Perlu Ditekan Ditekan Makin Tertekan Lalu Sendi Pinggang Sama Jadi Sendi Lutut Sendi Di Punggung Di Pinggang Ini Sama Prinsipnya Berdiri Jalan Kena Entah Keturunannya Mama Kan Kayak Gini Pinggang Terus Keturunan Ada Keturunan Gitu Keturunan Kalian Orang Pembersihnya Minta Ampun Aju Gilil Olanima Memang Olanima Sederhana Hidupin Apa Rupanya Obatnya Ting Gembira Kalian Gak Bisa Gembira Kenapa Karena Kalo Lihat Kotor Marah Berkurang Masih Ada Marah Gak Marah Memang Tapi Kesal Kedalam Atau Begini Itu Yang Bahaya Atau Lebih Enggak Kita Angga Lagi Udah Bertobat Kita Gak Marah Kita Gak Kesal Tapi Diam Aja Enggak Gak 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 Guna Kenapa Gak Ganti Dengan Mengucap Syukur Ini Contohnya Empat Jam Nantua Bisa Harusnya 3840 Kali Mengucapkan Syukur Kepada Tuhan Percayalah Nantua Lakukan Ini Segini Banyak Wih Gak Tau Rasanya Kek Mana Enaknya Hidup Ini Amin Amin Agak Dilaksanakan Tuhan Gak Perlu Pakai Duit Dalam Hati Sambil Nunggu Angkot Nanti Atau Pulang Terima kasih Tuhan Tiba-tiba Diserempet Orang Punawak Nyaris Makasih Tuhan Hidup Kami Itu Bagi Ada Oba Apa Sakit Kekasih Kalau Sakit Kalian Aja Ya Pikir Apa Apa Ngerdu Kini Ketulang Ngarak Ngan 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 Samanya Ketulang Itu Juga Kita Lihat Bulan Depan Minimal Minimal 50% Gejala Hilang Kalau Bersyukur Terus Tapi Kalau Masih Ada Marah Marah Ya Kalau Udah Nggak Ada Kesal Kesal Sekipun Pasti Sehat Mungkin Enggak Karena Yang Menyembuhkan Tuhan Waktu Kita Bersyukur Kita Bersyukur Sama Tuhan Amin 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 Katanya Si Ter Lama juga Kalian diskusi Sama si Ben Ya Yang Gulen Minta Diterima Soal mistri Apa Mbak Siapa Nenggul Terus Baru Ya Mungkin Itulah Baru Diajarkan Tuhan Ajak Orang Bersyukur Ajak Orang Bersyukur Yang selama Ini Kami Dokter Cuma Tau Bilang Jangan Stress Atau Aku Bilang Gembira Orang Bingung Gimana Gembira Ternyata Kuncinya Adalah Diajak Bersyukur Cuman Ben Tuhan Makanya Aku Tengok Dari Tadi Bicara Tengok 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 Makanya Sama Tidur Berang Tadi Sama Tidur 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 Manja Manja Masih hidup Orang tuanya Tidur Tetangga Kami Dulu Waktu Baru Baru Kalian Tante Di Perjuangan Pula Apalagi Tanya Kandung Sama Aduli Silina Tapi Bapak Regita Tapi Meninggal Pasti Muda Meninggal Itu Siap Berkat Berkat Oke Oke Nantua Semangat Terus 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 Asam 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 Lambung Senap Lamb Kembung Boleh Makan Kuning Telur Boleh 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 Makan Kak Christine Minum Oke Boleh Kalau Sembuh Hati yang Gembira Ya Bagaimana Biar Gembira Tarik Napas Lalu Bilang Terima Kasih Tuhan Masih Hidup Olah Menonton Live Datang Datang Kak Melda Adigan Waalaikumsalam Pak Domo Sandi Tuhan Memberkati Kuningnya Telur Gak Boleh Dimakan Boleh lah Bu Kalau Dua Atau Satu Sehari Masih Boleh Siap Cui Cui Baru Pertama Sering Banget Cemas Berlebih Gara Sakit Girl Ikuti Youtube K K AR Ikuti Youtube K AR Kalau Mau Ceritakan Sama K Suma Di WA Ibu Cui Apa K K Baik Jadi Ada Infeksi Sedikit Calum Kencing Gope Ya Berarti Dari Ibu Punya Juga Itu Dari Ibu Ini Kukasih Antibiotik Tapi Ibu Tetap Apa Objin Di 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 Sini Ada Apa Kak Kekandungan Besok 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 Ibu Datang Lagi Sudah Ini Kukasih Obat Ibu Untuk Apa Namanya Untuk Infeksinya Jangan Terlalu Banyak Minum Air Iya Jangan Kurang Jadi Hanya Boleh Satu Setengah Liter Aqua Besar Terus Malam Minum Terakhirnya Setelah Makan Malam Udah Itu Aja Biasanya Biasanya Memang Iya Udah Mau Tidur Minum Lagi Berarti Yang Siang Yang Satu Liter Jadi Besok Kalau Datang Minta Surat Rujukan Lagi Masih Pakai Surat Dari Akun Minum Obat Berapa Kali Bedar Sekali Sudah 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 Resip Jam Berapa Riso Jam Berapa Jam 10 Pagi Pagi Sudah Datang Tetap 8 7 Habis Resip Bos Habis Resip 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 Berapa Kejayaan Habis Resip Resip Pas 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 ada alergi ibu cuy enggak kok sini-sini sakit ya ya karena infeksinya nih sakit gembong-bong ibu minum obatnya ini ya Oke kita jumpa dua minggu lagi Hai kan minggu depan pasti ibu akan ke kandungan lagi kandungan lagi siap dari mata baru Kak ya biar selesai dulu urusan yang itu iya 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 oke Hai tiga minggu lagi lah kalau dia mau ke mata dulu keliling dia nih objir pas minggu depan kalau misal disuruh saya dua lagi datang untuk usg baru si minggu dia ke mata ya tiga minggu yes kair yang takut metong enggak ada obatnya ke psikiater pun enggak sembuh yang bisa sembuhkan itu cuma Tuhan Hai apa obatnya dari Tuhan adalah hati yang gembira ke air-air nah apa yang kulakukan dengan life ini adalah menolong membantu kita usahakan kita bikin romantis supaya apa bisa gembira supaya apa jadi obat yang manjur kira-kira gitu tujuan dari life ini ya harapan paling besar adalah ketika melihat aku berhadapan dengan pasien kawan-kawan bapak ibu abang kakak semua dengerin apa yang aku perkatakan satu lihat wajahku 23 dengar tertawaku keempat apa yang kuperkatakan dilakukan ya maka itulah yang akan membuat kita bisa gembira lagi jadi harapannya ada tapi sabar sebab kapan kita bisa merasakan kesembuhan ya pada prinsipnya adalah bergantung kepada diri kita tapi saya harus jawab semuanya kembali lagi kepada Tuhan bukan obat medis ya Hai objir ya ada keadaan tertentu kita harus memang ke obat psikiater kapan itu kalau udah nggak nyambung belum lagi ya saya yakin kalau Bapak Ibu masih nyambung komunikasi dengan kita dari WA dari tiktok ini berarti masih bisa belum ke psikiater tapi kalau udah nggak nyambung apa yang kubilang yang dilawan semua ke psikiater lah hai 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 badan aku juga lebih enak puji Tuhan dengan Bu Mila Hai haha mantap Bu Verinande Kak Agustina skizofrenia itu baru ya gangguan contohnya apa ya gangguan bipolar tapi bipolar pun sebenarnya bisa sudah harus bisa tanpa ke psikiater tapi sabar ya ada banyak diagnosa psikiater ya jadi kami di penyakit dalam juga di penyakit dalam itu ada satu kekhususan kami yaitu psikosomatik nah gitu ya bukan jam baru talinya aja obat asam murat nggak bisa sembuh harus minum obat tiap hari ada yang di asam muratnya bisa tidak naik lagi dengan sekali minum obat tapi ada juga yang harus seumur hidup paling sedikit minum obat asam murat satu bulan ya ah yes 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 Kak Veronika ya boleh Kak Sadi atur Tuhan berkati Kak Diana ya siapa ini habis satu lagi hai 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 radang salam pedung nggak ngaruh ke DR ke BAB Hai pagi hai 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 minum obat tensi kuping jadi berdengung bukan karena obat tensi itu karena stres pikirannya hai 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 kalau mau sembuh dengung-dengung telinganya gembira Hai kesehatan mental perlu jaga Yes betul Hai semoga dengan melihat live dr. Joseph tiap hari secara teratur lalu lihat juga YouTube ku secara teratur sembuhlah dari semua penyakitnya Ibu sulas silahkan Bu selastri ya Hai ini apa kabar Hai baik ya Bu Hai Ibu dari dokter kandungan 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 kata kandungannya enggak ada masalah enggak ada kista tapi perasaan saya kok mual maupun muntah pusing Oh apakah punya sakit emang kata-kata enggak tahu saya merasa selama ini enggak enggak merasa enggak merasa tapi ada dirasakan seperti yang ibu bilang tadi ya ada muak ada pusing kencing ada apa lagi Hai kayaknya diklet tuh ada yang beli-beliin gitu itu udah berapa hari Hai hampir dua minggu dua minggu ini ya ada blok balik buang air kecil kalau punya tuh sih standar aja sih kalau menurut saya ya seperti biasa saya malam berapa kali bu itu terbangun buang kecil kalau nggak pernah nanya ketika mau tidur seperti biasa lah kan udah pernah dicek kencingnya enggak Bu ini kita cek dulu ya kencingnya ya siapa tahu ada infeksi jadi kita tengoknya dari memang sebelumnya saya kalau mau kecil juga peri pria iya ada riwayatnya ya oke Hai pesan sudah tidak usah peri cuman masih perutnya enak ya iya Oke Bu betul Hai cek urin dulu Kak Hai susah tidur ada Bu Hai kalau menurut saya nggak apa-apa kalau ada masalah kalau ada masalah ada ini dia ya ya udah cuman cuman susah tidurnya itu tidak seperti orang-orang tidur-orang bangun gitu kalau saya udah capek dengan tidur aja Oh kita mantap Hai orang-orang yang berlisah-berlisah Hai teman-teman kalau nanti saat depan di Hai apa bu sampai ngapain itu ngapain itu ngapain itu laboratorium Hai Hai susah tidur dan sering bunga kecil itu biasanya kombinasi Banyak pikiran Tapi kalau dia Banyak buang air kecil Ada nyeri buang air kecil Sakit perut bawah Itu biasanya infeksi salam kencing Yes Bang Fahmi Kenapa dok kalau habis halangan itu Kok tensi kita bisa turun drastis Karena HB nya turun Kan banyak terbuang darah Bisa turun tensi disitu Kenapa awak lapar terus dok Padahal sudah gembira Yaudah makan bu Lea Lapar kok di pikirin bu Lea Kayak mananya bu Lea ini Jangan tanya kenapa-kenapa lagi Kalau mau sembuh Hai Bu Rismar Mata Apa kabarmu Sehat Apa aja keluhan si Friska Mau medical camp ya Kamil Bukan ketahuan ada hepatitisnya Oh hepatitis B atau C B B ya Oke Oke Habis lagi ya Berarti biar bisa ditentukan nanti Pengobatannya Karena kapan mulai pengobatan Berapa lama pengobatan Itu bisa di rumah sakit yang tipe B Nah jadi nanti ku rujuklah ke kemuritegu Kemuritegu ya Terus Karena ini kan infeksi virus Berarti obatnya Obat virus Paling cepat biasanya satu tahun Jadi kuncinya Unang omarsat Kau jangan sedih Kau makin sedih Kau down Kalau down mentalmu Daya tahan tubuh kita Ikut down Kalau daya tahan tubuh kita Ikut down Jadi makin merajalilah virusnya Hah Iya dokter Nah percaya kau Percaya Sama Tuhan percaya Percaya Nah tarik napas dulu kau Ditarik Udah Lu kau tarik Udah Apa yang kau tarik Nafas Dari siapa Dari Tuhan Bilang apa kau Terima kasih Kapan kau bilang Baru Jadi Supaya daya tahan tubuh kita Bagus Kita harus gembira Supaya kita bisa gembira Senantiasalah Mengucap Syukur Paham ya Kalau kau lagi di Tempat umum Dalam hatimu Kasih Tuhan Masih hidup aku Karena Kalau kau masih hidup Itu cuma karena siapa Karena Tuhan Jadi kalau Tuhan Bisa kasih kau hidup Iya kan Sanggup gak Tuhan Menyembuhkan kau Sanggup Kalau Tuhan Mau kau hidup Sanggupkah Tuhan Membuat kau sehat Sanggup Adakah yang Gak bisa dibuat Tuhan Tidak ada Mus Semangat Kalau langsung turun ke bawah Yang tampak PPJS tadi Biar nanti dikasih surat Untuk mendaftar Kemudian Teguhnya Ini kami copy dulu ya Langsung bisa satu hari ini dok Besok 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 Marsogut Habis satu hari ini Dia akan harus pagi Sudah kan 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 Belum lagi Belum lagi Kenapa kau masih hidup Selain karena kau dikasih udara Sama Tuhan Kau dari mana tadi datang sini Dari rumah Iya jalan rumah Mula Sepeda motor Siapa yang menjaga kau di jalan Tuhan Berarti kau selamat Sampai sini Kau masih hidup Karena kau dijaga oleh Tuhan Berarti besok Pung kau pergi Siapa yang jaga kau Tuhan Berserahlah kau sama Tuhan Oke Cocok Kita kasih romantis Kita kasih romantis Yang dibawah enang ya Oke Oke deh Alergi hidung Tersumbat Ini ya Bang Faham ya Rhinos SR Kalau perlu Dua kali sehari Bipolar Minum obat Semur hidup Enggak Bipolar Sembunya Dengan hati yang gembira Bang Kastil Snek Atau Kak Kastil Snek Kalau berkenan Silahkan WA saya Ya Bipolar Bisa Tanpa obat Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Enggak istirahat Nanti pada waktunya Akan istirahat Kalau udah habis pasien Bu Lina Ini tinggal berapa lagi Tiga lagi Atau dua lagi Dikit lagi kok Ternangi Kami gak boleh Kami menentukan istirahat Katanya Padahal kita buatnya tutup Kan tutup Tidak istirahat Ditutup Dikat langsung Alis Kalau awak yang Istirahat Kena marah pasien Tadi malam Live-nya gak ada suaranya Sebentar gak ada suaranya Karena aku coba Pake laptop itu Jadi nanti malam Kita kalau memang bisa live Pake Kayak biasa Ya Bisa Obat tensi Harus dikonsumsi Seumur hidup Harus Kalau menurut dokter Harus Tapi kalau Tuhan berkehendak Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Obat susah tidur apa? Bersyukur Dan bersyukur Jam sembilan malam Sampai jam sepuluh malam Setiap tarik nafas Bilang Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Itu obat Bisa tidur Jam sembilan Sampai jam sepuluh malam Terima kasih Tuhan Sampai jam sepuluh malam Ya Apa nih Kak? Udah Horas Apa kabar omang? Horas senang Cuman sehatnya? Sehat Tapi agak Kurang bertenaga Lemas Oh kurang bertenaga Kalau kurang bertenaga Dimana sakitnya? Gak ada Tapi Lemas Berarti merasa Lemas Berarti perasaannya Lemas Dan memang agak cepat capek kuliah Cepat merasa Cepat merasa Capek Berarti Perasa Rasanya Dimana kalau rasanya itu Pak? Di sini Pak Rasa itu disini Yang warna merah Ini di otak kita Namanya Hipotalamus Amigdala Basalganglia Rasa capek Kenapa kita merasa capek? Karena sering merasa Tak nyaman Kenapa kita rasa Tak nyaman Apa yang kita pikirkan? Bapak suka apa tadi? Kerja apa? Hah? Kerja di rumah Kerja di rumah kan? Tengok rumah kotor Aduh kotor rumah ini Kalau bisa rumah Jangan kotor-kotor lah Gitu kan? Kok gak beres-beres Rumah ini? Maunya beres langsung lah Rumah ini gak ada apa-apa Iya kan? Nah waktu kita melihat itu semua Rasanya enak apa gak enak Pak? Lihat rumah kotor enak? Gak enak Gak enak Setiap rasa gak enak Maka akan kita rasakan Sebagai rasa gak enak disini Rasa gak enak itu Menyebabkan stres Setuju? Berarti Bapak merasakan capek disini Kenapa? Karena stres Pikirannya Maka kalau mau gak capek Obatnya apa? Hati yang gembira Apa itu? Terus misalnya kita minum Bisa jadi bertenaga Sudah minum ensur Kita minum lah ensur Terus enak Berapa menit setelah minum ensur Terus enak? Bisa lagi kita kerja loh Iya coba Coba jawab aku Berapa menit setelah minum ensur Terus jadi bertenaga? Adalah setengah jam Setengah jam? Gak mungkin Karena ensur Yang ada karena Senang minum ensur Enang senang gak minum ensur? Karena kalau minum itu saya Dengan keterpaksaan Keterpaksaan Tapi yakin Kalau minum ensur Bisa jadi Bertenaga Prinsipnya gak mungkin Kalau setengah jam Dan apa hubungannya? Rasa Tidak capek dengan minum ensur Bisa ya? Gak ada Jat yang untuk senang itu pak Yang bertenaga itu Itu nama jatnya dopamin Endorfin Itu disini hormonnya Pernah lihat film perang ya Kalau tentara lagi masuk ke medan perang Bisa gak tidur 4x 24 jam Tidak tidur Kalau memang Dalam keadaan sangat darurat Udah tersudut oleh musuh Segala macam Yaudah lah Bangun terus lah Bisa Gak capek kita Karena apa? Sedang mempertahankan hidup Jadi ada disitu dorongan Motivasi yang sangat kuat disitu Disini dia kuncinya Maka bapak capek kenapa? Karena susah gembira Kalau dia ada berpengaruh Memang Berat badan saya turun Ya Terus? Apa itu? Ada atlet pak Kurus dia Tapi itu nge-nge-nge-nge Pelari-pelari maraton itu Ada yang kamu? Maraton Orang Orang Afrika salah Tinggal tulang Tapi larinya berapa jam Dia kecil-kecil 42 kilo Kurus pak Gak ada hubungan Semua hubungannya Kalau namanya rasa capek Rasa lemas Di otak kita pak Tapi saya pernah sakit gitu loh Pulang dari pasar Langkat Kalau kita langkat Belanjaan itu Setiap itu tergeletak Iya lah Kan bapak Kan enang baru sakit Kan baru sakit Nah ini sakitnya apa? Mana tahu Maksud saya Enggak sering Itu mungkin Gejala Enang kemana sakit apa? Waktu itu saya Tiroid Tiroid Hipertiroid Nah berarti bapak Mau kita cek hipertiroid Coba aku tengok Cocok gak Kalau kita cek hipertiroid? Maksud saya Gak cocok Ada juga Karena jantungnya lambat Agak ada pengaruh itu dong Karena 107 Saya lihat dari tensi saya Ke per apa? 107 per 4 57 Dari dulu pun bapak Udah sikit tensinya kan? Iya kan Renda-renda tensi bapak Heart rate-nya pun Renda-renda juga ini 48 Iya kan? Terus bapak udah pernah ke jantung Tahun berapa itu? Belum 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 pernah ke jantung? Belum Oke Kalau gitu berarti Sudah 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 Oh kan? Tapi Waktu dia Pertetis Tahun 2000 sekian Iya pak Di sini belum Iya lah Artinya sudah pernah Kedak terjantung kan? Kita kan harus Menyingkirkan Kemungkinan-kemungkinan Penyakit ini sekarang Berarti dari jantung Bilangnya aman Atau ada bapak Disuruh pakai pacemaker Paco jantung Enggak Enggak ada Berarti Tapi kalau mau dicek lagi Boleh Enggak ada masalah Dicek lagi Tinggal menunjukkan Itu caranya Namun semuanya itu Namanya obat dokter Ada yang bisa menyembuhkan dokter? Ada pak? Menyembuhkan dok? Ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit? Ada juga Ada Dari komunikasi yang baik Jadi agak tercual penyakit Yes Obatnya menyembuhkan? Bukan obatnya Hati ya kan? Ngerti kan? Nah kalau Mulia adalah bapak Bapak dengan mengeluhi seperti itu aja Banyak yang bapak pikirkan Susah untuk bergembira Berapa banyak gembira bapak dalam sehari? Kegembiraan itu diukur dengan apa dong? Diukur dengan apa? Bapak pernah rasa gembira? Atau gak pernah? Sehingga nanya sama aku Apa ukuran kegembira? Ya itu Rasanya cuma gitu-gitu ah Dengan kata lain Gak gembira Gak sedih Betul? Betul gitu dok ya Datar Nah Sedangkan yang namanya obat yang manjur Ya gembira Gembira Berarti bapak udah dapat obat belum? Belum Belum Maka bagaimana supaya bapak gembira? Ah Gitu Mau? Gembira? Ya mau gitu Mau lah Masa gak mau pula ya kan? Gak keluar ruang ini pak Malah bapak nerima Coba bapak tarik nafas Enak gak? Ya Nah enak ya Siapa yang kasih nafas itu? Siapa yang kasih? Tuhan Tuhan lah Bilang apa kita? Manduk muli hati Itu ibu yang bilang Bapak gak bilang Bapak gak bilang Atau mungkin bapak berpikir Enggak Bukan dari Tuhan Udara ini Udara ini Udara ini Udara ini Udara ini Udara ini Udara Bilanglah makasih sama Tuhan Udara 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 belum Biarku 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 uji Gembiranya Udara Bapak bilang Karena udara itu Karena udara itu loh Bukan karena Ada duit Bukan karena baik-baik Semua Enggak ada hubungan sama Apa yang terjadi dalam hidup kita Enggak ada hubungannya Cuma satu aja Masih hidup bapak Berarti masih bernapas Napasnya dari Tuhan Dari Tuhan Bilang apa sama Tuhan? Terima kasih Tuhan Aku masih bernapas Kau kasih aku nafas ya Apa rasanya Waktu Bapak bilang itu? Enak Atau gak enak? Ya enak lah pula Kalau udah kita bilang Terima kasih sama Tuhan Lenggara Udara mengucap Terima kasih Kepada yang memberi Gratis lagi Gratis lagi Gratis Udah paham Pak Tadi Bapak nanya Apa ukuran kegembiraan ini? Berapa banyak kita berterima kasih Kepada Tuhan Lalu apa yang menghambat Kegembiraan tadi adalah Berapa banyak kita mengeluh Karena pada waktu kita mengeluh Dipastikan kita sedang Tidak bersyuk Suka cita Apalagi lah suka cita Udah gak ada lah suka cita Kalau pernah ada suka cita Kita paksakan Hal-hal yang ada di sekitar kita Untuk buat kita senang Sesuai dengan Gak mungkin Contoh kita senang Lihat rumah bersih Ya kan Nang? Mana ada pula rumah bersih terus? Hari ini bersih Coba sekian menit Lihat dia bersihnya Lebih lama kotor Berarti kalau kita bilang Enggak aku kalau ini rumah kotor Kesal Berarti lebih lama dia kesal Lekapan dia bersyukur Ya kan? Atau belum kuhitung sama Bapak Berapa harga oksigen ini di metodis? Mahal ya dok ya Aperkita hitung lah dulu Berapa umur Bapak? 69 tahun ya Berarti 69 tahun ini sudah menghirup udara yang diberikan Tuhan Kali 365 hari Satu hari 24 jam Ya kan? Satu jam 60 menit Satu menit 60 detik Satu menit itu kita tarik napas pak 16 kali Supaya kita hidup 16 kali Kali 16 Kali 16 Berarti total liternya itu 290.131.200 liter Udara Udara yang bekam serap Dikasih Tuhan Oksigen Yang kalau bayar Kita beli di metodis Harganya 1 liter 32 perak saja Kukalikanlah 32 Punggu Mas Ude 9,28 miliar Diskon aja lah Udah 9 miliar lah Sempat besok Ditelepon sama Bapak Oks Bayar dulu bah 9,2 miliar Tagihan udara Lalu apakah Bapak Gak mau hari ini Menyerahkan hidup Bapak Kepada Tuhan Udara Tuhan Kuserahkan hidupku Karena gak sanggup Aku bayar itu Tuhan Hidupku inilah Kupersembahkan Bagi Tuhan Gitu Pak Selesai Masalah Selesai Mana ada yang mustahil Bagi Tuhan Dunia ini diciptakan Tuhan Matahari diciptakan Tuhan Ada yang bisa diciptakan manusia Mana ada Manusia cuma tahu merusak Manusia cuma tahu pakai Tapi yang paling parahnya Tak tahu berterima Terima kasih Itulah cuma tahu pakai Tahu berusak Tahu merekayasa Terima kasih tak tahu Akibatnya apa? Pak Aya gembira Jadi enang pun Ajak dia Orang memang akan kesal Kalau disuruh bersyukur Betul gak Pak? Bersyukurlah kau Bersyukurlah kau Mau kita toparkan dia Aku kan karena dokter Tapi cuman ku ajaknya Bapak tadi kan Ayo Pak tarik nafas kita Kan aku ikut kan Pak Jadi gak kesuruh Bapak Sama kita Jadi enang Kalau tengok Bapak lemas-lemas Bilang Tolong doroh aku tuh Kok malu? Enak kok malu Bapak ini Bapak ini Betul-betul lorak Bapak zaman dulu Iya Jadi mau nombor juga Bapak kita Bapaknya dulu kayak gitu Betul Jadi tanpa sadar kan Udah rusak otak manusia ini Dengan apa? Suara-suara kasar Yang gak merotak Tadi aku tunjuk ini Kalau kita dengar suara keras Enak gak? Enak rasa Enggak enak Stres kan? Maka ini Hipotalamusnya rusak Termemori di hipokampus Tersimpan semua Oh suara keras Suara keras Sakit-sakit Akhirnya sakit otak Semua manusia Obatnya cuma satu Gembira Kayak mana cara gembira? Kita gembirakan dia Kayak mana cara Menggembirakan orang? Gak bisa Digembirakan Bisa Cuma emang ini Perlu dosis lebih tinggi Gak percaya Bagi Tuhan kan yang mustahil Gak mungkin Tuhan salah Inang baca Amsal 15 ayat 1 Oh 15 ayat 1 Apa katanya? Jawaban? Jawaban yang lemah Lembut Merendahkan kegerama Tetapi perkataan yang pedas Membangkitkan Marah Nah Inang yang menyembuhkan Bapak Mulai hari ini Inang ngomong lemah-lembut Sama Bapak Di dalam firman Tuhan Semua Ada tertulis Ya orang memang Tuhan Yang ciptakan kita Udah dikasihnya Manual book Coba-coba bilang I love you Kita tengok lefeknya Gini Aku pun harus kita lihat Kalau jadi marah dia Berarti Perlu kita konsul Ke psikiater Iya coba kita tes Bilang sekarang I love you Iya kan ketawa Ketawa senang dia Bukan Lucu Iya udah lucu kan Lucu tuh gembi Gembi Gembira Maka pada waktu dia gembira Otaknya akan disembuhkan Enang yang bisa buat dia Enggak kaku Iya Iya Cara yang Mana membuat senang Itulah yang buat senang Didegradasikan itu Enggak bisa Enggak bisa didegradasikan masalah Enggak mungkin Masalah segitu ya segitu besar Enggak bisa Enggak bisa nang Percayalah pada aku Percayalah Inang aja Bina Hamadiyah Pokoknya jangan mengeluh Karena waktu kita mengeluh Rusak otak Mendengar keluhan Kalau saya enggak dong Kalau saya kelukan gitu Lepas itu dong Karena enang mengeluh Sama Tuhan Yang merusak otak Bapak Kalau enang mengeluh Sama Bapak Enggak juga Enggak mengeluh Lagi ke Bapak Ya dulu kan sering mengeluh Sama Bapak Mana uang Gimana Iya Pak Bilang I love you jarang Minta uang sering Enggak berani Enggak berani Keren saya ada di sini Maksudnya Itu tidak betul Kalau saya bilang Semakin apa kan Semakin tua Jaringan-jaringan Tanggung jawab Semakin luas gitu Sekarang coba Bapak Makanya tadi Saya sudah dapat Jadi mau ditanggung jawab Iya Ini semua Udah jadi Bapak Mau mengimbangi Tuhan Kalau saya enggak bisa Kalau udah saya Sementara Tanggung jawab itu Sudah Tuhan ambil Tuhan pikul Dipikul ya tanggung jawab itu Lu ngapain kita pikul lagi Udah dikasih Tinggal terima Tinggal menunggu Tinggal menunggu Tinggal terima Yes or not Mau atau tidak Itu aja Nah tapi kalau kita ambil Pula tanggung jawab Yang seharusnya Tidak kita pikul Dia capek lah kita Kayak ke bulan tadi Sama Bapak Balu jam Apa yang ini Ya apa bedanya aku Ini udah 5 jam aku Melayani pasien Ada silat lupanya Nggak ada Tapi kok Segarnya aku terus Capek Mana capek Berapa hari Berhari-hari kami Kayak gini Iya kan Siapa Oh enang ini Berhari-hari kami seperti ini Kan Jadi banyaklah kita Mengucapkan syukur Kapanpun Dimanapun berada Sakit ya Gini-gini Terkilir Jatuh ya Oh Masih ini sakit Sinsi Oh jadi diurutnya ya Tapi Harus Harus Distirahatkan Terus nanti bisa membantu Pak ke toko olahraga Beli deker yang disendi Ada dia kayak Kayak Pelindung karet gitu Ditaruh ke sendi Itu lobatnya Dan jangan dibawa kerja Kalau rumah kotor mati kita Mana lebih menerita daripada Tangan sakit Cobalah Inang timbang Mana lebih bagus Rumah kotor Tapi tanganku sembuh Atau Aku gak bisa nih rumah kotor Aku sapu terus Tangan gak sembuh-sembuh Itu semua Kaitannya ke situ Semua ini Nah Jadi kadang kita Fokus kita Hanya kepada hal yang Kita pikir yang bagus tadi Rumah harus bersih Nanti rumah bersih Di sorga Gak ada debu Jadi kalau deker itu Itu kita pakai Bisa kena air itu kan Bisa Tapi ya pas mandi Lepas aja Dia kayak karet Elastik dia Elastik Kayak elastik Iya Ini aku kasih anti nyerinya Tuku olahraga bisa Tuku olahraga Sama boleh juga tambahkan Apa namanya itu Salep Poltaren Kalau nanti mau beli Beli-beli aja Itu peteknya apa? Panas ya Mana? Poltaren ini Poltaren gak Dih Seperti apa itu? Yang untuk tenturan Oh bukan Beda Jadi poltaren ini Anti radang Nyerinya ini kan Karena meradang Jadi kita taruh dia Berkulang Radang Buka sih juga Anti radang Yang diminum Untuk anti nyerinya ini Anti radang yang ini Untuk mengurangi Atau? Mengurangi Kalau bisa Sampai menghilangkan Peradangan Bukan hanya Menghilangkan rasa Oh jadi kalau waktu dia Anti radang Dua kerjanya Memperbaiki prosesnya Supaya cepat sembuh Dan menghilangkan rasa sakit Oke Enggak Proses penyembuhannya dia Ini salopnya ya Ini apa tadi yang Ini Dekar Dekar Tunjukkan aja nanti Apa yang Mana yang untuk disendi Sendi jari Biasa yang pakai itu Atlet apa pak Poli Kan sering ada Disini itu Kalau enggak Pemain tenis Ada disini itu Karena mau dia Keselew Pas mukul Bola Oke Tuhan memberkati Iya pak Iya pak Tuhan baik Kenapa saya ada masalah Tapi berat badan saya selalu naik Padahal mau berat badan turun Dok Karena maunya berat badan turun Kalau mau berat badan turun Kan harusnya diet Tapi karena ketika ada masalah Yang menghibur kita adalah makan Maka kita makan 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 Tapi pengen berat badan turun Tapi pengennya makan Akhirnya enggak jadi berat badan turun Jadi waktu ada masalah Kalau mau berat badan turun Bersyukur Masih hidup Sehingga ketika kita bersyukur Masih hidup Kita akan rasa lega Kalau kita rasa lega Enggak terasa lapar Kalau kita enggak terasa lapar Enggak perlu makan Ketika kita udah enggak perlu makan Kita bisa diet Kalau kita udah diet Maka berat badan turun Teringat saya berdingin udah 6 bulan Kak Hana Ya itu udah periksa ke dokter THT Kak Hana Kak Lia Seminggu lalu tipus positif 4 Sakit punggung udah hilang Tapi sekarang sakit lagi Kenapa ya Karena masih tegang Otot-otot punggungnya Kasih istirahat dulu Kak Lia Siap Kak Ororanagajaya Kak Ferdo Maaf Mau tanya konsultasi di WA Dikenakan biaya berapa Konsultasi di WA Dikenakan biaya Seikhlasnya aja Enggak bayar juga Enggak apa-apa Kalau mau tanya berapa biayanya Tanya di WA Berapa biayanya Kukirim nomor rekeningku Kalau enggak Enggak usah dikirim ya Tumit nyeri Kak Siti Kak Tumit nyeri itu Pelantar fasitis Pelantar fasitis Radang Karena banyak berdiri Banyak jalan Jadi obatnya Pakai sepatu skecer Putri Apa kabar Kenapa kau terkejut Banyak apa kabar Enggak pernah nanya Kabar Oke Apa keluarmu Mau USG Kenapa kau mau di USG Memastikan Memastikan Betulan tumor apa Eh Tumor Batu 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 Selama ini Sudah pernah di USG Sudah baru ini Hasilnya Kurang puas kami Kurang puas di USG Emang USG bisa buat apa Memastikan kali lah Biar puas kali gitu loh Memastikan kali Biar puas kali Yang mau dipastikan Ada atau tidak batunya Kalau ada batunya Ya ada USG pertama ada batunya Ada Dari mana tau itu belum pasti Ya itulah Supaya Supaya pasti Mana hasil yang pertama Gak ada dikasih Kami sebetulnya Dari gini Masih berobaknya kami Di US Tomingi Dengan batu pedu kan Dikasih obat Awalnya lambung Oh lambung kode Jadi Jadi Kan dulu tadi Ngeri-ngeri Ngeri-ngeri Kan WSG lah dulu Katanya Minggu ini juga Hari Selasa ya WSG nya Jadi Cobalah WSG Katanya Jadi Ketahuan disitu Batu pedu Katanya Tapi belum dikasih Sama kalian Belum Kami masih kontrol lagi Hari Sabtu ini Aturan Kami kontrol lagi Kayak disitu Jadi Hari Sabtu ini Dapat lagi rujukan yang baru ya Gantilah dulu Oh tapi jadi ke apa ya Kami Rujuk kesini lagi Ke Bedah ya Kau minta rujukannya kan Kami minta WSG Sebetulnya Gak tahu Ya gak bisa Memang Karena apa gak bisa Karena udah aktif Dia di Estomihi Untuk penyakit dalamnya Nang Udah Maka yang dikasihnya ini Adalah rujukan ke bedah Karena kalau dibuat Ke penyakit dalam Gak akan mungkin bisa Gak 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 ada ceritanya Dua penyakit dalam Gak boleh dilaga Kami Se Dua penyakit di sini Ini kan udah pake Jadi Terupdate Udah ngambil Penyakit dalam Di Estomihi Jadi gak bisa lagi Di pos-pos-pos Ngambil Penyakit dalamnya lagi Tung 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 Tapi ya gak apa-apa Apa-apa Kita bikin Penuh jebalnya Gak bisa dikasih Betul Aku tahu Maka gue bilang Yaudah Ini sekarang Kalau memang mau ke sini Jadi yang pindah berobatnya Harus habis dulu Dari sana D Tiga bulan Habisnya Udah Kalaupun mau Kau dipastikan Kita WSG pun Bisa Gak persoalannya Hanya Ini kau udah makan Siang Belum Dari siang kau belum makan Belum Gak lapang Dari jam 11 Dari jam 11 Berarti udah 5 jam Yaudah Kau WSG pun Ada makan kue kau Gak ada Gak ngisah kali lah Tapi cek kencing dulu Terakhir ya Si adik Ada lagi Kau kuliah Kerja Dimana kau kerja Di alfamidi Alfamidi Di tempat aku sering beli Apa lah berarti ya Beli kerupuk Alfamidi Ada kau D Amaliyun Amaliyun Enak kerja Mana ada yang enak kerja Tapi harus kerja Kerja macam mana Kecil kacil Kalau di situ Enggara Jadi apa yang buat Keenak Dapat uangnya Apanya Apa yang enak Kerja di situ Capek pasti Oh capek Mana ada dokter josep Mana capek Manapun suster ini Mana pernah dokter josep Capek Kerja Nah deh Nanti turun kue kan Lift lantai 1 Pas di depan lift itu ada pintu Mau cek kencing Tunjukkan suratnya ya 10 menit atau 15 menit itu nanti selesai Turun lift Lantai 1 Lantai 1 Enak kawannya Enak kawannya dulu Nanti kalau udah siap Baru kesini lagi ya Aman Kak Lia Jadi penyakit tipus itu Biasa-biasa aja Ya Kutil kelamin bisa disembuhkan Kontrolnya atau berobatnya ke dokter kulit ya Iya Penyakit dalam lah Jangan ke penyakit dalam Eh ke apa Kulit 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 ya Mau koma lagi Kak Mamskenzo Belum sehat kok Kak Mamskenzo Dok apa menyebabkan tensi turun Jadi gampang capek Dan gemetaran dok Itu namanya kurang healing Healing kita apa Healing kita itu adalah Tarik napas Makasih Tuhan aku masih hidup Cium bok bok Nyengat batuk Debu juga batuk Asap-asap batuk Kenapa itu dok Karena bau Itu bukan penyakit Anxiety Kak Uni Sekarang pinggul sakit Anxiety obatnya adalah Tarik napas Bilang terima kasih Tuhan Saya masih hidup Nanti live Dok jam 8 Kenapa itu Belum siap Oke Kita naik satu orang Karena udah ada yang minta Ada Bang Jelesman Layak Wah Ini dari nias nih Kayaknya nih Ini lucu Tapi kan batuk dok Takutnya ada penyakit lain Kak Kristen Simbolon Kalau takut Cek kan Foto ronsen parunya Ronsen paru Hai Hai dokter Masih hidup bang Masih dokter Apa cerita Ini mau tanya Sama dokter ini Buat Saya kan Lagi sakit perut dokter Sakit perut Ya panas dokter Sampai ke Dada Seperti Dada terbakar Oke Udah berapa lama Ada sekitar Bulan tanggal 11 Bulan April ini dokter Sebelumnya gak pernah Sebelumnya enggak Kemarin itu Kita Yang lalu Saya itu Di periksa di rumah sakit Dibilang saya Hipertensi Habis itu Di periksa dokter Sudah ada Jantung saya tersebut Karena sudah Di EKG saya Habis itu Di rutus saya Di Purni Teguh Terus Habis itu Di periksa untuk dokter Spesialis jantung Saya Bagus-bagus aja Jantungnya Oh normal ya Puji Tuhan Puji Tuhan dokter Tapi pulang dari Medan Dari sana Sekitar 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 Dukang Dikasih Obat oleh dokter Selama 5 hari Saya gunakan Aman-aman saja Tapi Makin lama Saya dokter Makin kurus Habis itu Saya WSG Kembali Ya kenapa Saya ini makin kurus Dibilang lambung Makan banyak Atau dikit Kemarin itu dokter Makannya Sedikit saja Gak bisa pun masuk Tapi Setelah saya Di Ada dokter Kemarut Yang memeriksa saya Dia berikan saya Obat Dan Saya makan sedikit Mulai sekarang Sesedikit Tapi rasa panasnya Dalam perus saya Sampai ke Tadak terbakar Sampai ke punggung Tenggorokan Napa Panas Sampai suara Terserah-serah Sesat nafas Sebelum Itu Tersebut Abang takut meninggal ya Takutnya sih dokter Tidak cuma Karena kalau Tuhan Berkerenda Kan Kita gak menahan Dokter ini kan Jadi gak takut meninggal Ya Tuhan menolong dokter Gak mungkin lah Kita Minta Meninggal Gak mungkin Pertanyaanku kan Takut meninggal Atau enggak Kalau enggak Ya enggak Ya takut lah dokter Nah tadi Panjang kali ya Abang menjawab Padahal takutnya Ya kan Umur berapa 42 tahun Nanti di bulan September ini Udah menikah Udah masih Semester 2 Anak Alim Sulung Di medan Dia kuliah Udah besar anak abang Anak abang Masih SMP Ya karena Cepat Cepat Berkeluar Kata tahun 24 Kemarin itu Eh puji Tuhan lah Sampai sekarang Abang kenapa Masih hidup Ya karena Pertolongan Tuhan Terus besok Abang gak ditolong Tuhan Terus kenapa Abang takut mati Kan juga takut matinya Karena saya juga menanyakan Sama dokter Karena dokter juga kan Seperti Apa namanya itu Alam bantu Tuhan Pelayan Tuhan Untuk Mereka orang sakit Dokter Amin Amin Haleluya Udah deh Haleluya Pertolongan Hasilnya udah siap Kocoknya nanti Dipotokan Oh yaudah Kok dulu disitu pun Gak apa-apa Ini sambil ngobrol Aku ya Kita tunggu Senet ya Abang baca dulu ini Bisa nengok HP kan Situ kan Bisa dong Nampak Yang kuning Arti yang gembira Adalah obat Yang maju Tetapi semangat Yang patah Mengeringkan tulang Apa obat abang Apa yang dokter bilang Tadi itu Yang saya konsumsi Ya itu Dan diberkati juga Tuhan Dengan seizin Tuhan Juga Saya bisa Sehat nanti dokter Apa obatnya Kalau saya baca Dari firman Tuhan Yang dokter Nampakkan itu Ada yang gembira Udah gembira belum Paham Bang Abang itu sakitnya Hanya di panik Namanya Panik ketika Merasakan rasa sakit Tapi gak bisa tidur Dokter ini Pang sekali Dokter sudah Dikas Kemarin Omeprajol Dengan Sukralfat Dan dikasih dokter Ridon Kemarin itu Tengok nih Ini otak abang nih Ya dok Udah Ketika abang Memikir-mikirkan Hidup ini Disini Di bagian yang warna putih Abu-abu ini ya Abang mikir penyakit kan Ya dok Apa rasanya Mikir penyakit Enak apa gak Maka disini Di bagian yang Tengah ini Hipotalamus Abang Rasanya jadi Tidak enak Udah Ketika dia Tidak enak Maka dia Jadi Stres Oke Kalau dia Stres Dari sini Saraf turun Kelambung Turun ke jantung Turun ke paru-paru Turun ke semuanya Oke Oke dokter Maka sakit abang itu Karena abang banyak mikir Penyakit Maka diperiksa dokter Dia bilang gak ada apa Apa Ya di USG kemarin itu dokter Saya bilang Lampung saya itu udah Apa namanya Udah lecet Kata dokter spesialis itu Waktu saya cek kemarin itu Ya lecet kan bisa sembuh Lecet aja kok Abang pernah lecet kakinya Atau tangannya Udah Pernah Pernah Sembuh gak Sembuh dokter Kapan sembuhnya Sembuhnya kalau Dikasih obat itu Sembuh karena Gimana lah kita bilang Karena udah waktunya sembuh Karena sudah waktunya Sembuh Karena yang sembuhkan itu siapa Dokter Tuhan Berarti perlu sabar atau gak Perlu sabar dokter Nah abang sekarang lagi sabar atau gak Ya sabar dokter Kalau sabar rasanya enak apa gak enak bang Enak dokter Abang rasa enak atau gak sekarang Kalau perasaan saya sekarang dulu dokter Karena kamu lagi panasnya ini Karena setiap 2 jam itu dokter Saya masukkan dulu Enak apa gak enak rasa abang Kurang enak Kurang enak Obatnya apa tadi bang Arti yang gembira Nah Udah Bang gak usah abang ngajari dokter Kalau abang ngajari dokter Gak akan sembuh-sembuh abang Bukan saya ajari dokter Maaf Abang pun apa ngajari awak Udah mau dikasih sembuh Abang ngajari lagi aku Jadi bingung aku Udah mau aku bilang tadi obatnya Tapi abang ngajari lagi aku Nanti kan kalau gini dokter Gak mana mau kasih obatnya Udah bisa abang terima obatnya atau belum Saya terima Udah tarik nafas dulu bang Buang Ada nafasnya Siapa yang kasih Bidang apa Apa rasanya Legah dokter Legah Enak gak Kalau kita Banyak Berterima kasih sama Tuhan Tambah enak Atau tambah gak enak Tambah enak Maka kalau kita tambah enak Bisa gembira gak Gembira gak Yes Kalau muncul serangan Sakit di dada Sakit di perut Entah dimanapun Sakit abang tadi Ada Ya kadang Kadang sakit Dada di sebelah kiri Jantung saya Ya Kadang di sebelah kiri jantung Tadi kalau muncul Bisa gak Bernafas Bisa Tarik nafas Coba Bilang apa Terima kasih Tuhan Itulah obat abang Berapa kali kita harus Bernafas Ya setiap saat lah dokter Gak mungkin kita Gak bernafas Setiap saat kita bernafas Iya berapa kali Dalam satu menit Abang kan jago Kurang tau saya Oh kalau itu kurang tau Mau tau Iya mau tau dokter Oke Satu menit abang Bernafas 16 kali Oke Oke Berarti kalau satu jam Berapa kali abang Bernafas 960 kali Iya dokter Abang dari tadi Dimana ini Abang dari tadi Ngapain Abang dari tadi Ngapain Gak ada dengar Aku ngajak orang Tarik nafas Terus Buang nafas Bilang terima kasih Tuhan Udah Udah abang lakukan Berapa kali abang Udah lakukan dari tadi Satu jam Terus udah tenang belum Perasaan abang Ada tenang 960 kali Dalam satu jam Berarti kalau abang lagi gak Ngerjakan apapun juga Tarik nafas Bilang terima kasih Tuhan Saya masih hidup Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Nah Itulah obat abang Sampai abang bisa gembira Dalam segala keadaan Oke Lalu Abang ada pikirkan yang lain gak Pikirkan uang Enggak lah dokter Karena yang saya Di luar itu Yang saya pikirkan Karena saya kan Kerja Saya seorang guru Tapi Berapa Lama ini Memang sudah izin Sama pimpinan Untuk karena lagi Saya sakit Karena dia Kondisi saya Masih virus Katanya Sembukan aja Untuk penyakitnya Dan Berobat Dan Karena sudah siap Nanti baru Kembali Beraktifitas Kembali Makanya Tentang itu Saya konsum Sama dokter Dan dokter Juga memberikan Yang terbaik buat saya Dan saya Sampai bersyukur Kepada Tuhan Makanya Sampai saat ini Dulu dokter Saya tetap bersyukur Jadi obatnya apa? Yang dibilang dokter Tadi kan Obat yang gembira Hati Hati yang gembira Itu adalah obat Oke lah Saya tetap bergembira Dokter Oke Bang Iya dokter Ada lagi Apa itu? Bisa sedikit lagi dokter Boleh 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 Ini kan penggunaan Sukralfat ini dokter Yang dikasih Ada dokter Kemarin yang ngasih Resep sama aku Untuk Kita menggunakannya itu Berapa Berapa Rentang waktunya Karena Kemarin itu Dikasihnya aku Langsung Rancong Satu jam Sebelum Akan Sekarang tujuan Tujuannya Abang minum itu apa? Biar Girl saya itu Apa? Dibilang sama saya Menyakit Girl Iya Abang minum obat itu Mau apa? Mau sembuh? Iya mau sembuh Gak bisa Pake obat itu Sembuh Iya Mau sembuh Hatinya yang gembira Berarti Obat itu Gak saya minum lagi dokter Itu diminum Kalau udah gak sanggup Lagi menahan sakitnya Iya Karena setiap Setiap wajah Itu dokter Habis itu Parah sakitnya Makanya Iya Maka Kalau abang Rasa parah Sakitnya gak tahan Minum Tapi itu gak akan Buat abang sembuh Iya Yang buat sembuh itu Adalah kita Gembira Terus Contohnya Contoh Contoh aja lah Contoh Lihatlah aku Aku udah berapa jam Gembira Ini live ku aja Udah 5 jam 24 menit Berarti dari live ini aja Aku udah Gembira 5 jam 24 menit Belum tadi aku Di rumah Belum aku tadi malam Sama anakku Gembira terus aku Caranya cuma itu aja Bang Tarik nafas Ingat Nafasnya dari Tuhan Lalu bilang Terima kasih Tuhan Saya masih hidup Bye Bye dokter Bisa ya Iya dokter Oke Udah Udah dokter Oke bang Bye Tuhan berkati Haleluya Haleluya Sampai jumpa kita ya Saya ikuti Puji Tuhan Puji Tuhan Oke bang Boleh 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 Oke bang Udah Masuklah dulu ya Tarik ya kak liah Yang jadi istrinya beruntung sekali Berarti yang jadi suaminya lah menderita Kita bikin romantis Bipolar Dokter bisa sembuh Bisa Yang sembuhkan Tuhan Dokter gak bisa sembuhkan Kak Mama Eja Oke Impeksi aja Salam kencing aja Iya Sikit aja Jadi ku kasih lah Antibiotik nanti ya Terus Impeksi ini bisa Karena dua Kemungkinannya Kebanyakan minum bisa Kurang minum bisa Jadi yang benar itu Minum pas-pasan Berapa pas-pasannya Satu setengah liter Saja Sehari Malam Jangan minum Terakhir makan malam Udah Itu aja Kenapa Gampang haus Ngeblakak kali ini Gak gampang haus Cuma suka minum ke manis Oh Suka minum ke manis Kenapa Enak aja Astaga Berarti kebanyakan minumnya jadinya Jadi kalau kita kebanyakan minum Bulat balik mau kencing Kalau bulat balik mau kencing Itu berarti ada tertahan kencingnya Waktu tertahan kencing itu Impeksinya jadi nice Saya kan jaga warung kan Kadang-kadang mau kontrol gitu Takut ada yang beli Oh Berarti kalau lagi jaga warung Tengok juga Memang di situ juga Iya lah Hanya kita tunda ya Takut nanti ada yang masuk gitu Jaganya sendiri Sendiri Dimana orang Saya di pelajar 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 Ini memang batak asli atau batak palsu ini Ini orang batak asli Oh kayak orang Jawa Oh kayak orang Jawa ya Itu kan orang Jawa kan Enggak loh Saya orang batak asli Lahir dimana Lahir di Balike Pernah di Jawa Lama rupanya di Jawa Berapa tahun di Jawa Sebentar aja Sudah menikah Sudah Berapa anak Anaknya dua Pejantan dua-dua Oh lagi-lagi dua-dua Jadi siapa tinggal Suaminya Suaminya sudah pergi Pergi Udah tahun yang lalu Peninggal Oh pas covid Marga apa suami Jadi udah tamat Baru Ini baru tamat satu Baru satu lagi semester Masu semester dua Di UNS Apa tuh UNS 11 Maret Oh 11 Maret Jurusan apa Dia ambil Prodi pembangunan Pembangunan Satu lagi Satu lagi Rencana dia tidak Tunggu Kenapa Tidak ada uang Tidak ada uang Karena kan Suami saya Tidak pegawai Dia malah Pegawai sih Pegawai Tapi tidak Tidak ada Pensionan Tidak ada Rupiah Negeri sekarang yang Tidak mahal Bukan karena saya Takutnya nanti Tiba-tiba Ada biaya Saya belum siap Tidak ada Tuhan Ada lah Karena saya percaya Sama Tuhan Langkah anak saya Nomor satu itu Ya udah Karena anak Percaya sama Tuhan Nomor satu kuliah Terus Anak nomor dua Ini saya lihat dia Kurang Bukan kurang dalam Arti Oke Sekarang pertanyaan Dia Berarti dia Tidak mau Suruh dia Kamu coba Masuk ke negeri Yang paling murah Ya Tes Kemarin Saya tidak mengerti Dia Rupanya sudah Selesai UN Berarti Dia pun sengaja Tidak mau Mendaftar Saya Bantu Ya Sudara Nanti Kamu Kerja dulu Ya Jadi kerja apa dia Belum Keluar dulu Apanya Semuanya Oh Selanjutnya Lulus Di tanggal 6 lulusan ya 05-06 Karena saya Tepatnya nanyain dia Sudah keluar dulu Pengumuman Karena kemarin Dia lewat Itu Ini Pendaftaran Ujian Nasional Ya Ternyata Awal April Kemarin Ya Yang untuk Apa Dia sibuk main game Dia sibuk main game Nanti bilang ini sama dia Apa itu Basalah yang kuning Apa yang betul Kalimatnya Sudah ibu Suruh dia Lalu Sekarang sama-sama Seperti saya Lagi malas Lagi malas sama Tuhan Iya Iya Kamu udah jarang Doa sama Kenapa Kenapa Terus kenapa Masih hidup ibu Itulah Apa itulah Jarang doa Terus masih hidup ibu Kenapa Masih 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 lagi Mungkir udara Terus bilang apa Terus Rasanya enak Apa enggak Terus Enggak mau di buat enak Itu Betul Seperti saya Yang mau Sampai Aku cuma tahu Aman itu Di dalam Tangan Tuhan Bener Lalu ibu Tadi bilang Sedang jauh dari Terus yang mau buat Ibu aman Siapa Terjauh siapa Mana sanggup-anggup Ini Bandel-bandel Apa ini Bandel-bandel Apa namanya itu Ganteng-ganteng Sergala dia Kalau hanya Mengandalkan Obat antibiotik Kami dokter Bisa enggak sembuh Nah itu dia Artinya Itu berarti Asam lambung ibu Pun tinggi juga Kenapa tinggi Asam lambung ibu Karena ibu sedih Terus Mana pula Inpeksi sarung kencing Buat sedih Kapan Kan Terakhir itu Beberapa hari Kemal Saya Tak napas dulu Aku tak napas dulu Saya juga Aduh makasih Tuhan Aku masih hidup Sering Berapa sering Berapa sering Hanya bangun pagi kan Jadi Kadang-kadang Berarti napasnya dikasih Tuhan Kadang-kadang Terus 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 Kenapa enggak Always Bilang terima kasih Atau Tuhan Mau Coba Nampas lagi Sama kita bilang Yuk Makasih Tuhan Saya masih hidup Sampai hari ini Makasih Tuhan Dr. Josep berdoa Untuk ibu Julastri Mulai hari ini Serahkan hidupnya Kedalam tangan Tuhan Mulai hari ini Kami mau cari Tuhan Terlalu Sebab cari Dauluh kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Amen Gitu lah Ibu Tadi bilang anaknya Bandel Main handphone itu Adalah pelarian Main game Pelarian Kalau dia Kalau dia over Kenapa dia pelarian Karena dia sedang kehilangan Kasih sayang ibu Apa bukti bu Sayang sama dia Sebut sama aku Bukan Sebelum Bapak yang pergi Itu kan Dia sakitnya Banyak stroke Sebelumnya Terus Diabetes Kalau masuk Agak-agak ini Memang tempramennya Dia gak suka Bapaknya Sempat kalau itu Berantem Berarti Salah bapaknya Saya gak bisa Mengapakannya Duluannya Ibu Ibu pun Stres Karena suami Anak pun Stres Karena dulu Suami juga Kasar Suami juga Dulu Kasar juga Sama ibu Terakhir Terakhir Berarti Ibu senang lah Dia pergi Takut Iya Cendung lebih Tahu Saya Daripada Ibu Mau anak Ibu itu Bisa Ibu menangkan Lagi Ngeri kan Iya Mau ibu Sayang Sama dia Tahu Apa arti Sayang Sabar Kalau kata Orang Saya kesabaran Sampai Saya Kesabaran Kata siapa Kata orang Apa Buktinya Ibu Sabar Sama dia Membiarkan Ia Oh Betul Beda Sabar Mampukan Membiarkan Dia Salah Sabar Itu Memaafkan Ketika Dia Salah Lalu Menolong Dia Supaya Tidak Salah Lagi Kadang-kadang Kalau saya Sesuatu Suka Tidak Melakukannya Pasti Pasti Karena dia Dengar suara Ibu pun Tidak Semangat Hidupnya Nanti Kadang-kadang Saya Tegur Gitu Jangan Ditegur Bikin Romantis Dia Ibu Harus Sentuh Dulu Hatinya Ibu Bilang Mama Sayang Sama Kamu Dia Pasti Dia Bingung Ini Apa Ini Lagi Sakit Ini Mama Gua Jadi Waktu Dia Main Game Nanti Coba Ibu Temani Dia Main Game Mama Mau Buatkan Minum Buat Kamu Makan Suka Dia Apa Dia Suka Panis Sama Masi Goreng Saya Mau Bikin Limpur Dia Udah Mungkin Pikin Nama Makanya Dibawa Join Ya Join Nama Makanya Tapi Kalau Saya Dekat Mama Dia Iya Karena Masih Sakit Hatinya Karena Ibu Paling Sering Sama Dia Melarang Larang Coba Ibu Tanya Kalau Ibu Dilarang Larang Enak Sakit Nggak Artinya Nah Udah Berapa Banyak Ibu Melarang Larang Sama Anak Coba Hari Ini Jangan Larang Larang Ibu Bantu Dia Tanya Kamu Boleh Tau Nggak Mama Apa Yang Kamu Pikirkan Selama Ini Ibu Udah Pasti Sering Nyalah Nyalah In Kamu Tengok Abang Mu Misalnya Dibanding Bandingin Paling Dilarang Larang Jangan Gini Jangan Gitu Jangan Gini Terus Waktu Ibu Berapa Banyak Sama Dia Ibu Sibuk Dikede Sampai Bonger Kecil Nggak Sempat Saya Kan Pernah Kemalingan Di Warung Itu Jadi Takut Takut Kan Makin Nggak Percaya Sama Tuh Loh Ibu Bisa Sampai Sini Karena Siapa Karena Siapa Karena Jago Ibu Jadi Karena Siapa Bilang Apa Yes Sampai Sampai Sama Dokter Terset Entah Kayak Mana Cara Bisa Ketemu Ibu Kenapa Ketemu Sini Ibu Yang Minta Enggak Atau Ada Pernah Jumpa Sama Sekalipun Enggak Pernah Jumpa Enggak Tau Siapa TikTok Anak Nanti Ibu Ada TikTok Nanti Nama Aku Siapa Dokter Jasep Juga I Itu Akun Pals Ada Ganteng Karena Dokter Joseph Tidak Ganteng Nanti WA Aku Ada Perlu Apa-apa WA Ya Ya Udah Ibu Dulu Ibu Belum sembuh Menolong Anak Makanya Aku kasih Ini Oke Kalau Terus Kalau kemarin Kemarin Tapi Masih Mau Doa Sama Ketua Sekarang Gereja Tidak Mau Dia Taruh Kalau Gereja Itu Memang Harus Kegedung Kita Gereja Itu Ibaratnya Sebuah Gedung Tapi Hati Kita Aku Pilih Jatuh Sebelum Sebelum Ya Gitu Mau Sedikit Ngobrol Sama Aku Mau Kedua Sama Sekarang Makan Aja Sama Sama Seperti Saya Sama 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 Seperti Jadi mau Lehar Ini Mau ya Berapa Banyak Setiap Saat Sudah Sudah Percaya lagi Tuhan Ada Ada Gak Mungkin Buat Tuhan Ada Iya Betul Aku Udah Merasakannya Terakhir Agak Sedikit Kesaksian Pas Baru Kuliah Saya Bulan 2 Kemarin Saya Sudah Kelisah Eh Puji Tuhan Akhirnya Dia Kuliah Saya Senang Bayangin Aja Sebelum Saya Menjemuh Itu Baru Kuliah Awal Masuk Harus Kes Kan Ya Rupanya Ya Boleh Boleh Kita Bayang Tanggal Berapa Bang Tangan Berapa Pertengahan Waktu Tuduk Kurang Tahun Saya Tanggal Yang Terakhir Ya Udah Abang Lihat Dululah Tapi Masa Kekatir Ada Dari Dari Universitas Ini Keringanan Buat Orang Yang Tidak Mampu Aku Lihat Dulu Ya Pas Sampai Disana Eh Bang Jadi Bagaimana Bang Bapak Yang Lihat Dia Nindul Saya Ya Udah Bang Kita Bayar Kita Saya Masih ada Dana Tidak Terlalu Banyak Man Asi Abang Tidak Benark Kenapa Tidak Udah Apak Tidak 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 Sebab Tuhan alamulah ala segala ala dan Tuhan segala ala yang besar, kuat dan dasyat Yang tidak memandang bulu maupun menerima suwa Yang membelah anak yatim dan jadanya Menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberi kepadanya makanan dan makanan Gak ada duda dibuat disitu Gak ada suami istri yang dibilang siapakah Tuhan itu? Tuhan ala segala ala dan Tuhan segala Tuhan Ala yang besar, kuat dan dasyat Yang tidak memandang bulu ataupun menerima suwa Yang membela hak anak yatim dan janda Dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian Kenapa ibu khawatir? Yes, kenapa ibu khawatir? Karena janda Sementara Tuhan bilang eh Tuhan itu punya berkat Khusus buat para janda Jadi janda-janda tidak usah menikah lagi Gak apa yang menikah lagi janda Laki-laki itu semua gak ada yang baik Merepotkan, apalagi pengalaman saya Merepotkan kan bu? Ayy betul Ah, cas loh cas Ya dokter kan Aku membilang yang benar Laki-laki gak ada yang baik Gak ada yang baik Tapi kalau mau suaminya bertobat Satu petrus tiga Satu sampai dua Hai istri-istri Tunduklah Kepada suamimu Amin Jadi ibu harus hidup sebagai mama yang beriman Sehingga anak ibu bisa lihat Ih mamaku ini kayaknya berbeda sekarang Ibu sedang hidup dalam kekecewaan Maka anak akan tangkap kekecewaannya itu Paham Jadi mulai hari ini Kalaupun harus ibu sendiri yang berdoa Ibu sendiri berdoa Gak apa-apa Karena ibu dulu yang harus dipulihkan hatinya Nanti ibu akan dituntun sama roh kudus Untuk bisa memulihkan hati si adik Enak gak jadi janda Oh enak lah Gak ada yang nipu Kalau punya suami ditipu sama suami sendiri Ini khusus lagi buat janda-janda Ada berkat tersendiri Iya jadi kalau suami pun lagi selingkuh Biar dia aja Anggap aja Udah lah aku anggap aja janda Gak apa-apa Tuhan Aku berserah sama Tuhan Nanti mau balik suami ya balik Syukur Tuhan Makasih balik suamiku Aku ampuni bilang Jadi jangan takut Ada sedang kegelisahan Aku iyalah dok Pas bilang Aku gak bekerja Iya Oh gak bekerja Tidak Oh iya memang kadang kalau soal gak kerja ini agak paye kan Memang iyal Dari mana Sementara Iya iya kalau gak bekerja ini ya kan Kita tekan kalau yang gak bekerja ya Kalau perut tidak diisi nanti di sekolah Iya iya kan Yang gak ker Yang gak ker Ayat 26 Matis 6 Padahal Ih ketawa kan Belum pun dibaca Kuat baca Pandanglah Pandanglah burung-burung di rangit Yang tidak menabut Dan tidak menguai Dan tidak mengumpulkan Lumpung Namun diberi makanan oleh Bapak Udah Udah Ibu bisa kerja Masa gak bisa kerja Punya tangan Punya kaki Kerja lah layani orang Mau beli apa Tuhan berkati Mau beli apa Tuhan berkati Loh Burung di udara Tuhan pelihara Bunga bakung di ladang Tuhan buat pakan lebih indah Dari pakan Salomo Siapakah kita Jauh lebih berharga Dari itu semua Apakah Tuhan tidak akan memelihara Tarik napas Bilang apa Thank you Siapa yang bisa buat oksigen Ragu Ya hanya Tuhan Bisa ada kehidupan tanpa oksigen Ya gak ada lah Makan ayam kita Ayamnya perlu oksigen Aman dalam pemeliharaan Tuhan Serahkan aja hidup ibu Dalam tangan Tuhan Ya Mau Mana ada syarat Mana ada syarat Tinggal kita aja ya terima Tinggal terimanya kita Tapi kenapa kita seorang khawatir ya Iya Kenapa Ya karena gak percaya lah jawabnya Kita akan nyerah yaudahlah Suka hatimu Aku percaya Orang percaya kita Percaya gak Tuhan menciptakan langit dan bumi Percaya gak Tuhan menciptakan matahari Percaya gak Tuhan bisa mencukupkan segala kebutuhan Ibu Nah ya udah apalagi udah merasakan Itu pun pake ragu Pake sih Percayakah ibu Segala kebutuhan ibu akan dicukupkan Tuhan Menurut kekayaan dan kemuliaannya Pada waktu yang tepat Itu ya Itu pertanyaannya Harus dijawab Percaya apa enggak Pada waktu yang tepat Kita selalu khawatir kapan-kapannya Nah baru ibu bilang lah Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Iya kan Bila kau izinkan Sesuatu terjadi Berarti ini atas izinkan ya Tuhan tahu apa yang terbaik Jangan-jangan kalau suami ibu hidup Hancur semua Hah 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 Jahatnya disitu Marahnya disitu Sakit disitu Udah Tuhan baik Kalau dia panggil sekarang Berarti Tuhan punya rencana Selesai Itu karena dibiarkannya Semua Iya karena Tuhan tahu Hanya Tuhan yang tahu Rahasia jalan yang terbaik Kita enggak tahu Iya Siapa yang seribuk menikah sama dia Nah kan enggak tahu jawabnya Nah kalau tahu kian kayak gini Ibu enggak mau nikah kan Apalagi ini sekarang sama anak Jadi ibu sekarang hancur hati Hancur hati itu obatnya hanya hati yang gembira Hati yang gembira itu dengan apa Tiap hari mengucap syukur Tiap waktu bu Lagi enggak ada orang bu Makasih Tuhan aku masih hidup Enggak ada orang belanja Makasih Tuhan aku masih hidup Masa enggak bisa buat itu lagi Apa-ngapain ini Lagi enggak apa-ngapain Duh Kayak mana lah hidupku ini Kayak mana lah hidupku ini Aduh Tuhan Iya Tuhan pembing Kan udah kukasih kok nafas Mereka nanti masuk depan anakku Tuhan Ya Kan masih hidup Hidup kenapa Karena dikasih Tuhan ini hidup Ya bilanglah makasih Jangan kita mau dibingungkan Dengan keadaan Ngapain kita bingung Iya kan Ngapain takut Kita masih hidup Karena Tuhan Menjaga kita Terus kita kok takut Orang masih hidup Terbukti Sudah dibuktikannya Kalau sampai hari ini kita hidup Karena Tuhan menjaga kita Apakah Tuhan tidak akan menjaga kita Besok Diga hari lagi Sebelum lagi Ya pasti dijaganya lah Buat apa Dibuatnya kita hidup Kalau bukan untuk dijaganya Coba bayangkan lah Untuk apa kita lari di dunia Langsung udah Selesai Enggak usah dijaga Kan dijaga Tuhan Semua kita Cuma banyak orang Enggak mau dijaga Dijaga Sok jago Enggak aku mau ini Jangan Kamu kalau kesini Nanti gak selamat Kata Tuhan Enggak aku mau itu kok Tuhan Kok kayak gini Kok buat sama aku Kan ibu nanya tadi Kenapa Tuhan Buat kayak gini hidup ibu Ya jawabnya cuma satu Karena rencananya Yang terbaik Buat ibu Seperti hari ini Kok susah Dibiarkan ya Melewati apapun Dia tetap menjaga kita Tapi tujuannya satu Membawa kebaikan Roma 8 28 Kita tahu sekarang Bahwa alat turut Bekerja Dalam segala hal Untuk mendatangkan Kebaikan Jadi suami ibu meninggal Mendatangkan Kebaikan Bersyukur aja Dan yang disyukuri pun jelas Napas Yang disyukuri pun jelas Selamat Berapa Berapa Ibu udah tahu lah Orang bapak udah pernah Masa sakit Nah Habis duit bahkan Kalaupun pakai BPJS Harus beli makanan Di luar Ah banyak lah Lebih banyak biaya Kita Daripada Biar rumah sakit Bersyukurkah kita Hari ini Yes Berdoa kita Oke Yuk mari kita berdoa Bapak yang baik Dalam surga kami Bersyukur Tuhan Kalau sampai hari ini Kami masih boleh Merasakan kehidupan Dari Tuhan Setiap tarikan nafas kami Adalah pemberian Tuhan Setiap keselamatan Yang kau berikan Bagi kami Itu dari Tuhan Engkau menjauhkan kami Dari segala mara bahaya Engkau yang melindungi kami Daripada Yang jahat Bahkan ya Tuhan Sekalipun ada banyak orang Yang mereka rekakan Yang jahat terhadap kami Tapi kami percaya Tuhan mereka rekakan Yang hanya untuk kebaikan Bagi kami Hamba berdoa ya Tuhan Buat ibu yang kami kasih Bapak Yang sualunya datang Berobat Kiranya engkau menjama hatinya Dengan roh kudus Sebab hamba percaya Hanya roh kuduslah Yang sanggup memulihkan Hati yang terluka Hanya roh kuduslah Yang sanggup Membukakan hati Yang sudah Begitu lama Mungkin tertutup Karena kekecewaan Mungkin karena ada sakit hati Yang terpendam Bahkan kepahitan Demi kepahitan Hamba berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang melihat hati Daripada Ibu yang kami Sayang ini Bapak Sebagai seorang janda Kami percaya Tuhan yang langsung Melindungi janda-janda Tuhan yang membela Anak-anak yatim Kami percaya itu Tuhan Dan hari ini Tuhan Ketika Ibu ini Mau menyerahkan hidupnya Kembali ke dalam tangan Tuhan Hamba berdoa Kiranya penguatan Daripada roh kudus Itu yang akan Berkarya Di dalam hati Dan pikirannya Berkati masa depannya Tuhan Masa depan anaknya Hamba percaya Tuhan Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Kalau Tuhan Ijinkan dia untuk kuliah Tuhan pasti akan Sediakan segala Sesuatu yang diperlukan Juga buat anaknya Yang paling besar Yang akan selesai kuliah Nanti juga kami Serahkan hidupnya Kedalam tangan Tuhan Sebab hanya tangan Tuhan Yang mampu menolong Mampu membuka jalan Mampu membuka pintu Dimana tidak ada Seorang pun yang dapat Menutup pintu Mampu mengangkat kami Dan seorang pun Tidak akan bisa menurunkan kami Dalam nama Tuhan Yesus Amen Oke Tuhan berkati Sampai minggu depan Ya Bu Tuhan berkati Kontrol dulu Karena mau kecek urinnya Biar nggak lama nunggu Ibu Kebawah lagi Ibu Kan ada JKN Mobile kan Udah ada JKN Mobile Belum Dihapis-hapis itu lagi Yaudah lah Ibu Minggu depan Kalau mau datang Ibu WL aku Ibu bisa siang Jangan terganggu apanya Jualan nih Tutup Kalau misalnya Aku tutup gitu Oh ya bisa Ibu tutup kan Bisa loh Di rumahnya Yaudah lah Ibu bisa datang pagi Atau datang siang Biar Ibu nomor terakhir aja Kayak gini Kalau Ibu nomor terakhir Kayak gini Ibu jam-jam 2 aja lah Daktar Tapi Ibu Kabarnya aku Yaudah Aku mau datang Bilang ya Oke Tuhan berkati Berkati Ibu Tuhan berkati semua bangsa Buat apa mikir besok Sebab itu Tuhan yang pikirkan Oke Kita bikin romantis Selamat kali ya dok Nomor sekali tuh Cok kau tarik nafas dulu deh Apa yang kau tarik Apa? Tari nafas kan? Iya Apa namanya naf? Nafas Oksi Oksi Dari siapa? Udara Dari udara Siapa yang buat udara? Udara Kau gak mau sembuh? Apa Jok? Maunya kau sembuh? Mau Oh mau Apa obatmu? Apa obatmu? Gak tau kan? Tanya lah apa obatku dok Apa obatku dok? Apa obatku dok? Nah itulah Nah baca Hati yang kuning Hati yang gembira adalah obat yang mancur Itu semangat yang kata mendingan Apa obatmu? Hati yang gembira Udah gembira kan? Gimana mau gembira udah kelaparan Ah Gimana mau gembira udah kelaparan Tarik nafas lagi Apa yang kau tarik? Nafas Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari Tuhan Dari Tuhan Bilang apa? Terima kasih Sama siapa? Tuhan Sama Tuhan Apa rasanya? Apa rasanya waktu kita bilang Terima kasih Tuhan Senang Apa obatnya? Hati Hati yang gembira Gimana caranya? Eh pulang Tarik nafas lagi Bilang apa? Terima kasih Apa yang diterima kasihkan? Terima kasih Saya masih Hidup 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 Apa rasanya? Senang Sudah bisa gembira? Padahal lapar Kenapa kau? Apa yang membuat kau sedih? Apa yang membuat kau merasa jauh dari Tuhan? Itu loh pertanyaannya Kau kecewa sama siapa? Sama mama Sama siapa? Teman Siapa? Nggak ada Kecewa sama Tuhan Kau suka sama hidupmu? Apa suka Kenapa kau suka hidupmu? Sebulah Apa aja yang kau sukai dalam hidupmu? Nggak ada Nggak ada kan? Kau nggak ada Suka dengan hidupmu Makanya kau sakit Sakit hati kau Sama orang Yakin Orang berpikir yang jelek Tentang kau Teman-temanmu Atasanmu Mama Papa Semua itu bisa menyakiti Pasti menyakiti Pasti menyakiti Kenapa? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat Kenapa? Karena mereka juga sakit hati Semua sakit hati Nggak ada manusia di dunia ini nggak sakit hati Nggak bisa Bisa loh Inang Tenang lah Inang disitu Dia udah jam 8 Dari makan dok Dari jam 8 ini Enang buru apa? Iya Buru apa Inang? Bersenturi Bersenturi Enang masih hidup sekarang? Masih hidup Kalau nggak hidup Nggak mungkin sih Kenapa Enang masih hidup? Kenapa masih hidup Inang? Udah lah dok Memang nggak Kalau nggak bisa ya Nggak bisa lah dok Dia udah Tampak penyakit Dia mau berobat Jadi kayak mana Udah jam berapa Udah jam 5 Jadi ini aku sedang mau nunggu obati dia atau nggak? Aduh dok Aku taruh dulu nafasku